Wah, mari kita nobar, nobar, nobar Walaupun sangat tidak dilucarakan sama sekali Harusnya jam 9 malam ini kita bernobar Bangkai, bangkai Jadi, kayaknya agak jauh nih ke demikian ya pak Tadi gue set agak kenceng Segini? Oke ya? Seginilah, oke Jadi, tadi pagi jam berapa ya? Jam... 8 pagi ya? Jam 7 Trailernya keluar Tapi gue bangun jam 8 Jadi, semalam itu guys ya Gue habis nyatu-nyatuin Vlog gue yang di Bang Windah kemarin Abis itu, mau tidur Dia ajak main TFT pula sama dia Yoi, TFT dulu kan? Main TFT dulu kan Sampai jam berapa? Sampai subuh sih Udah Kalau si Bantara, gue tidur Tapi bisa tidur, ya bener Gue bangun pak Sampai setengah 7 anak gue Sama Sama dong Oh gitu? Sama Nanti Bapak Gira hanya Pas sebulan-dua bulan Ampe umur 3 tahun pun masih Sama ya Ganti popok Udah ganti popok Ternyata abis ganti popok Gue masih nangis Kenapa nih anak gue susu? Susu Jadi 45 menit susu 45 menit popok Nah tidur Baru abis subuh Tidur kan? Tidur kan? Jam 8 Gue setengah 7 baru tidur Lo setengah 7 baru tidur? Gue setengah 7 baru tidur Dia keluar bini gue segala macem Ya kan? Tiba-tiba gue kayak Pen minum biasa kan? Bangun pen minum gitu Pen minum Buka iseng Instagram Weh apa nih? Nonton jam 8 langsung Gubruk-gubruk ke kamarnya gemar Oba dia baru tidur Gue gak tau kan? Tidur pak Langsung Gem-gem Gue gini kan? Iya Gem Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan sih? Gitu kan? Apaan? Nonton dulu Sampe 1 menit kan? 1 menit Apaan lo? Bukan O Apaan tuh? 1 menitnya masih apaan tuh? Gete atem Gete atem Kalo keluar Ternyata Akhirnya coy Akhirnya Ya jadi by the way Gue tuh tadi Ya kalo temen-temen nonton di video gemas ini Tuhan tadi bener-bener ngebass sedikit doang 30 menit tadi kita bahas pak Betul Itu gue ngomong agak ngablu Gue gak tau itu gue ngomong apa Yang jelas gue belum tidur Jadi abis bikin video itu tadi Betul Tewas gue tidur Nah Nah lo tidur kan tadi? Lo? Gue belum tidur Belum tidur Makanya tadi abis dari Di kedai taras dan macam Di kedai lagi rame banget lagi Rame banget Gue lagi GEOBAT Gue GEOBAT Nah tapi dalam keadaan GEOBAT ini pun Semangat tetap semangat 45 Karena Terlalu RGT6 Terlalu RGT6 cuy Kita kan By the way Ada cerita juga pak Jadi lo kan Gue kan bangun sampe setengah 7 Setengah 7 Tiba-tiba jam Sekitar jam 5 pas subuh Pas subuh Pas subuh ampe setengah 6 Gitu lah Setelah-setelah subuh actually Notif X ya pak Notif Twitter Oh Twitter Ping-ping-ping-ping-ping-ping-ping-ping-ping-ping Gue bilang apaan nih Pada mention ke gue sama ke lu Gue gak tau itu Twitter lo yang asli atau bukan Atau buatan fans Twitter asli kayaknya Cuma lo gak pernah aktif ya Satu gak pernah aktif Kedua Kayaknya tuh Eh kasih gak mungkin ke Facebook ya Enggak-enggak Twitter Facebook lo pasti gue gak bisa signin Tiba-tiba pak Ada ini kan Bang nih bang liat bang liat 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 Gue bilang apaan sih Gue kan dalam hati gue kayak Ya bang leak bang leak Padahal lu pada mention ke gue gitu leak Gue kira ya elah udah tau leak yang itu pak Udah biasa Ya bukan leak yang semalem Iya Gue kira yang cuman foto Cuman foto Sama apa Karakter udah liat Gue pas live 7 jam kan kemarin Dikemasuindo gue kayak Ya elah gitu kan Apaan sih Udah tau lah Udah tau Ini ini gak usah lah Ntar aja lah gue baca pas ini Gue udah ngantuk banget Soalnya udah gue tidur dulu Ternyata Jam setengah 6 Waktu Indonesia Barat Ada orang random Pake akun Twitter Namanya GTA 6 League Official Official League apa Apa real GTA 6 League Apalah itulah Di upload pak View sampe sejutaan Bahkan sampe akunnya hilang Oke Gue gak tau siapa yang nge-league Untuk yang kedua ini Trailernya pak Indie yang di-league Bener-bener full trailer Akhirnya Rockstar nge-tweet Oke berhubung Kita udah bocor dimana-mana Tolong lah ya nonton aslinya Gak tigit Dia nge-tweet Oke gimana kalo kita nonton dulu Harusnya kan kita lagi Masih hype nih jam setengah Wah dikit lagi jam setengah Dikit lagi jam setengah Harusnya kan gitu Aduh Gak ada bagus ya Gak sih gak ada bagusnya sih Jadi gue harusnya tidur Harusnya kita tuh tidur damai Baru bangun siang Atau apalah itu ya Iya Kita siap-siap ini malam Aduh Aduh Oke lah Jadi kita akan nonton lagi bersama Tapi tanpa audio ya guys ya Tanpa audio Kalo masih nanya-nanya Kenapa pak pake audio Nanya lu Channel hilang Gak channel hilang sih Tapi ada Copyright Lagunya copyright Lagunya Oke Ini pun gak tau sih Kena copyright Bang sama Rockstar Ini bodoh lah Oke guys Jadi kita akan play Sebelum di play Kita ganti dulu ke sini Nah Oke Kita akan coba Kupas tuntas Oke Bagus ya Jadi ini pak Ini kita sambil ngulik ya temen-temen ya Kita kupas tuntas Bapak yang liat disini Apa? Begitu bapak liat ini Coba Apa sih ini? What kind of magic evil is this? Walaupun Walaupun sih ya gue yakin Sorcery Ini ngeliat grafik seperti ini Ini gue yakin Kalo emang grafik betul seperti ini Gak ada downgrade gara apa Which is Rockstar jarang ada Gak downgrade ya Paling gak kalo Rockstar ada downgrade pun Itu adalah di trailernya GTA 5 Yang PS4 Bapak inget gak? Ingat Yang Oh nunjukin kan Bapak mobil banyak Prat Mobil rame banget Tapi ternyata Terjadinya di PS5 malah Di PS5 Rame banget Mobilnya Dan PC Iya kayak settingan high PC lah Tapi kalo PS4 Density-nya lu penuhin kan Kalo di PC itu Crowd density Apa sekian macet Ini Oh itu Sorry Apa tuh Ya musiknya Musiknya Ini trailernya kita Kita pause-pause Oke Jadi Kalo gue yang gue liat pak ya Ini Cakep Cakep sih Gedenya keliatan gitu loh Dari Gedenya Gedenya keliatan Gede ya Itu kota aja kan tuh Kota aja tuh Yang di pojok Apa yang di kiri tuh Iya Yang di kiri tuh kota aja Jadi nih Lu kayak Seolah-olah kayak countryside-nya gitu gak sih Gila Jadi ini Menit-menit awal trailer nih guys ya Langsung aja kita lihat Dari Jenis banyaknya Mobilnya Variasinya Ini ada mobil yang lagi bawa Apa nih Bawa boat Sama truck delivery lah Truck delivery Truck delivery-nya itu Salah satu merk yang itu Kalo gak salah Salah satu merk Yang ada di GTA 5 juga Terus ini ada bus Harapan gue tentu saja Masih ya Ada itu tuh Lihat tuh Apa namanya Bus turis Ada bus turis Bukan bus turis sih Iya bener sih Bus turis Bus turis itu Bus turis bener Ada motor Pasti ya Motor yes Dan Dan menurut gue ya Ini sih gue skeptical aja Kayaknya ini juga Bakalan terrealisasikan Di PC yang Super duper high end sih Sampai kita Kita harus nunggu di mata Karena udah kesi hari-hari ya Terus Faunanya burung-burung ya pak ya Iya Pesawat liat dong Pesawat Iya kan Ini pesawat Pesawat itu pesawat penumpang coy Artinya di game ini ya Kali-kali pak ya Ada yang nonton nih Mungkin Saya belum pernah main GTA Semudup saya kali Kali ya Boat kamu belum-belum tau Di game ini tuh bisa naik bus Bisa naik mobil Bisa naik motor Bisa berenang Bisa naik kapal nih Perahu nih Perahu Bisa naik pesawat Bisa naik pesawat Nah gosipnya kemana kan Bahkan kita udah ekspetasi Bikin banget nih pak Iya Jadi penumpang lah pesawatnya Iya bener-bener Bisa jadi inilah Atau bahkan di truck delivery itu Actually karakter lu yang bawa Buat jadi side job gitu kan Uh seru sih Iya kan Maksudnya lu Lu inget gak sih GTA Salindras Ada misinya tracking Yang dari Katalina Kan Katalina tuh Terus kan si kemprul itu Actually lu side Side gue Bisa Maksudnya dikenalin sama Katalina Yes yes Bener-bener Gitu kan Actually seru banget sih Lu bisa deliver something gitu kan Kalau misalnya ya Tapi itu harapan lah Harapan lah Kita lihat disini juga di pantainya Ini actually ya Yang kita protes di GTA 5 Penjara gak jadi cerita Akhirnya penjara jadi cerita Kurang ajar ya Iya Aduh ini agak jauh dikit Baru deh takut Oh iya Jadi ini ya Ini Memperlihatikan karakternya Namanya Lucia ya Lucia Lucia Tadinya tuh mau gosia Kalau lu mau tau sejarahnya Bapak nantuk ya Tidur ya pak Tidung ya Tidung Namanya Pak Lucia Welcome to further world Pak Lucia Lucia lu Jadi si Lucia ini Kalau kita lihat dari trailer ini Kayaknya emang kelakon random Oke Dia udah di penjara Tapi tadi Berhubung tadi Kalau buat kamu-kamu yang tidak Main ke Kedai Tara Arts Di Kedai Tara Arts tadi ada yang bilang Bahwa tau gak bang Katanya ada yang leak Gak tau Belum tau bener apa enggak Rumor Rumor Bahwa si Lucia ini Adalah undercover cop Rumor Rumor Orang biasa Kayak yang atap yang belum tau Tapi lu tau gak sih Ini siapapun yang bikin trailer ya Menurut gue masih ada feeling Sam Hauser Eh Dan Hauser sorry Dan Hauser Lu tau gak ada sadaran Ada niche-nya Trailernya pak Apa? GTA 5 dulu pertama kali trailer keluar Why did I move here? Kalau ini Why do you move here? What are you doing here? Iya kan? I guess it was the weather I guess Dia bilang apa gitu Oh iya benar Iya kan? I guess Just bad luck I guess just bad luck Iya benar 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 Kalau temen-temen sadarin ya Ini seguh nerd banget sih Anjing lah Udah anak Udah tua Udah punya anak Nerd Nerd Game pertama GTA adalah game pertama Game pertama GTA yang gue mainan adalah GTA Vice City Sorry Maksudnya di PS2 ya Yes Di PS1 dulu kita main yang GTA 2 Kita 1 Tapi untuk yang 3D Yang bener-bener gue ngetagihan Yang bener-bener mainnya tuh Maksudnya nonstop Itu Vice City Itu pas gue SP kelas 3 Gue ket banget Mainnya pun di rental Temen gue gak mau gantian, karena kata dia Eh kan gue bayaran gue parohnya lebih gede, bodoh lah Dan bilangnya gak GTA cuy Apa? Dripper, lu lupa Dripper? Iya, bang PC bang, mau ganti dripper Lu lupa dulu anak rental yang bilang dripper Gue bilang, apaan dripper? Oh GTA Vizy Dripper? Iya, lu lupa Sarapan banget Oh di rental periuk, pak, gue inget banget yang kita main GTA roleplay bener bisa sampingan Iya, bisa sampingan Apa maksud gue gitu Pak, pak, permisi pak, mau ganti dripper? Dripper angin Dripper sih Driver, dia main, ada Terus ternyata yang dimainin Vice City, men Terus PS3, PS3 Nah, itu solusi ini awal penjara Ini kan yang scene ini nih Yang ini kan ditanya Why did you move? I guess just bad luck Ini coy Bapak kan ini apa? Gila Ini Hugh Oh, saya kira pen... Oh iya, Hugh dong Lah, gue baru liat dong Oke, ini gue baru liat Gue baru liat Oh iya, gue baru liat, anjrit My words are giving me release Gila, Chris nikah tuh Oh iya dong Ini lumba-lumba Ini lumba-lumba Itu lumba-lumba Ini lebih gede Oh iya, oh Ini nih, ini apa nih Oh iya Iya kan Wah, iya Wah, gitu Itu dukung Jet ski ya Buat Pak Jetas kalau nonton Jet ski, jet ski Mpe budok nih Jet ski nih Tapi satu lagi Pak Kita kan di Tech Blast kemarin Kita udah bicara Bahwa Rockstar itu Di race engine mereka Jadi engine mereka Yang terbaru Dia race engine 9 Itu teknologi Airnya kan katanya luar biasa Iya, iya, iya Gila airnya By the way temen-temen Ini pake engine yang udah baru ya Iya, Leonida By the way bener namanya Florida Jadi Florida di Biasa Pak Plesetan lah Plesetan Dan actually tau gak sih Jadi GTA 6 ini temen-temen ya Saking meledak ya Pak Media yang beri tanya politik terus Tiba-tiba boge tanem Tiba-tiba Nah, maksud gue saking ramainya Tapi bentar Pak Gue kata dulu bentar Apa? Gue tiba-tiba jadi sadar ya Apa? San itu jadi San Andreas San Andreas San Andreas asli Asli ya Asli Kenapa itu gak dipercetin ya? Sebuah state kan itu Pak State itu artinya Kenapa gak dipercetin ya? Maksudnya bukan state juga sih Lebih ke apa ya Ya ibaratnya mereka ngomong Amerika-Amerika Loh mereka ngomong Amerika aja Amerika Oh iya, bener We're in America Tiba-tiba kayak Marvel lah ya Iya, kayak Marvel Aku Marvel kayak DC lah Eh DC Sorry, Marvel Mario Iya Kita lanjutin ya Kayak DC lah Burung-burung Dan by the way Pak Tadi lupa ngomonginan tadi Pak Jadi Pada actually nanya Pak Apa tuh? Kenapa ya GTA tuh nama mobil Nama kota Itu dimiringkan Diplesetkan Oh iya bener Kayak contoh kan nanti mungkin akan kita lakukan mobil-mobil Sebenernya Kalau malah GTA San Andreas nama orangnya Plesetam semua Candle, gilin Iya Big Smoke Rokok gede Which is actually tuh nama-nama rapper lah Iya nama-nama rapper Iya nama-nama rapper Nama-nama gangsta Gangsta and rapper baby San Andreas tuh state California Lalu itu state Florida Oh iya bener California ya California ya Bener Nah Udah kan Nih ya Jadi ini burung-burung ya Nah ini ngomongin Ini kok ada yang deket pantai nih apaan nih Nah itu Gua-gua actually Gua baru liat ada lumba-lumba sama hiu tadi Gua actually baru liat sih Guys Ini hiu loh guys Deket pantai nih Gua ngarepin banget ya Itu actually Ada itu kek Lucu-lucuan Apa tuh? Ya ya Kayak itulah Hiu nyerang-nyerang orang Terus we can be superhero Nembak-nembakin hiu dari hijau Pat-pat-pat-pat-pat Lucu sih Just for fun aja pak Just for fun Just for fun aja Deket banget loh jaraknya tuh Dari pantai Jadi Joss gitu kan Maksud gue Iya Deket loh Atau kayak game PS2 dulu Yang namanya Scarface Scarface Kalo lo berenang kelamaan Lo bakalan diserang hiu Lo ketika di Youtube Ada gua yang upload Iya Maksud gue kan ini This is Vice City Gitu kan Miami Dia main Jetsky Sebelah hiu Lucu ya Ini Jetsky nih Nih hiu Funny gitu loh Gila akhirnya sih gue pengen Bernang banget sih Kalo berpelet nih Ini adalah burung Ini bayangan burung ya Pak Indah ya Indah banget Sekali lagi ya teman-teman sekalian Rockstar itu Kalau nunjukin trailer Tidak pernah downgrade Maling downgrade sedikit lah Tidak pernah downgrade Jadi saya yang nanya Bang itu trailernya Belum tentu keluar kayak gitu kan Kalau Rockstar Guys Semua game yang ada dulu Jadi gini Ada company game Yang ngeluarin trailer itu Ada namanya cinematic trailer Cinematic trailer Ada namanya in-game trailer In-game trailer Which is Rockstar Termasuk in-game trailer sih Karena jujur-jujur aja Yang versi PS3 PS4 Kayaknya lebih bagus Si trailernya Tapi ya kayak tadi Pengurangan di density-nya Pengurangan di density-nya Tapi grafiknya tetap Grafiknya tetap Grafiknya grafik ini Contoh kayak GTA V deh GTA V kan pertama kali yang Waduh remover Itu kan PS3 PS3 banget itu Tapi kalau mau jujur Yang PS3 itu aja Kalau lo nonton lagi Pak Yang itu teaser kan Yang teaser itu cedek banget Grafiknya sekarang Makanya Tapi Pak Bentar Pak Gue enget banget Itu trailer kan keluar 2011 tuh GTA V yang pertama kali teaser Sorry Gue share ke Facebook aja Dulu gue enget banget Teman gue ngomong Wah gila ya Jaman sekarang grafik udah kayak gini Hahaha Wait 2013 tahun lalu 13 tahun men 13 tahun Sejak teaser GTA V pertama Gila Kita lihat nih Orang-orang rame banget Pak Orangnya rame Di pantai Tapi kalau gue grafisnya sih gila Payung-payung Indahnya Bayangin Pak Ini pagi-pagi siang nih Kalau malem Ini ya Ini mohon maaf guys ya Ini pegang ngomongan gue nih Dan gue yakin Lu lupa ada pemain GTA Juga sama kayak gini nih Game-nya keluar Pertama kali Persetan misi Gue mau naik mobil Ke pantai Gue berenang-berenang Gue orang-orang ambisi Kalau ada cheat pesawat Gue pake cheat pesawat Cheat pesawat Atau cari helikopter Atau apapun Lu keliling kota dulu coy Bukan map dulu Yoi Main jepski Apa nih Bodoh apaan Indah-indah Kalau misalnya ada nubi-nubi Tapi yang suaranya so keras Di-dread kan Lu main GTA gitu Diam Eh main GTA emang gitu Begitu itu adalah Pertama kali game-nya keluar Begitu udah tamat Lu bakalan main GTA Nurutin lampu merah Percaya Lampu merah Jadi itu adalah Setiap player GTA Itu main seperti itu Abis itu kita namatin misi Setelah namatin misi Kita menjadi orang biasa Yoi Ada lampu merah kita ngerem Ada supermarket Kita suka supermarket Yoi Itu yang kita lakukan coy Makanya ada namanya GTA roleplay Iya Apa itu GTA online rusuh Iya makanya Kita sebenarnya juga rusuh sih Iya sih Ya karena asli kan gitu pak Main offline dulu Pake jet Dumb-dumb-dumb Gitu lah ya Tapi yang jelas Ini malam-malam sih pantai Gue bayangin bakalan ada lampu-lampu gitu gak sih Lampu-lampu yang cecet Ini ada penjaga pantai Ini kita lihat Ini peru-perunya ada AI Penjaga pantai pak AI-nya maksudnya Aduh dompah NPC Tuh pak Ada penjaga pantai Penjaga pantai Disini tuh Ada ini Baywatch Kita lihat ya Kita pojok dikit Korta Ini pak Ini adalah yang saya lihat kemarin Sebelum live 7 jam Yang dibocorin sama bocil Sialan itu di tengah itu pak Jadi kameranya kayak 360 gitu Ini kotanya gue noliat Ini kan di tiktok itu ya Iya di tiktok Si bocil Ini langsung aja ya pak ya Disini ada helikopter Berarti helikopter bisa dinaikin Itu helikopter kanan-kiri liat gak? Dan ini adalah pesawat Pesawat Apa? Amfibi Oh iya Ini pesawat amfibi Ini tulisannya Membawa media Ini Bukan-bukan Tulisannya gini Daripada 69 terus Mending call 616 Itu sebuah parodi goblok banget ya NPC yang rame banget Jadi kemungkinan Storage lebih dari 200 gigi Nah ini gamenya Kalau tebakan gue nih ya 150 sampai 200 gigi Kenapa? Ini bukan cuman NPC doang pak Ini teksturnya Eh 919 Oh iya 919 Ini teksturnya pak ya Teksturnya tuh Gila sih Nah cuman ini Kalau ini lebih keharapan Tapi Nanti kita akan Di depan trailer juga ada ya Ini mention ya Kita harapin bisa masuk sih Semua gedung Pastinya kita harapin bisa masuk sih Ada leak trailer pak Ada leak Eh bukan leak trailer So nih Nanti stop even set nih Oh ini sih Oh iya dong Iya dong Sama juga Masalahnya udah kita dapet Sebuah Sebuah Kisih-kisih Asik Kisih-kisih Bahwa pemain GTA 5 Bang 7000 viewer Eh selamat datang Gila selamat datang 7000 viewer Bahwa pemeran GTA 5 Michael dan Franklin ya Itu kayak terlalu Bergitik Bergitik banget mereka Jangan-jangan mereka ada disini Itu dia Jangan-jangan mereka ada Soalnya si Franklin Apa namanya Ya gue lupa nama Nama pengisi suaranya Found Found Franklin tuh found Yang Michael si Siapa namanya gue lupa Tapi yang follow gue cuman found sih Tapi yang follow gue cuman Franklin Oh gitu Tapi yang jelas pak Siapa yang panggil suara Trevor Gak paling gak mau Apalagi dia paling gak mau Dibilang Trevor Marah deh Dibilang Trevor Jadi kita masih belum tau tuh Trevor ada Apa Ada apa gak disini Gitu kan Tapi kalau ada juga seru sih Jadi maksudnya Tiga orang itu Ada lagi Tapi sebagai kayak Minimal kayak berita lah Mungkin ya Kayak GTA 5 aja kan Nico Bellic ada di Facebook kan Di apa Di halaman apa tuh Yang live inspanernya Si anaknya gitu-gitu Bener-bener Eh by the way Tadi kan lu ngomong gedung bisa masuk kan Jadi ada suatu pembahasan di Reddit Entah ini bener atau enggak Tapi kepercayaannya Katanya 70% bisa dipercaya Oke Jadi katanya gamenya itu Banyak sekali gedung yang bisa dimasukin Katanya Itu asik sih Gue akan percaya juga sama 70% Kenapa? Ada nanti Nanti di file ini Kita playin dulu Kita playin dulu Kita playin dulu ya Lalu selanjutnya Bacau Oh iya 919 919 bener Nah ini pak Liat nih Pesawat Pesawat gede ya Mana pesawatnya? Oh iya Ini kan pesawat amphibie Ini pesawat gede Pesawat amphibie tuh harus banget ya Ini ada gedung belum jadi Disini Ini luas banget guys Ini lebih dari GTA 5 kotanya men Jauh pak Ini ini file city Jadi kan file city kan inget gak Yang di game file city dulu Dua pulau kan Iya iya bener-bener Ini kan dia pulau seberang nih Iya iya pulau seberang Pulau seberang nih Gitu Ini kayaknya Kayaknya industrial district yang sebelah sana Ini kan Oh ini ini nih ya Ini pelabuhan bukan gedung belum menjadi ya Mungkin ya gak tau juga Tuh Ini bapak disebelah kanannya ada pak Disebelah kanannya ada lagi pak Oh gitu Iya Udah confirm Firm bound dan net rudder confirm Asukaan Oke berarti Betul Oh net look itu dia namanya Net look Kalau yang straffer Stephen Ock Namanya Oh Stephen Ock Bener Halo Raffi Welcome to Welcome to Welcome to Hair physique Oh iya ini kita akan bahas nanti Oke oke kita mulai play majin Digit-git Nah play majin lagi Raff Star Game Aku pas tuntut Ini cakep banget Ini lo liat deh Detail dalam jendelanya deh Nah itu yang pengen gue bahas Itu lo liat deh Ini kok berinding nih Itu yang pengen gue bahas Motok kenapa Lihat orang-orang ini Lihat orang-orang ini ada di mana Orang-orangnya ada di atas itu Di atas itu kan Dan lo liat dalamnya dong Dalam kerenya Dalamnya ya Itu ada interiornya Dalamnya interior Berarti bisa masuk Ini udah ngayang aja ya Maksudnya Gue harapannya sih gitu Karena ini interior beneran Karena yang seperti kita tau GTA 5 GTA 4 Interiornya tuh gambar kan Yes Termasuk GTA 5 GTA 5 GTA 5 GTA 4 Gambar kan Ini interior Lihat nih Makanya lu masuk ruangan Kalau di GTA 5 Lu loading Nih Atau ada teknik kayak yang di Spiderman lah Spiderman 2 Spiderman 1 Yang sekarang di PSD 5 Dulu kan Interiornya tuh Cuman interior kotak Kalau ini bener-bener interior Kalau lu perhatiin nih Di trailer ini Ini sih harapan ya Harapan Mudah-mudahan Bisa masuk Kalau bisa masuk ke gedung-gedung Semua gedung Wah Gue gak main game lain Di tahun 2025 Selain GTA 5 Dan kalau sampai GTA 5 Kalah digotil lagi Kayak Red Dead 2 kemarin Gue riot Iya lah Kalau tentu Red Dead 2 aja Gue kemarin Karena gue namatin terat pak Gue namatin ber tahun ini pak Emang Kan gue udah bilang Lu Red Dead 2 tuh Saking sibuk ke kehidupan gue Different league man Bukan gue so sibuk Saking sibuk ke kehidupan saya Gue buat Red Dead Redemption 2 Baru tamat hari ini Jadi gue pas lagi GTA 6 maksudnya Iya GTA 5 Pas lagi Goat itu menang dulu sih God of War Gue kayak oke lah God of War juga game yang Bagus lah gitu Pas gue harus tamat Wah gila beda cuy Gue pas main Pas live-nya gue sedih pak Red Dead 2 Liga yang berbeda cuy Beda men Lu tau gak Di Red Dead 2 ada AI Lagi makan Lu sebutin Game mana Ada AI Orang di desoran Lagi makan Stik gitu Itu dipotong beneran Ampe makan satu-satu Ampe abis Gimana Abis itu di campnya Ada orang lagi yang Masak tuh siapa yang masak tuh Yang segini tuh Dari potong dagingnya Dagingnya dipotong kecil-kecil Masukin ke shop Good time gaming thank you Abis itu udah sampe nyobain shopnya dulu Baru orang lain makan Yes Gila Terus gue kemana Gara-gara gue sekarang kan ada teknologi Namanya PC portable ya guys ya Gua kan lagi mainin lagi di Lenovo Legend go tuh Lagi mainin lagi portable Main Red Dead Redemption 2 Itu kan ada bangun rumah Ada Lu tau gak Kalau lu peratiin bangun rumah ya Ya bangun rumah beneran Bangun rumah beneran Dan lu tau gak sih yang pas lagi Kayu nyari ketok Orang yang gergaji pohon Itu besoknya Kayu atasnya Iya Gak ada tempat yang sama Emang enggak Kesel gue Gak menang goti Gitu Gitu aja Ini yang ngomongin Red Dead 2 ya Oh Red Dead 2 Oke Tapi ini yang jelas nih Gue ngarep banget sih bisa ke atas Sexually bener banget Ini bener sih Lagi-lagi Setiap Pas 9000 penonton Welcome 9000 penonton Selamat datang Dan setiap cut-cutnya pak Lu peratiin ini pesawat lagi Kayak soalnya lu pamer gitu lah Nih ada pesawat nih Lu bisa naik pesawat nih Setiap-setiap scene kayaknya pamerin banget deh pesawatnya Dan by the way Ini kita belum sampe di part yang trailer nanti di tengah ada Kayaknya leak-leak yang map kemarin kayaknya bener Yang which is kalo map kemarin kan total Airportnya Mau yang airport Ada banyak Ada banyak Ada banyak Ada sembilan Mau airport jendela Kau punya airport di Fitur bayar tol balik deh bang Soalnya ada gerbang tol di detik sekian Coba agar kita lihat Oh tadi udah lewat ya Oke gapapa Kita dulu Ini Ini kendaraan baru Kendaraan baru Sebenernya ada di online gak sih GTA 5 online kayaknya ada deh Masa sih Harusnya gue lupa sih Harusnya kayaknya ada Tapi yang jelas pak Ini justru di San Andreas pak Yang kita kejar-kejaran sama Oh iya Tapi ini Yang gue liat bukan dengan darahnya pak Daerahnya pak Daerahnya pak Nah ini daerahnya kok Nah which is Tadi kan ada suam Nah emang ada Jadi kalo bapak-bapak tau Florida dan Miami itu Depok lah Oh Jadi Depok Campur-campur rawa gitu Isinya Buaya darat iya pak Salah Di Depok itu iguana masuk Sokaraan Oh iya bener Apa satu lagi Apa satu lagi Kalo disini Masuk buaya Oh iya iya Itu Apa beneran paling komon di Florida bang Soalnya bang Buat mancing Nah which is Which is Yang mau kita teman Sejujurnya adalah Kita perhatikan ini 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 vortex maksud lu Vortex vortex Apa amfibi 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 yang di San Andreas Nah ini Ini antara Dibob pancingan Atau shotgun Apapun artinya dua itu Mungkin ada Kalo ga mancing Which is Red Dead 2 kan ada mancing Berburu Berburu Eh tapi abis itu Tiba-tiba gue jadi warganet Protect hewan Protect hewan Oh lu kok kubur di bedung Gitu Kalo besok Boykot GTA Boykot GTA Karena hewan itu Harus kita cintai Tidak boleh Betul sih Tapi kan ada ini game Gue akan raksional dulu nih Ngomong sama lu nih Tapi ini hanya game So tau lu hidung Oh itu Ngajak bunuh-bunuhan Gue aja ngomong Santai Dia ngajak berantem Dasar kekerasan hewan deh Iya bodoh lah Tapi Ini kita liat Dia burung terbang Nah burung terbang Ini kayaknya kalo dari bentuknya apa ya Apa ya Bebek 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 Bukan Bebek Bebek ini Ini bebek Amin Mudah-mudahan bisa Eh jangan-jangan bisa ngehan Ngehan bebek Itu Makanya Ini kayaknya ngehan bebek nih Nah tapi Kayaknya kita lanjut Ini bukan bebek pak Flamingo gak sih Tapi yang tadi bebek Yang tadi bebek Bodoh Ya ini Flamingo nih Nah ini pak Flamingo Ini kalo diliat ini Ini kayak rusak nih Iya Hewannya banyak sih Rusak Tapi Bapak kan ini apa Oh iya ya Wah ini far kerempat Terjadi lagi Seru ya Gak seru Gue jadi korbannya Gak wajib Ada Pak Aya disini ya Tampak Aya Sama si Bu Aya Lo lihat something deh Airnya indah banget Airnya pak Ini gue jadi fetish air nih Gue aja pas di instagram tuh Gue langsung bilang Guys airnya lu perhatiin guys Airnya Airnya cakep pak Ini melebihi Red Dead Redemption gak sih detailnya Red Dead aja Karena airnya dia agak downgrade Dari GTA 5 Soalnya red trace ya Ini red trace ya Ini ada teknologi red trace Temen-temen sekalian Iya bener Mungkin di PS5 nanti Mungkin di PS5 Atau di Xbox Gak secakep ini Mungkin pas lu di PC Mungkin pake RTX 40 Something ya Lupa ini Teknologi red trace ya pak Mantep pak Dan by the way Ini buat kamu-kamu player PC Yang saat ini gue liat dimana-mana Rupanya ngeluh Uh player PC selalu blablabla Walaupun ada yang ngademin Yaudah biarin aja sih Konsol jadi Tes beta Tes beta Kita ini Tapi ada yang Pada gak sadar lagi pak Apa sih Saya tekankan kepada player PC Terutama Yang penggemar Konsol handheld Oh iya Ini keluar 2025 Ingat Iya Kalau misalnya kayak Kita kayak GTA 5 PS3 keluar 2013 Iya Keluar Versi PC 2015 Berarti katakanlah PC keluar Agak telat 2027 Tapi saat itu Konsol handheld Tidak bisa main portable pak Konsol handheld Tidak bisa main portable Iya bener Maksudnya PC PC handheld PC handheld Lu bisa main portable Ya baratnya mungkin ada ROG LI 2 Legend 2 Legend 2 3 2 2 atau 3 ya Steam Deck 4 Steam Deck 4 Mungkin deh Iya kan Jangan bilang kamu gak beruntung ya Iya Kamu itu justru Paling beruntung Iya gue menurut gue gini sih Menurut gue Harga gak buah Satu harga ya bener Di Steam semoga ya Semoga Dan kedua Harusnya gini Maksud gue GTA 6 itu ya Release di console itu Bener-bener beta test Pasti ntar banyak bugs ya Banyak glitch ya Di PS3 dulu kita ngerasain ya Di PS3 Soalnya dulu GTA 5 Ngerasain banget Aduh Baik online maupun offline Itu kita ngerasain banget GTA 5 ya Onlinenya kacau dulu Pas udah muncul di PC pak Udah enak Lu tinggal main Plek kelar Masih sih Masih sih Nyangkut di awan Masih nyangkut di awan sih Tapi gak ke-delate pak Karakter lu pak Betul GTA 5 dulu waktu di PS3 Lu udah bikin karakter capek-capek Udah level 10, 12, 13, 14, 15 Ilang Ilang karakter lu dulu Waktu online pertama kali buka Anjrit Eh keknya udah ngepak harganya berapa? Belum Maka ini kita ngebahas nih Jadi ini ya Ini bebek Ini bebek nih Kayaknya burung bangau gak sih tadi by the way Ini bebek nih Tadi tuh bangau gak sih Bebek nih Bebek nih Bebek Bebek Ini bangau nih Agak panjangan bangau nih Ini bangau nih Ini bangau yang lu bilang nih Bangau kan Ini bangau Ini banyak jenis burungnya pak Burung kuntul Lu ada gak Terdengar burung kuntul Suaranya merdu Lagunya gimana sih Bukan burung kuntul Emang burung kuntul tuh adat Burung hantu setan Modol Oke jadi kita ya Majuin ya Ini pak Ini density orangnya sih Kalo sampe gak ada yang nude Gue gak mau mainin Eh cuy come on Kita ngomong It's American thing man Nude on the beach Itu biasa Apalagi Gue pernah ke pantai kute Ngeliat orang Australia Cewek dulu waktu kecil sih Gue cakep lagi Nude Gitu Topless Topless Bapak tau Di pantai kute dulu saya Lagi saya di depan gitu Tiba-tiba bulunya depan saya Hup Itu makanya Exactly man Buka Ya kan Nude Gila 5.000 Thank you Amin sih Enggak sih Gak mungkin sih Harganya segini gak bang Oh lebih Goyangin lebih Bahkan gue ditambahin sejuta Ya Bener Gue juga baru ngomong Bisa jadi 1,5 Sebenarnya disini 2 juta 2 juta Ini bukan karena kita pengen kayak gitu ya Tapi maksud gue ya Ini ramalan Ramalan ya Kayaknya bisa 1 juta lebih Oke Fix 2 juta Nah tapi pak Oh enggak deng Nah tapi pak Kita kalau mau liat detailnya disini Nih liat deh Ini liat nih Ini kelakuan orang sosmed nih Apaan mana Ini ya Ini pacarnya networking Dia nyerekam Kan liat Memang sosmed pak Iya Iya kan Karena kita ngerasin tuh Kita ngerasin tuh Lu liat deh jet skinya banyak Ini lagi selfie Ini lagi selfie Ada tukang es krim Lu liat gak Ada tukang es krim Iya itu ada tukang es krim Terus ada paywatch Ada paywatch Terus payung-payungnya indah juga sih Ini ada ciwawa Ciwawa Apa tuh Apa tuh Maksudnya cewek kulit hitam Ah ntar dulu Ntar kita kasih tau Nah Jadi banyak yang bilang Kulitnya kebanyakan hitam Oh ntar dulu Florida This is Florida Antum tau Florida Florida itu Ibaratnya gini pak Lu tau blender Lu tau kalo lu mau bikin jus Masuk semua kan Masuk Itu Florida Iya bener Lu nomen Scarface Iya iya Itu yang dari imigran gelap Imigran dari gelap ampe terang Eh maksudnya yang imigran gelap ampe jelas Imigran yang semuanya ada Semuanya ada Iya ini Florida Jadi kalo kamu mempertanyakan warna kulit Florida itu Kalo kamu mau tau Ya emang begitu Campuran 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 Yang dari Cuba Yang dari Cuba Yang kartel Yang masuk Yang dari usaha Usaha UMKM UMKM sono Ampe ternyata jualan Drug dealer Ada semua Ya Ya Ampe kan Awalnya jualan apa UMKM dulu UMKM dulu Jualan hotdog Taunya drug dealing Drug dealing Tapi Bapak disini Ada balon Yang mana pak Saya ngeliat banyak balonnya Ada yang mana biru Bukan balon yang itu Balon Balon Yang memantap Sama satu lagi guys Disini kita liat Ini kayaknya private jet Dari bentuknya Tapi kurang tau sih Helicopter ada lagi Helicopter ada lagi Helicopter amphibie Helicopter amphibie Approve Usaha UMKM itu singkatan Usaha Mikrokardel Meksiko Bentar Ini orang ngapain ya Mana Ini kan tangannya lagi gini Ini cowoknya ngapain ya Mau ngasih Ngasih itu ya Ngasih minyak Atau booty slap Booty slap Gitu Ini ciwawa 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 ya Jadi semua jenis jahing Kayaknya ada nih Lucu sih Lucu sih GTA 5 Man Sasotnya anjing yang kita live Kayaknya anjing yang Franklin doang ya Tipos Bang Itu tipos Oh tipos Gue taunya tepos Tipos Wami baru saja Kayaknya kaget gue Woy 1 juta Woy Gila Thank you Thank you Wami 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 Ah Muka Oke lanjut Nuh punya anak pada Kita ngomongin drag cartel Dia kelakuan kayak Oke Jadi gila ya Tuh Jangan lupa Ini Pak Lepaya Dari sini Aku ujung pantai Liat tuh Pantai panjang Semuanya Langsung aja adalah Pantai ini Pantai apa Turis Oh iya Pantai Turis Nah Ini yang gue Actually bilang ya Yang ini kan ada Docks ya Pak ya Docks Ada docksnya Dan tuh Lu liat gak Kotanya jauh banget men Sampai kesana Lagi-lagi ada pesawat ya Lagi-lagi ada pesawat lagi Setiap cut to cut Ibar juga ya Tuh lu liat gak Lu liat Airnya Bapak liat airnya Airnya percikannya sih Ombaknya Ombaknya ini Pak Ini partikel Pak Iya betul Partikel Ini Pak ya Ray tracing make everything easy Ini airnya Pak Gue sih pengen berenang Jadi guys Kalau gue udah Di tangan gue gamenya Yang gue lakuin lagi-lagi ya Tanjung priyuk Saya tanjung priyuk Gue langsung lompat ke air Bodo amat Gue berenang gitu loh Misi ntar dulu gitu kan BTN Del Mar Terus liat Pak Jenis-jenis perahunya juga Ada banyak Ada yang dua gini Depannya tuh Bener-bener Gitu kan Dan ini gak tau nih Ini entah misi Entah drag cartel Entah side mission Dimana kita balapan kapal Betul Sejadian Mungkin atau Mungkin bisa jadi side quest Atau mungkin Sesuatu misi bisa dilakukan Kayak GTA San Andreas Lu tau gak sih Ada balapan Di San Andreas kan ada tuh Maksudnya balapan yang dari lari Berenang Kayaknya side mission Nah wajar Atau sampai laut Jadi warner Nah ini bisa jadi ada Kayak San Andreas Import-Export gak sih Import-Export Kenapa saya bilang begitu Dan kenapa lebih Melarik lagi Nanti di tengah trailer Kita akan liat Pak Oke lanjut Lanjut Ini kita Nah ini Ada mobil kap kebuka Ini gak tau ya Siapa tau bisa bener-bener Mungkin mencap apa gitu Atau mungkin ini Menurut gue Ini kayaknya side quest Eh bukan side quest Menurut gue ini Ini gak tau Ini tembak-tembakan sotoy ya Ini sotoy mode Kayaknya lu ini Pertama kali dateng ke kota Dari desanya Mungkin ya Ini sih gue tembak-tembakan sotoy ya Ini kayak karakternya ya Karena Atau bisa jadi temen-temen ya Temen-temen ya Soalnya teori gue kan Teori gue ini Awal-awalnya kita mulai dari desa ya Dari countryside Untuk cameo katanya Confirm Oh confirm Katanya Oke 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 Bapak liat orang ini Dia merekam dengan HP Jadi kayak setemenan ini Emang sosmed terus kayaknya Iya Mungkin lah Ini by the way gue tadi Di kedai Tara juga ada yang bilang Bang Lu tau gak Sebenernya karakternya tuh Nanti ada Maksudnya setemenan dari awal Ada 4 orang 5 orang Katanya Gak cuman dua ini Dua ini emang utamanya Tapi karakter yang ininya Ibaratnya kayak Biggsbox Itu si usianya bang bener Oh Usianya ya Gak tau deh Bener Gak tau sih Mungkin Kalau bukan usianya ya Tapi liat nih Ini di game GTA 6 Yang gue sadarin adalah Ini tuh nyindir Gini pak Kalau GTA 5 kan Kalau lu mainin Itu kan nyindir Terutama ya Di awal-awal Nyindir gamer Shooter pada saat itu Yes betul Karena GTA tuh kayak Satir lah Men satir Men satir itunya gitu kan Karena anaknya Michael kan Main shooter terus kan Game shooter Kalau disini Kelakatan banget Yang disini adalah Kaum-kaum sosmed Kaum sosmed Ini dikit-dikit nih Sosmed Dikit-dikit sosmed Dan emang literally Trailernya gitu pak Trailernya coba lu play deh Nah ini kita play lagi Malam-malam liat deh Malam-malam cakep sih Oh gedungnya Jalan-jalan juga kayak lu pas Gila Bang 11 ribu Eh ya baru tadi Yang sejekot Ntar kita jawab ya Belom-belom Nanti sawirnya Nanti kita bacain Ini langsung aja Modif mobil Pasti bisa ya Yes Lowrider is back baby Lowrider baby Dan ada highride High hydraulic Hydraulic High hydraulic 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 is here bro Ada lagi Which is bisa side quest Atau bisa misi juga bahkan Atau side quest yang diperkenalkan melalui misi Which is Kecer Andreas Kecer Andreas You looking for lowrider meat Yeah go on He's just over there You blind Oh iya gitu ya Aduh Aduh Ada yang bisa teknologi mesin waktu gak Iya tapi itu bandnya dimodif ya Nih ini motor apa nih Ini motor ada ini Harley 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 Ish ya Itu liat tuh Bandnya dimodif jadi gede gitu Bandnya dimodif Makanya The hell Oh gila Berarti motif mobil ada ya Nightclubs and strip Nightclubs and strip clubs Nah Tapi satu hal pak Kita melihat ini Melaiki Ini kalau temen-temen ada yang tonton TV Saat ini nilai I love this Ma Bukan ma 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 I can explain This is some new game shit Dal Tapi ini ya di setiap GTA Hampir setiap Harus ada I GTA 4 DLC Emang ada Ini ya Kemarin di live stream Di live stream gue ngomong kan Pas live stream bareng sama lo Gue bilang bahwa Yo dude It's not GTA Tanpa sex stuff Betul Sorry to say men Tapi yang pengen gue bahas pak Apa Fenomena troking-troking ini Itu kan kalau di dunia kita yang asli ya Ya sampai sekarang sih Kadang-kadang masih ada juga ya Tapi kan ngetop bangetnya itu di Look at this fake ass Lil Wayne Ya man Ya man Yang mula Ba Iben Maksud gue Twerking-twerking itu kan Ngetopnya di 2020-an gak sih 2000 berapa 2020-an pas kita pandemi Twerking-twerking itu sebenernya Twerking-twerking Twerking-twerking sebenernya Sekarang-akhirnya udah menurun lah Fenomena troking Twerking itu dari jaman fine pak 2019 Fine scope malah Iya tapi maksud gue yang Gue ngetepangat yang kita sempet Itu tuh 2020-an Iya Maksud gue Mungkin Nikyam sebenernya aslinya Release-nya tanggal segitu Harusnya kan Cuman kan ke Tessiraus saat nih Gita Limonan masih laku nih Masih pandemi niche Undur-undur-undur Terus pandemi juga Iya Akhirnya terbang kalai Kalau lo nonton Take Bless gue kemarin kan Harusnya kan Rockstar tuh ada Bully 2 yang di-cancel Iya Ada GT5 DLC yang katanya CJ Makanya yang disituar CJ tuh Ampe ngamuk-ngamuk pak Iya Ampe kesel banget Mungkin udah setengah jalan Kita gak tau kan Terus di-cancel Cancel kita gak tau Itu sepihak kali ya Kali ya Oke Ini katanya mungkin bisa jadi Itu teman-teman Ini loh Ini loh maksud gue Ini kota yang terpisah kan Lo liat deh Itu jadi kan biasanya kalau Vice City Itu kan ada dua kota yang terpisah kan Kalau kita main di GTA yang dulu-dulu Betul Tapi ini kok ada pulau satunya lagi Ini kayaknya beda pak Ini jadi Jadi memang kan Sebenernya by the way Teman-teman sekalian ya Ini bukan Vice City Emang kamu pernah ke Miami? Hah? Emang kamu pernah ke Miami? Ya Bapak nonton Bad Boys gak? Eh itu Saya tau Miami dari situ dong Tapi beneran Di Bad Boys actually Lu tau kan yang kepisahnya Paling jauh Citarum Udah so Nge-just Miami beneran Bukan Bego Maksud gue Disini Lu liat deh Ini bagian apa? Justru gue mau nanya Ini bagian apa? Biar saya jelaskan Apa? Sebagai saya Sang si paling Vice City Paling Vice City Jadi justru yang papa liat dari jauh ini Ini adalah pulau seberang Yang sebelah sini Ini sebenernya ada pulau ini Ini jembatan pak Bapak ada tempat tiket Lu ngomongin Vice City Pulau seribu sih Vice City itu yuk Eh Eh tinggung gondrong Maka gue lagi bilang Ini jembatan Ini jembatan depan nih Ini adalah tempat yang Kalau di Vice City itu ini pak Penyeberang Ini ada golf nih Yang golf nih Oh gue tau Ini yang tadi Yang tadi disawirnya bilang Ini yang pintu tol ya Eh Apa? Mau gue jambak ya? Kan bersama gue bilang Bodoh Ini kan Ini pintu tol pak Dan bapak liat ada satu hal yang bapak mungkin Apa coba? Lu ngeliat apa coba? Coba gue pengen liat Kejelian mata lo disini Strip club Eh? Gue pengen Mata jeli juga Gue pengen liat Belah mana Nggak tahu Ini kan ada tempat parkir ya Tempat parkir Segala macam Ini kayaknya Ini tenis Apakah bisa main tenis masih? Ah iya Iya kan? Iya Apakah bisa main tenis? Iya 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 Liat pak Yachtnya pak Yachtnya masih ada Oke Sedang Sama ini pak Oh iya iya Gede banget ya Oh iya 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 Yacht gede ini Ampe dia Pas keluar Hanya bisa buat online Oh gue riot Tapi kan emang di GTA 5 Cuma online doang ada yacht Makanya gue di yacht Iya Saya mau ini ada di offline juga ya Tolong ya Iya 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 Gitu kan Iya 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 Nah ini pulau yang terpencil ini Bisa jadi yang golfer disini nih Iya 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 Kalau misalnya emang kayak Vice City dulu ya Gue nggak pernah ke Miami sih pak Paling jauh cirebon Paling jauh bad boys gitu kan Ke Miami Iya iya Karena maksud gue By the way teman-teman Sekalian ya Ini badan bilang Bang bang GTA 6 Balik ke Vice City bukan pak Lebih tepatnya Florida Florida Jadi nggak cuma Vice City pak Jadi nggak cuma Vice City Jadi luas nih tempat Florida itu Kayak saya bilang tadi tuh Kayak Depok ya Buat teman-teman yang masih nggak ngerti Maksudnya apa sih pak Sambil jalan Sambil jalan Oke Itu kalau di Vice City rumahnya Dia sih ya bener Dia sih gendut Oh iya iya Which is itu jadi rumahnya Si Scarface Lingkungan orang kaya ya Lingkungan orang berakartil Bitu pak Berakartinya sih Oh iya bener Ini dia Itu by the way Itu Ini easter egg Ya ini nih Ini easter egg Vice City Vice City disini nih Iya kan Maksudnya game ya Game GTA Vice City Tapi emang ya pak Tempat tinggal Tommy Versetti Tommy Versetti Tapi ini gue udah mulai Mulai setengah ngarep nih Setengah ngarep Ini gue pengen banget sih Terus kenapa dia sit up di jalan tuh Ini lagi gele pak Ini Ini Pengemis pak Ini bukan sit up Hei Gokira Ini Nah pak Ini mau maaf ya Ini papai liat rame banget kan Nih liat tuh Clubnya rame banget kan Kalau emang pas rilis pun rame kayak gini pak Wih gila gue buka baju anjir pas live stream Hah Gue kan pengen live stream 24 jam nih pas game-nya keluar Gue pengen lagi kan Maksudnya kalo sampe beneran rame gitu Gue buka baju pas live stream Iya kan maksudnya Excited Tempat tuh kayak dia aja kan ngemis di jalan sampingnya Ferrari Bener Tapi masatnya apa gitu Gak ada Gue happy aja Tapi ini liat nih Gila guys rame nya guys Merinding Itu ini by the way mobil mewah semua ditampilin ya Kalau liat situ ada cita nya balik Cita nya pak Sesuai dengan cita Nah bingung kan Gue gak ngerti omongan Maksudnya cita nya sesuai Sesuai kayak GTA sebelumnya Baik di San Andreas GTA 5 Kurang tau ya Ini nih ya Apa GTA 5 GTA berapa lagi ya GTA San Andreas San Andreas Terus GTA 5 City 5 City Cita nya Ferrari apa tuh Tipenya tuh yang begitu tuh Yang mesinnya di belakang Klasik kan tuh klasik Semua Ferrari mesinnya di belakang Iya Lu Aduh Malum pak Cuma nyampe-nyampe mobil Cuma punya kereta Masih kredit lagi anjing Ferrari Testarosa Testarosa Gue tau rosanya doang Disco ya Mungkin kayak yang di Grand Theft Auto 4 Ballad of Getty Mungkin ya Jadi kita bisa disco-disco gitu Atau kayak GTA 5 sih Culi Enggak harus Karena Karena kan Getty Di GTA 5 Nah ini pak yang tadi saya bahas pak Ini dia Lu kalau main game PS1 Ini yang tadi By the way Jadi yang tadi kalau lu liat Yang jalan tolnya Itu kesitu Liat gak Oh ini beda lagi Ini beda lagi Sama pak Beda Sama tolnya Beda Kalau gue bener hidung lu gede ya Oh gue tampar Emang udah gede Setan Ini siapa yang jelasin Oh beda ya Kalau bapak perhatian ini Dibigitukan Bapak inget map yang leak gitu Ingat Yang di bagian bawah Ingat-ingat Dan nyatu semua kan Dan nyatu semua kan Dia di jalan tol kan Ini Iya dan lu liat gak di atas kiri Di atas-atas tuh Ini yang bagian bawah nih Ini jalan tol ini Dan yang masih Tol yang kesana Karangkota Karangkota Nah ini lu kalau mau tau Surah Madu nih Surah Madu Ini kalau lu mau tau Ada di game apa dulu PS1 Driver PS1 Driver PS1 Oh Miami ya Iya kan Miami Iya bener-bener Iya driver yang PS1 Yang driver ke satu ya Driver PS1 Dan yang ke satu Miami Iya 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 Ini pak Lucu sih kalau udah rilis GTA 6 ini Kita bandingin sama GTA 1 Eh pak Apa driver kan Ini lagi-lagi ya Pesawat amphibie Ini yacht gede Ini yacht gede bisa pak Pesawat amphibie ya Yacht yang gede pak Gede itu kapal tanker ya Nah ini kapal tanker Kapal tanker Apakah kita bisa Actually juga curi juga Kapal tanker ya Wah gila sih Gak nengah kalau di tanker Pengawaman gue Aduh Kapal kargo lah ya Kok tanker sih Kapal kargo Kapal kargo Kapal tanker mah buat itu ya Tanker minyak pak Ini apa ya Ini apa nih Nah by the way kan Ini bagian ceteknya nih guys Lihat guys Bagian ceteknya guys Lumput-lumput lautnya kelihatan Oh my god Itu bakalan bisa nyerem disitu Pasti sini ya pada jet Actually gue seneng banget Kalau emang beneran bisa mancing Kayak di Red Dead Redemption 2 ya Waduh ini nih Ini kayak panah-panah ya Iya Mungkin Ini kayak panah-panah nih Maybe Gila sih Kalau emang bisa mancing sih Happy sih gue sih Happy banget Sumpah Oh my god Gindah sih Hornnya mahir pak Iya Airnya cakep pak Hornnya mahir Masalahnya nih Ini apa nih Teknologi apa Engine yang sama Tapi dengan versi yang baru ya Rockstar ya Iya RX9 Iya Ya Gitu kan Nah ini juga nih Bapak Balon putih Oh Iya Boleh sih Kesan pertama Biasanya kesitu Tapi rambutnya pak Merah putih lagi balonnya Hair physics nya pak Oh Bapak ngomongin hair physics Dan saya harapnya sih Ada fisik-fisik lain sih Tapi maksud gue Nah ini Eh tapi pak Fisik lain Apa That jiggle-jiggle Actually itu baru loh Di Rockstar loh Oh iya benar Eh serius Ya benar-benar Gue kesannya kayak Ngelatiin kesitu doang Tapi maksudnya Padahal makan Iya lah Maksudnya jiggle-jiggle nya tuh Baru pak Eh Temen-temen Lupa ada Gak ngeliatin sih Jiggle-jiggle Iya benar-benar Jiggle-jiggle nya baru Itu tidak ada di GTA sebelumnya Di GTA 5 aja Jiggle-jiggle nya gak kayak gitu pak Betul-betul Ya That's a new thing ya That's a new thing Yang kayak The Toral Life Gitu loh Ini sampe kuku loh pak Detailnya pak Liat Anda ngelati kukunya Ada mobil abang Liat ada easter Axel Yellow Ocean Oh gitu Nah ini Liat kukunya ya Terus papa liat nih Selalu ada pesawat Pasnya helikopter Nah ini yang saya bilang tadi pak Ini kan lantai berapa nih pak Gedungnya pak Rooftop Rooftop kan Rooftop Itu bisa berenang Ada orangnya Nah ini harapan gue Ini bener-bener nih Pas rilis nih Iya bener Iya dong Kita bisa masuk gedung Udah gitu Liat ada Kita bisa naik gedung Minimal lu bisa duduk-duduk disitulah Duduk-duduk disitu Terus pak Ini fitur kayak kecil ya Tapi kalau misalnya kita bisa Di kolom renang Terus mencet canon Terus kita beta Bener-bener Kayak di GTA Online dia Kayak di GTA Online Makanya gue bilang Makanya jangan semuanya di online Which is Iya bener sih Iya kan Jangan sampe total fitur itu ada Tapi disimpan port online Oh gue kesel sih Iya iya Gitu kan Iya iya Itu gue juga kesel juga Dan ini sih Kalau ini sih kayaknya dari cutscene ya Kayaknya ya Iya gak sih Atau cuma trailer doang Enggak sih ini trailer sih Atau cuma trailer Coba-coba Ini kalau gak ada Lik-klik selama ini Mungkin orang gak tau Di Vice City ya Ini kan tuh Follow Ini-ini-ini Ini tiktok banget gak sih Nyindir tiktok banget Anjrit Anjrit Tapi Have some sugar baby Gila Ini orang kayak yang diak tadi nih Iya Ini sih gak usah di Miami Sini gak banyak Nah abis itu Kita gak Ini Ini kalau kalian tau-tau-tau Mau tau ya Jadi banyak kejadian Yang ada di Florida Yang ada di Vice City ini trailer Itu kan jadian beneran Jadi Buaya ini Pernah masuk ke kolam Itu pernah ada Di Florida Bener-bener kejadian beneran Jadi ini di Dijadikan Sindiran beneran Ini Ini juga Ini bener-bener ada Beneran ada Ternyata di kehidupan nyata Yang jadinya di Florida Ternyata beneran ada Beneran ada Orang gede kayak begini Tworking di atas mobil Begitu Wah ini apa ya Ini street tracingnya gak sih Street tracingnya Malem-malem ya Gitu kan Ini lagi-lagi ya TikTok Sindiran TikTok Ya kan Ya kan This is the shit Oke The shit lagi bener lagi Ya kan Oke Ini Ini ada Ternyata kejadian beneran ada pak Ternyata ini disindir Makanya gue seneng nih Arah-arahnya nih Soalnya berarti rockstar masih satir pak Masih satir Gue demen nih Arah-arahnya nih Kalau misalnya emang beneran kayak gini Ya rockstar berarti ya anti SJW lah Anti wak-wak Semoga ya Semoga Jadi ini Beneran-beneran kejadian ini Emang ada boy yang masuk di itu Di Florida Di Florida beneran ada Nah ini kayaknya mode first person gak sih First person? Mode first person lu liat deh Ini mode first personnya Atau emang cut scene doang Atau cut scene Atau apa Mode first person soalnya Soalnya first person Nah ini ada Ini juga ternyata beneran kejadian Kejadian nih Masih edgy lah ya bang Jiggle ini orang nude Orang yang nude lah Yang di tengah jalan Beneran pak Ke pembensin juga Ada ada pembensin juga lagi Crouch grab Crouch grab Apologi Oh jadi dia Dia nyetirnya Dia Dia ibaratnya nyetir gak Bego kita protes Malah dia yang ngajak-ngajak kita Maksudnya gitu Reproduce you in heaven Ya ternyata mati Oh maksudnya itu Gue baru ngerti gue Terlalu si bego Sosok main sosmed kayak begini So ye So ye meninggoy Ini pas di desaik kayaknya gak sih Nggak sih Di swampnya Ini gak ke heaven sih Nyelip nih Di pager ini Rudy 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 Aduh yang namanya Rudy Kelakuan ya Begini-begini terlalu terip Aduh Kalau bisa ada di trailer Hah? Haha lucu kamu Gimana? Nih Yang orang tua Pake tong Pake tong He's wearing a tong Ini pak Nah Lihat apa ini Itu Ini Itu namanya Blista Compact BF ya BF 400 Oh Blista Compact Gue lupa Eh bukan Blista Compact Sorry Itu BF 400 Ih nertai lah Terus ada Ada ini pak Ada Apa? Dan kenapa dia mandi di lumpur pak? Oh ini janjangan generasi tiktok juga nih Oh bukan Ini lagi Ini balapan Enggak itu belakang gak pak? Oh iya bener Mandi lumpur Terima kasih sultan Lagi berantem pak Lagi berantem? Oh lagi berantem Ini monster truck ya Ada lagi Monster truck is back Kumpulan orang-orang ini nih Orang-orang yang apa Bodycam polis Oh bodycam Iya bodycamnya polisi Oh bukan first person Ya tapi siapa tau Ada mode first personnya gitu kan Ini beneran ada nih Ini beneran ada nih Karen Ini sekilas realisis Pertama kali gue kira Iya sih Pertama kali dari bayangannya gitu Ini gue kira Wih anjir Lucali bre Lucali bre lagi Nah ini Ini kata ya Kayak gini-gini tuh Ininya sih karakter utama Apa emang Ya udah Atau Atau Di gamenya lo ada tiktok Nah Di gamenya lo buka hp Adam cenglet gini Lucu sih Ada aplikasi tiktok gitu kan Wah gila sih Iya 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 Gila sih Iya Kalo sampe di game kayak gitu sih Artinya tuh secara AI udah Oh bisa jadi sih gam Oh iya jadi pak Coba tau kan Rockstar terlalu rajin banget deh Jadi bener-bener nih Bikinin videonya Di dalam game Iya Sosmed dalam game Di gamenya ada sosmed gitu loh Lo ngeliat tiktok dalam game Kayaknya segi itu deh Di GTA 5 kan lo bisa buka website dari handphone Untuk mobil segala macem Bisa ngeliat anime yang hentai itu Gila Coba ya kita Ini kejadian nyata by the way Tapi ini itu tadi gamenya Ini berantem Gila lagi pomongan Baca dong It's cure emotion Jadi itu pak Itu Coba kita liat Itu iklan itu pak Obat ereksi pak Iya kan Batas umur yang boleh memakai Jika kamu umur 15-50 tahun Kamu memakai ini katanya Kalo misalnya memang kejadian tidak jelas Hubungi dokter Obat ereksi pak Penting banget ya Tapi mobil polisnya dong Lo liat dong Mobil polisnya gila SUV baby Ini kayaknya habis ngerampok Ini nih Habis ngerampok storenya Yang di penjara tadi bisa jadi scene setelah ini Atau scene sebelum ini Bisa jadi Bisa jadi dia di penjara duluan Terus keluar masih random Atau random di penjara dulu Terus ya follow through lah Random lagi Ini kayaknya baru ngerampok Ini nih Store Nah ini yang lo liat Weasel News is back Ya kan Hopefully it's gone After PeeWiz Dine and Cash Ya ilah Weasel News pak TV Nah ini juga Ada nih Ini juga ternyata kejadian nyata temen-temen Banyak orang yang ngira Ini mungkin sindiran joker Dari Suicide Squad Ternyata salah Ini aslinya pak Ada orang Ada orang Kelakuan random ditangkep Dalam pake masker joker Dalam pake masker begini Joker iya Bukan joker juga sih dibilangnya Iya sih Tapi maksudnya itu Iya itu lah Pake training dong Ada park bike Ini kalo gue nyebutnya motor Br perfekt Taksaan Ada omobi Kok ada omobi jini Gue umurnya ader Iya bener omobi Aduh Gila ya Berarti satu ke satu Kayak balapan masih ada Waw gila Dirt bike Dirt bike Dirt bikes Iya Motor bike Star Rising by City Gokio sih, gokio sih Seru sih ini bakal anjur banget Anjir bagaimana nih beritanya Leorida men sucked up in the water sprout Demence the city bahaya menyusut Apa? Apa? Gak jelas Demence the city bahaya menyusut Mental passion with vice city marathon Orang sakit jiwa menang lomba maraton Itu satirnya luar biasa sih Mudah-mudahan Rockstar Steel Steel edgy dan satire lah ya Iya sih Ini misalnya dari beritanya itu satire banget anjir Kan dikit-dikit mental illness kan diituin ya pak ya Iya betul-betul Aduh ya Allah Oh ini kayaknya bener ada sosmed tadi ya pak Hyrule Max Jadi ada sosmednya kayaknya di GTA nih Gila 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 Ini ya Karakter utama berdua nih Bonnie and Clyde Tapi liat detailnya dong pak Ini kayak ray tracing ya Ray tracing pak Makanya gue bilang ini kayaknya menurut gue ya Ini sih tebak-tebakan aja di PS5 sama Xbox One X Gak sedetail ini mungkin Ini akan terrealisasikan di PC menurut gue Tapi totalnya nih pas luar Xbox One X kayak gini pak Gue buka baju Gitu Kalo sampe beneran detailnya kayak begitu Wah Ini ray tracing juga sih Buka baju gue pas live anjir Ini ray tracing juga sih Top plus gue Akhirnya kita dengan Floor Voodama Bukan cuma Miami Yes Ini kaca-kacanya pak Dan merek birnya by the way dari GTA V yang Peace Washer Peace Washer Di kiri atas tuh Iya ini nih Gila ini nih yang apa kalengnya Menemukan kalengnya nih Coca-Cola nya ya Apa namanya Sindiran Coca-Cola nya apa tuh namanya ya E-Cola something lah ya Ini Fizz Fizz Peace Washer Peace Washer Peace Washer birnya ya Ya kan E-Cola ya Sprung-sprung sama E-Cola Pound and gun nih ada ini Apa nanya Pound shop and gun shop Pound shop Gun shop Ini kayaknya baru kabur nih Abis dia ngerampok nih Oh jadi lu ngerampok pound shop Hah Apa lu Enggak dong Restoran Nah ini Yang kata trust Nah trust Ngomongin mereka berdua nih Terus ini sebenernya Kalo kita nyalain lagunya Cuma nanya copyright ya guys Itu kan ada lagunya Lagunya kalo lu perhatiin musiknya She blah 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 Gue punya cewek Yang selalu ngatur gue Dia pengen masuk ke kehidupan gue Nah itu apakah Maksudnya Si ceweknya ini basically Mau coba ngatur Tapi Dutch basically Yes Trust Dan justru lu tau gak Ini sedikit teori Yang bikin gue merinding ya Temen-temen sekalian Banyak orang ya Sampai berita seluruh media game Di seluruh dunia Mengatakan Akhirnya muncul GTA Dengan karakter utama perempuan Justru gue seneng banget Kalo misalnya ternyata Karakter utamanya Selama ini si cowok ini pak Yang awal-awal Diteken-tekan sama dia Ya lu bilang Si cewek ini tuh Dutch Cewek ini tuh Dutch Di RDR gitu loh Dimana lu yang Actually cowoknya tuh Diteken-diteken Akhirnya sadar-sadar Cepret Ternyata he's the main character Adalah cowoknya men Tapi di awal gak dikasih liat Itu gue seneng banget sih Kalo sampai kayak gitu Oh my god Jadi ya Berarti kayak Dutch Dutch kan di awal Di RDR 2 kan Paling Iye Paling Iye kan Dan sebenernya kan Dia yang paling diperkolong Iya makanya Si paling Iye gitu kan Paling Iye Si paling Iye Paling bikin ngawur Semuanya hancur Iya kan Catalina moment ya bang Kalo Catalina kan dari awal Katalina bener Tapi kan gila Kalo ini kan maksudnya Dari awal lu manipulatif Yang gue demen Dan terakhirnya gue pengen Kayak Assassin's Creed Odyssey Oh iya bener Iya kan You know what happens Iya kan Ini yang trust Terus kan dia baru ngerampok Pound Shop ini Kayaknya Kayaknya trailernya dibalik-balik ya Kayaknya ya Ini dulu Terus tadi yang kabur Terus yang kabur dari polisi Dia bawa duit kan banyak Kayaknya itu tuh Soalnya pakenya sama pak Iya makanya Pakenya sama Ini kayak ini nih Udah deh Terus Aduh Vipenya sosmed lah ya Vipenya sosmed Kamin 2025 Untuk temen-temen sekalian Untuk Playstation 5 Dan Xbox Series X Xbox Series X Dan Series S Aduh Cakep ya Cakep Indah sekali Iya Gece Harapannya semoga Terpenuhi ya Semua ekspetasi ya Nah sekarang pak Gue pengen nanya Malah-lulupan Lu ngarepinnya apa ya Ini soalnya Di trailer pertama Temen-temen sekalian Ini lu baru Bayangin semua apa tuh Semua kejadian kita lakuin Invisi Oh itu seru sih Itu seru sih Soalnya ini Scannernya pake AI Oh itu seru sih Seru sih Wah tuh Bener-bener Bener-bener gak apa-apa Rilis 2025 Gak apa-apa Jangan untuk gitunya Misalnya untuk masukin AI Ke video game-nya gitu Jadi setiap kejadian Adalah berbeda Adalah berita-berita Dan berita gitu kan Kalau rumah gue Eh sumpah Eh sekarang Iya sih Sekarang Kalau itu bisa kejadian Lu misalnya Jalan-jalan ke pantai main Ngobrol sama NPC Setiap ngobrol Beda Oh gila sih Atau misalnya setiap orang yang TikToker tadi Lu ngobrol Lu bisa masuk ke TikTok mereka Misalnya gitu ya Oh sinting sih Itu sinting banget Ini ngayal lah Ini ngayal nih Ini ngayal Kalau misalnya Ampe gila itu sih Gila sih Memang saat-saat ini kan Developer game lagi berebutan Bagaimana cara masukin AI Ke game mereka kan Betul Kalau ampe AI-nya itu Yang advance Wah gila sih Dan bisa pengebrak Wah edan Terus jadi pengebrak Itu GTA Wah Bakal mengganti Bagaimana dunia game Ini sih Ya maksudnya Lu next-nya bikin game Harusnya kayak gitu Setupnya standar lah Soalnya Kalau asal di Steam Udah ada ya Game yang pacaran tuh Yang pakai AI kan jawabnya Setiap lu nanya Dia jawabnya beda Ada kan Ada Apalagi Kalau diimplementasikan ke Game kayak gini Wah gila sih NPC-nya gitu kan Bisa kesel NPC-nya wah seru sih Sangat-sangat-sangat Seru sekali Aduh Ini baru trailer 1 loh Trailer 1 ini baru unjuk grafik Ini trailer 1 baru pamer grafik banget Belum ditunjukin gameplay Sebagainya Mungkin bisa jadi Trailernya ya Nanti 2024 lah Trailer-trailer gameplay Biasanya first 25 minutes gameplay Atau demo kayaknya gak No last night Ya trailer 2 Mungkin ya Sama 2024 akhir Trailer 3 Atau trailer rilisnya Pas gamenya sebelumnya Buat alibi Rilis 2025 Karena PS5 Rilis juga Dan akan dibundle Oh bisa jadi Bisa jadi pasti sih Dibundle untuk ininya Nah cuman gini pak Ini kan baru disebut tahun Belum kapannya ini Belum teman-teman Bisa jadi awal tahun Atau akhir tahun Kayaknya abis anakku ulang tahun deh Anak gue itu kan lahir November Akhir tahun 2005 berarti Pada kesel nih Ya elah bang Lama bener lu 2 juta Wahai orang dalam rockstar Kayaknya sih Tembakan gue bisa jadi Kenapa? Kayaknya lahirnya tuh Kayaknya akhir tahun 2025 Kayaknya ya Kayaknya ya Gue gak tau Karena karena nih game 2 juta nih Terus worth it Gak apa-apa Tapi yang gue males Jangan company game lain ngikutin Game nya gak worth it Ngerti gak lo? Iya Itu loh Iya 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 Sebenernya anak gue umur 2 tahun Jangan dong Love twist ternyata Andai kakak incest Could be? Gak tau Bisa jadi Bisa jadi Gak tau Satu bisa jadi polisi juga Soalnya di trailernya Ada bodycam polisi gitu Katanya Itu dia Makanya Atau Dulu mantan polisi Atau yang kayak link itu bener Jadi Uncover Uncover Gak tau Masih rumor ya Ada kayak logo di kanan bawah Apakah itu geng bang? Oh bisa jadi deh geng-geng gitu ya? Ada kayak Tadi jelas ada Ada Yang satu yang gengnya Geng yang Maksudnya kita bisa kayak Ngikut gitu loh Oh kalo itu gue gak tau 1 April Oh Oh iya Jadi ada teori pak Oh iya Katanya di kaos GTA 5 online Itu ada kode-kode Katanya pada bilang April 1 Jadi kan 10 10 tahun kemarin Perayaan Rockstar GTA 5 ngeluarin kaos kan Di online-nya kan Ternyata itu easter egg Tanggal rilis GTA 6 Katanya Teorinya sih begitu Gue seneng sih Kalo rilis pas summer ya Pas summer musim panas 2025 lah Jadi gak terlalu lama banget gitu loh Ini ada yang bilang Tapi bang RR2 aja delay Ya juga ya Makanya itu yang gue bilang Maka ya top Akhir tahun lah 2025 Kalau 1 April Makanya April mob gak sih bang Katanya Iya Iya sih Bisa jadi April Fools Tapi jangan lupa RGLA aja keluar 1 April Ternyata bukan April mob Ternyata bukan April mob beneran Yang penting bisa hancurin bangunan tuh Oh hancurin bangunan sih Kalo itu sih Dibendirin sama NPC Wah itu gila sih Kalo itu beneran ngarepnya terlalu gila Tapi gue bakalan ngarep Seperti itu juga Yes Tapi yang lebih penting lagi Kalo gue Itu sih Masuk gedung Karena beda guys Lo bisa masukin gedung itu Mau sebelum tamat setelah tamat Jadi lebih menarik Itu game gak akan habis Sama bagi gue Betul Karena yang bikin game Alta-alta kosong Kalo misalnya udah selesai misi Nganggur dong Tapi kalo lo masih bisa masuk gedung Bisa grinding uangnya disitu Bisa grinding uangnya disitu Maksudnya lo kerja Apa kayak Maksudnya Kan soalnya Soalnya lagi-lagi temen-temen Jangan lupa ya Bahwa Rockstar itu meng-hire Orang-orang yang Bikin roleplay Iya GTA roleplay Soalnya Betul GTA 5 roleplay itu di-hire sama Rockstar Soalnya Di-hire sama Rockstar Nah itu yang gue gak tau Gitu kan Apakah itu buat tadi ya Ini kita tempat-tempatkan semua ya Dari semua trailer ini ya Apakah itu yang untuk masalah sosmednya itu Yes Apakah untuk side questnya Apakah ini yang paling gue gak mau sih Untuk onlinenya Kalau yang pokus-pokus di sempurna buat online Aduh Males banget gak sih Aduh Males banget Bang ke-hire P yang di-hire kemarin Kayaknya beneran masuk ke T6 Bisa dilihat di body cam polisnya Sama ke jalan-jalan polisnya Kerasaan kita roleplaynya Oh gitu Oh Oke Tapi bagus lah Berarti side questnya Kita bisa nyaman dari polisi Kali-kali apa gimana gitu ya Bagus-bagus Bagus Bagus Bagian kanan Oh Yang tadi tuh nama geng Ada yang nama geng Coba ya Yang Oh iya bagus gengnya Ya kan Bukan Yang mana ya tadi Yang polisi tadi Yang polisi Yang ini ya bukan Versi gue Ini ya Trail building ya Bukan ya Iya itu GTA Jadi player game GTA Bisa saling share Media surah itu Terus Oh Ditonton player Seluruh dunia Oh itu seru juga sih Itu seru juga Itu seru juga Itu seru juga Ada yang ambil katana di mall Oh iya Oh ada istrike kali ya Katana buat itu Katana Itu tuh nama gengnya tadi tuh Apa Namanya tadi Apa itu tadi Yang cewek Itu tuh Apa tuh Ini Trill Trill Billy Trill Billy mudclub Trill Billy motherfucker Tapi tuh kayaknya mudclub deh Bukan gengnya tuh Ya mungkin nama gengnya kali Dirt bikes Blah 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 High rollers lifestyle Oh ini sosmed ini Eh mungkin nama gengnya kali pak Wih Iya 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 Bagus banget sih Ini bagus banget sih Ini cakep 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 sih Cakep Cakep Dan kalau dari bayangannya sih Kayaknya emang ray tracing Lihat nih pak Bagaimana di pohon Bagaimana di nama bayang Air lah Yang jelas kelihatan air Itu ray tracing Raya tracingnya Tapi gak sih Kalau di Jawa Nama GTA Aduh Semoga ada Ini kan ekspektasi ya Semoga segala ketololan-ketololan Kayak di Yang kemarin Definitive Itu hanya karena Rockstar fokus kesini Iya Tapi kalau misalnya Ini pas keluar mengecewakan Dah Saya Mengubah Taraars game Indonesia Jadi Taraars Undur-undur Indonesia guys Jadi besoknya kita langsung main Cara Bikin video cara Menangkap undur-undur Kalau misalnya game ini Mengecewakan Karena gila loh Udah menunggu 10 tahun Ini adalah salah satu-satunya Trailer game yang banyak banget Company Niru kemarin Hanya untungnya review Logonya di Niru semua Hideo Kojima Ikut-ikutan post Apa juga mbak? Atau Ikut-ikutan post itu Kalau apa yang mengecewakan Artinya Rockstar Nggak cuma mengecewakan Gue Atau lulupada Para gamer Tapi mengecewakan Semua orang juga Yang berespeknya sih Makanya Kalau misalnya Yang mau mengecewakan Pas keluar Taraars Undur-undur Indonesia Ya guys ya Atau Taraars Layangan Kalau besok Kita langsung main layangan Kalau misalnya Terutama yang mengecewakan Apa-apa Pentingnya menurut-menurut Tetap ada Maksudnya kelakuan Kelakuan yang nggak pentingnya Kayak Lu bisa beli apa Beli apa Beli apa Jajan dan sebagainya Itu actually yang ditunggu Itu lagi TA Itu lagi TA Bener Makanya gue malah pengen Cuma satu tombol aja Rockstar Misalnya lu mencet kanan Kayak di tombol stick lu Kalau lu main pakai stick ya Duduk Lu bisa duduk nih Itu karena-karena Kayak hal kecil yang nggak penting Tapi itu yang buat Gue tunggu dari dulu Dan saline dress tuh banyak loh Saline dress tuh lu bisa joget sendiri Joget sama pacar Bisa pacaran Bisa makan Macem-macem saline dress itu Selatamat itu bisa dilakuin Banyak hal Makanya selatamat kita Nggak bisa-habis Nggak bosen makanya Bisa perang geng San Andreas Oh San Andreas ya Sebetul Saya setuju Dan ada mode lapar Kayak gitu ya San Andreas San Andreas kan Ding lu lapar Melihat dari bentuk badan NPCnya ada gendut ada kurus Kayaknya sih ada Ya Ya kan Kita A5 kan hampir semuanya Nggak ada gendut Yes Tadi kalau lu lihat di Vice City Ada yang gendut Ada yang kurus Semoga aja sih ya Gitu ya Ada sih yang gendut sih Juga sih Ada otot juga ada sih Tapi maksud gue Semoga aja bisa Bisa ke gym Bisa ke gym Bisa apa Seru sih Jadi bisa bener-bener Kita otak-atik lah Gitu Gendut, korus, otot Seru sih Gila Aduh Banyak freak bang Kayaknya di Miami Iya Stranger and Freaks Belum lagi kita ngomongin Nah ini pas terakhir pak Apa? Ini yang Tadi Di pantai pulau mana itu tadi Di Empas pesawat ya Pesawat itu Ini kan di Aira bawah nih Kalau misalnya emang yang Yang leak kemarin itu Yang peta leak itu Emang bener Coba yang di Kayaknya agak akhir nih Agak akhir yang Kalau emang bener Itu kan ada katanya yang Ampe segitiga bermuda lah Apalah Iya Itu Maksud gue ini kan GTA ya Jangan lupa ini GTA Gitu kan Yang dimana Yang dimana artinya Misteri-misterinya ada dong UFO lah Ini actually Apa lah You actually screenshot this Jadi wallpaper desktop Bagus loh Iya bagus ya Supaya damai gitu Jadi wallpaper desktop Enak dilihat gitu Betul Jadi windows tuh Kita gak ngeliat jendela terus Betul Lo actually ngeliat ini Jadi wallpaper desktop Lo enak Tiga kita in my lifetime Maybe even less Bener sih Dan Dan apa namanya By the way Apa Kan ini kan Ini kan ya Temen-temen inget gak Yang Lo juga inget gak Yang mapnya yang leak Jadi kan memang ada Sekitaran Vice City tuh Sekitaran Vice City kan Terus ada yang Sampai segitiga bermuda Mungkin bisa jadi yang kanannya lagi kali Jadi ini mungkin masih Part of Vice City Ngerti gak lo Jadi lo kanannya itu Lautnya masih bisa dieksplore Sampai menuju ke pulau sebelah Entah itu ke Cuba Or whatever Kan katanya kan Ke Cubanya mungkin juga Kayak di RDR Jadi kayak pindahnya tuh Oh Time Apa Skip gitu ya Untuk kita doang Tapi Ya Kita lantar lah ya Tapi kalo misalnya Rampingan ke segitiga bermuda Terus ada GTA Bikin lucu-lucuan ya Entah itu monster Kayak apa Kayak itu lucu sih Oh Florida Keys Namanya Vice Keys Di pulau tengah bandara Di pulau berikutnya kota Oh Oke Berarti yang di Yang di lake situ Di bawah ya Di bawah Maksudnya kan ada kayak Itu tuh Wah gila Bagus-bagus Very good Very good Gue so far jujur Ngeliat trailer pertama Temen-temen sekalian ya Gue yang tadinya Berbagai macam Ketakutan Gue actually agak Positif sedikit lah Ngeliat soalnya Rockstar Masih satir Masih satir Satir dimana-mana Karena Rockstar tuh Justru lo Melawan SJW SJW yang gak jelas-gak jelas Tuh orang tuh Bakalan dilawan di Rockstar Di GTA terutama Iya GTA 5 aja kan satirnya no jubillah pak Semua satir Apa Bibinya si Franklin Feminism yang We are women We are free We are women We are free Trevor dateng Shut up Karena emang kita tuh Rasa-raasa kayak gitu Iya Kalau nyataan sih Iya 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 kan Iya Iya Harusnya sih masih satir Kayak tadi kan tuh satir goblok banget Itu gue baru baca sih Yang pemenang mental illness tadi Yang pemenang marathon Apalagi whatever Satir-satirnya ini ya Satirnya tuh konyol Yoi Raja satirnya tuh luar biasa coy Sampai Kalau lo nyadar Istro-act yang UFO Tulisannya FIB aja Iya Maksudnya Alah UFO ini cuman Kerjanya Kerjanya FBI FBI, FBI, CIA CIA Itu kan ternyata UFO yang satunya Yang disitunya FIB UFO yang di GTA V yang di atasnya CIA CI CIA nya punya Apa yang diseranya Di atasnya Forja Kudo tuh And Rockstar mah dulu Kontroversial dilawan bang Yoi Lo kalau mau tau Rockstar kerjaannya dulu GTA IV itu Itu kan diprotes Sama Hillary Clinton Iya Gara-gara Uh terlalu kasar gini-gini Mau tau yang dilakuin Rockstar apa Dijadikan Pato Liberty Patung Liberty Muka di ya Itu kan dalam tidak langsung Rockstar tuh ngomong bacot Rockstar tuh basically kayak ngomong Kayak yang Elon Musk kemarin Ngomong di depan penonton semua Oh iya Go fuck yourself Go F Yourself Go F Yourself Ternyata tau kenapa kok Di penonton itu ada Bos sedisnya ya pak Emang Kan disebut namanya Lagi nonton Elon Musk kan Lagi nonton Bob I see you Yang Bob Go F Yourself Gila Gila Rockstar tuh Elon Musk Dulu ya Sekarang sih harusnya top-top Harusnya ya Harusnya Bang ini juga satir bang Lu liat jembatannya ada yang gak selesai Padahal dikit lagi nyambung Mana Oh ini Satir apa nih Satir Maksudnya satir Yang Di balang-balang itu Belum selesai Bukan dong Oh bukan Itu GTA agak cukup jauh Jadi Sansudirman Kalau itu pak Aduh Padahal ini cuman Ini sama ini doang lo Kenapa kan gak selesain ini Aduh Aduh Tapi yang jelas Gue puas Ngelet trailer 1 Kita lihat nanti trailer 2 Dan sebagainya Kita pantau terus Rockstar untuk beritanya Ya temen-temen sekalian ya Dan Dan gue nunggu tadi Di laut dalam Gue pengen ada paus gede Which is di GTA 5 udah ada Di GTA 5 udah ada Di GTA 5 versi PS4 sama PC Tapi yang gue sadarin pak Walaupun cuman gak bisa diupain ya Kemarin gue baru namatin di GTA 5 Ke seribu triliun kalinya pak Di Lenovo Legion Go Yang kadang udah punya importable kan Oke Kok Entah dibikin jadi tambah gak sering Apa Paus jadi jarang pak Ya kan ada misi Misi Fallout pake apa tuh Iya iya Kan harusnya Trafford tuh Yang pake apa Kapal Selem Iya iya Kapal Selem ada gak ya Kapal Selem harusnya ada dong Harusnya ada Harusnya ada Kapal Selem kan harusnya ada Paus banyak Ada PS4 dulu kan Kok pas gue kemana main lagi Loh manih kok jarang jadinya Iya iya bener Jangan-jangan Harusnya ada paus Jangan-jangan apa Karena diprotes sama Jangan Dora ya Apa tuh Dora Aku peta Aku peta Maksudnya itu arahnya Iya 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 Dora aku peta Aku peta Di patch ngila Nah satu hal lagi Yang gue pengen tau Adalah apa coba Apa Sistem cheatnya dari handphone Atau pencetan Itu yang terpenting pak Eh GTA itu Tanpa cheat itu bukan di GTA men Betul GTA itu harus ada cheatnya Oh tapi kan anak jaman sekarang banyak yang ngomong pak Uh game apa pake cheat Game tuh gak pake cheat dong Kompe Balik ke online aja lu bangset Balik ke game online aja lu pantat Lu gak usah main GTA anjig Nggak serius Karena GTA itu harus ada cheat Cheat yang tangkluarin buzzer Game tuh harus main kompe Balik lu ke Mobile Legends anjig Balik saja kau sana Aduh Tapi apa-apa ya Iya harus ada cheatnya men Harus ada cheatnya Citte apakah pencetan atau lewat handphone ke GTA 4 Gue enggak banget dulu GTA San Andreas Setelah tamat SMA ya SMA Baru tamat Kerjaan gue tau gak apa pak Jadi Harry Potter Harry Potter Pake cheat mobil terbang Oh iya iya Ternyata Pake cheat Harry Potter Cheat mobil terbang Aduh Emang pak ini adalah Sampai ban mobil dilepas sama Oh itu mungkin bisa jadi yang tadi Yang 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 itu tadi coba deh Lu liat yang Bukan yang ini ya Yang mobil-mobil Yang ada depan Yang ada depan Yang mobil kan Yang Bukan Yang mana sih Oh itu bagus tadi Oh itu Itu iya Baru-baru itu nenek Bawa Kamereng Ngapain ya Karen Oh Karen Oh bagus Ini loh Ini maksud gue Siapa tau mungkin Ini terrorizing the city Mungkin maksudnya Ini pak Ngeloot Oh iya Apa namanya Jarah-jarah Tapi pak Iya by the way Ini nanti GTA tuh System looting Kayak Red Dead Redemption Jadi kayak GTA 5 kan Kalo nembak orang Langsung duitnya Kayak terbang gitu kan Terus lu ambil kan Atau bercacaran gitu kan Iya Kalo di GTA 6 katanya nanti Lu abis nembak orang Ya harus lu loot dulu Oke Iya red dead ya Iya 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 Gitu Bagus sih Ya nge-rempelin sih Tapi bagus Iya kan Solusi Tapi bagus sih Menambah esensial Esensial Realistis Something that you should do Gitu kan Betul Iya 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 Ini ada quad bike Boncengan pula Ini ada ini Aduh gue benci batu quad bike Terus mobil-mobil mewahnya Masih ada Porsche-nya Masih ada Ferrari-nya Dan lu kayaknya Mobil utama lu adalah Muscle car deh Ini Karen pak ceritanya Ii Karen Oh ii Ceritanya kayak Dan ini kan kejadian nyata Ini kejadian nyata Kejadian nyata juga Memang ada Karen Tapi liat Dia udah bawa palu Iya Karen pak Karen Sumpah Dan kasih nama Karen Yes Karen kan padahal Bini gue di Harvest Moon Iya Blonde Sekarang tuh jadi kesan jelek gitu Bener-bener Kenapa ya Gila dia Lu ngapain bawa palu Bu Gapapa pak Di GTN bisa gue hunting tuh Yang Karen-Karen itu Cari saja Iya Gile Bapak nudis Nyiram Seru sih Kalau misalnya lu lagi Ini ya Lu lagi ngerampok ini Misalnya Misalnya Lagi iseng aja gitu Pengen ngerampok toko Coba-coba buaya Iya itu konyol sih Itu konyol parah Gila Bagus sih Keren-keren Sip Sip Terus lagunya pak Lu kalau lagunya Sebenarnya Ada maknanya gitu Ya bisa jadi ya Sebuah bocoran dari cerita Ya kali ya Ini udah Wana-wana nih Wana-wana Ya kan Eh Antara polisi Ini antara Atau antara dua pak Atau Soalnya kalau lu perhatiin ya Trailernya kan tadi ini dibalik Yang dari tengah ke akhir Sebenernya secara timeline ya Bisa jadi mungkin dia setelah ini Dia ditangkep Kepisah sama cowoknya Kepisah sama cowoknya Atau terus mungkin dia jadi ini Jadi apa namanya Apa sih itu Witness Protection ya Oh Witness Protection Witness Protection Untuk nangkepin geng-gengnya dia Bisa Ocean View Kalau lu jeli itu Ada mobilnya si Michael di kanan Yang mana nih Waduh Ocean View mana ya Banyak Ocean View Kayak personal dimana gak sih bang Lebih Witness Protection Lebih kayak Kalau film Malavita kali ya Ini gue ngeliat lightingnya Gila sih Itu interior loh pak Ini interior loh pak Lu liat yang ini guys ya Yang atas juga Lu liat yang bawahnya nih Ah yang bawahnya dulu ini Interior gerak bener pak Tuh Iya kan ya Semoga Harapan kita Ngayal-ngayal nih Ada jiwa huwa Ada orang lagi Toreking direkam Busata Dan kalau ampe Kalau ampe serame itu ya Orangnya sih Wah seru sih Kalau ampe orangnya serame itu GTA 5 aja sepi pak Pantai ya pak GTA 5 aja pantai sepi gitu loh Iya Gila Kalau ampe serame ini sih Sakit sih Cakep sih Itu tuh Katanya ini Wah Kalau bisa roleplay Bodycamnya polisi ya Bodycam Maksudnya dengan mood first personnya sih Itu surfing bang Di awal bang Eh Ntar lu nih Ini orang ngapain nih Pemensin nih Oh iya ya Iya itu mudah-mudahan ya Orang pemensin ngapain nih Itu harapan saya Iya ya Oh iya ya Oh iya ya Ini Apakah mobil lagi Tarus isi bensin Oh iya ya Wah Sebelumnya di Rockstar tuh selalu ada pom bensin Tapi gak pernah ada mobil di si bensin Gak pernah Gak pernah Kemampir aja gak pernah Ya ada 5 gak ada Gak pernah Gak pernah nih Gak pernah nih Wah Ini Seru sih Ada solar Ada pertalight gitu Pertalight anjir Gak ada untuk diesel Ada yang biasa Turun kenar ke bensin Gitu Ada gak ya Subsidi Kembalikan Wah itu negara lain ya Sebenernya di seluruh dunia emang gitu pak Tuh Terus masuk mobil deh nih Oh fix Ada isi bensin guys Coba Masih ada yang kita miss-miss gini Ini apa nih Wanted for panty sniffing Apaan sih Apa tuh Stikernya Have you seen siapa nih Siapa Apa Kamu pernah melihat siapa nih Dicari karena Mencium Mencium Celang dalem Astaga Gak penting banget Mobil ini Mobil baru gak sih ini Nah ini mobil ini pak Yang balapan lo Pertama kali Yang masih I'm blind Ground out Stupid Yang di Catalina Mobil ini kan Langsung aja bang Bakal berapa ini game Nah harganya berapa 2 juta Kalau menurut gue 1,5 Yang biasanya Yang deluxe 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 2 juta Tapi ini kita sih Ngarep kita salah ya Kita sih ngarepnya mudah-mudahan Satu setengah itu adalah Deluxe editionnya Satu juta harga Base gamenya Karena sekarang game PS5 Sejuta semua pak Dinasti warrior 9 aja Sejuta Gitu Yang padahal bagus banget itu ya Wuhu Kalau divan bisa Lu jadar satu hal lagi pak Ini lagi hujan nih Ini kondisi lagi hujannya Kayak gini guys Bagus ya Kondisi hujannya bagus Hujan tuh Raitres Raitres banget nih pak Dan udah gak pake cube Tapi tebakan lo Biasanya bener mulu bang Ya kan kita justru Kali ini ngarep kita salah Tapi ini paling lucu sih Masalahnya gue pas liat Terakhir pertama kali Gue tuh kayak Oh keren Terusannya ribu Rudy Seeneng Ninggal sih Rudy Kelakuan kayak begini Iya emang Memang cari mati Iya sih Kelakuannya Ternyata si Rudy Ini juga nih Cewek jorok ini apa sih Kan dia emang lombor Seksi kaga Enak iye Terusnya kalau bisa Throw party gitu ya Ini ternyata Kejalan meneran dong Lihat tuh bang Desain arahnya Port Vice City Boys Terus ke country lain Katanya Yang tadi Yang signnya Yang signnya Coba yang tadi Di jalan tol coba Jalan tol tadi Yang tadi Yang hujan Sebelum ini ya Vice City Kelly County County mungkin ya County Iya benar Blur Rose kesitu Ini kesitu Oh ini Vice City Keys Yang tadi bilang Wah gue sih kerjaannya Bisa keliling kota dong Yang mobil cuy Hujan-hujan Ada K-Rose Masih ada dong Harusnya dong Nah ini pak Harapan gue pak Party-party Coba di Pesta Lumpur Bang Itu ada referensi Oh iya ya Tapi ini Ini gue ngarepin Banget tau gak apa pak Kan tadi kita liat Ada scene yang Yang si cahaya Ma cowoknya Yang trust Itu kan di dalam Motel ya Ini motel ya mungkin Itu dia Makanya gue pengen banget Kita tuh di awal dari bener-bener orang Scarface lah Orang gay black lah ya Orang gay black yang gak guna Yang miskin banget Itu Karena GTA 5 itu Gue rasain GTA pertama Yang gak Zero to hero Iya bener Bener Se-zero-zero nya Franklin Gak zero-zero banget gitu Cuman GTA 5 itu menurut gue Salah satu GTA Yang problem solving only Betul Problem solving Problem solving Soalnya kalau Kalau di GTA Kayak ya yang udah pasti Semua orang tau lah ya GTA San Andreas GTA Vice City Lo selain problem solving Lo miskin Lo miskin Jadi ada problemnya dulu juga Problemnya double Ada musuhnya Ada problemnya Ada pengkhianatan Kalau San Andreas Iya GTA 4 juga sih Tapi maksudnya Iya bener Ya GTA 4 lebih lagi Problem solving Miskin iya Problem solving iya Semua-semua Semua-semua Nah gue ngarepin Kayak gitu sih Justru Biasanya kita Kalau main GTA Mulai dari kota Gue actually pengen Ngeliat GTA 6 Mulai dari desa sih Mulai dari desa Iya Dari pinggir-pinggir Dari pinggir-pinggir Sebenernya dari kota pun Sebenernya dari kota pun Mau Vice City mau apa Kita selalu di Zero to Hero Zero to Hero Ketika Vice City sih Vice City udah ini Tapi kan problem Vice City tuh Zero to Hero pak Masalahnya lu udah Lu juga sinurinin duit Tapi ternyata si versetinya kan miskin Tapi kan si Tommy kan Sebenernya orang yang udah dipercaya kan Tapi miskin Walaupun dikhianatin Tapi miskin deh kan I got the money to give you back Blah-blah-blah Iya Tapi langsung problem gitu Langsung problem GTA 3 gak bisa ngomong problemnya Gitu kan Abis itu dianatin lagi Dianatin di awal Di awal gitu Tuh kan It cures emotions Blah-blah-blah Iya kan Pil KB Oh tuh tuh kanan apa tuh Papan ya papan Skala kalus Oh ini Ini toko baju gitu kali ya Mungkin ya Atau itu nama daerah Nggak tau Tapi ini kayaknya culurin Ini tol bagian mana Coba bisa ke kanan Bisa lurus ke kota Kanan juga ke kota Ini industrial district ya Wah gile Tejakep pak Tejakep Ini bisa jadi part dari Florida Yang di atas-atas pak Yang di Nggak ada gedung-gedung tinggi kan Mungkin Nggak ada ya Kayak yang gue liat disitu Yang sebelah ke kiri Itu yang ke sana Atau lari dari desa ke kota Ini kali pertama kali ini Mungkin-mungkin Jadi mereka tuh Karena ini kita ke kota kabur Gitu kan Asik Menemakannya nih guys Terus ini nih Balapan-balapan Who heard you Apa nih Hubungi Iya Itu-itu paru di Better call soul Nggak sih Who heard you Call Blah-blah-blah Iya nggak sih Better call soul Nggak sih Itu papan Baik Lumpur mobil monster Dari GTA S Andreas Nggak sih Hah Oh iya-iya Monster dari San Andreas Monster dari San Andreas Dari GTA 5 Monster Monster Truck Dan yang apa-apa Kita bilang apa namanya Kita bilang Bigfoot Mobil Bigfoot Gitu bilangnya Ini kayak cerita Trevor Dia kan sebelum ketemu Michael dari desa gitu dulu Nah itu bener Tapi Trevor pun OPE kan Karakternya Trevor pun di awal OPE Belum apa-apa Sudah nginjak orang Bukan sebarang orang lagi Johnny Karakter GTA 4 Udah gitu semua lawan Langsung dihabisin OPE kan OPE banget Bukan Zero to Hero Gitu loh Mau nggak aja Anda bisa nonton Lionel Messi main bola Gila Sama drog Oh ada rumahnya drog Easter egg Easter egg dong bener Easter egg yang gue tunggu ya Satu jelas ada Tommy Versetti Dua harus ada Scarface Di mana lo bisa ngambil Gergaji mesin dari kamar mandi Which is udah ada di Vice City yang tadi Udah ada di Vice City yang dulu Sebenernya Harus ada lagi disini Mudah-mudahan ya Atau lucunya ada karakter Scarface Gitu kan Iya gila emang Iya Aduh Itu yang tatuan rambut ungu Paru di Joker bang Dan sebenernya bukan paru di Joker sih Lebih tepatnya kejadian asli Kejadian asli ada Kejadian asli di Ditangkep Pake masker Joker Ditangkep kebetulan memang Pake maskernya Joker Peacewaser Blah-blah-blah Ya masih Bisa beli belanja itu dong Kemart gitu kan Ini dimana nih Ini gue harapnya di motel Sikit dulu Dan pada tadi ada nanya Apakah itu pasangan bang Gue gak tau ya Bisa jadi pasangan Bisa jadi incest Karena kan rockstar random-random pak Betul Bisa jadi incest adek kakak Atau sepupu cousin mungkin Whatever Gitu kan Gue lagi nyari pak Orang-orang yang ada di atas gedung gitu kan NPC-NPC Mungkin udah nyari Katanya sih denger-denger suami istri bang Nah itu kita gak tau Oh suami istri Maybe Masteknya Bonnie & Clyde Iya bener Itu gak tau gitu kan Gue lagi ngulang-ngulang nih Coba tau ada kita Under tilt- 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 tilt yang lain pak Yang bisa kita liat Asik Ini sih itu Suampnya itu Suampnya Suampnya gue suka banget sih Suampnya ya Lo kalo nonton Gordon Ramsay yang Uncharted Itu kapal buat mancing tuh itu Bang apakah nanti di GTA 3 Bisa main GTA 3 Sebagai game di dalamnya Oh gila sih Itu goblok banget sih Kalo sampe bisa sih Gila sih Apalagi ya Let's see Bang itu kan Saus matenya ada logo live Apakah itu kita datengin tuh Bakal beneran live Orang pake HP Iya makanya Ini kayak gini nih Di kanan nih Ada yang twerking Di videoin Nggak bukan Jadi maksudnya gini pak Misalnya kita ada Ada aplikasi Saus matenya di dalam game ya Datengin bener-bener Datengin beneran dia lagi gitu Makanya gitu kan Malah maksud gue Ini kan AI-nya apakah bisa nih Lagi ngerekam gini Kita bener-bener bisa ngeliat di HP Lagi ada orang live gitu kan Betul Lo dengerin lirik back soundnya Bang Seperti kayak Bang Tara bilang Itu kayaknya emang Dua orang itu punya arah sendiri-sendiri Terutama ceweknya manipulatif kayaknya Bang gamenya Rockstar apa aja Ada Ada pertama dari segi GTA series Ada Bully Ada L.A. Nowhere Midnight Club Table tennis Table tennis Ada The Warriors Manhunt The Warrior Ada Banyak Pak Midnight Club Banyak-banyak Sampai semuanya Jadi GTA Online semuanya Midnight Club apa itu GTA Online aja Balapan Bahkan GTA Online tuh Bener-bener jadi semua game Betul Lo mau apa Lo mau always up Yaelah gue udah mainin dari dulu Yang para-para Player kan bikin yang ke atas tuh Terus lo mau main apa Lo mau main Hot Wheels Yaelah di GTA Dan dulu udah ada yang begitu lah Terus latar GTA 6 musiknya pake yang Tom Petty bang Yang pengisi suara radio di GTA San Andreas Ternyata selera musik Rockstar masih sama Gimana dimana Jadi katanya GTA 6 itu pake penyanyinya Yang di GTA San Andreas ada juga Di radio salah satu GTA San Andreas Jadi itu maksudnya selera musiknya masih sama Intinya gitu Dan biasanya Semua lagu yang buat trailer Walaupun nanti ada trailer 2 trailer 3 Itu pasti ntar ada di radionya Itu pasti ada di radionya Pasti-pasti Kayak Radio Gaga kan Iya Favorit gue kita lima masih lo Radio Gaga Radio Gaga itu cocok banget Itu menurut gue Itu trailer paling lu Biasanya trailer Michael Wala orang mulu tuh Semuanya sih actually Radio Gaga Iya sih semuanya sih Iya benar sih 33 bagus sih Tapi paling mempunyai Tengah kenapa Michael Bener Ada gini-gininya Phil Collins Bener sih Bener Dan gue pake Phil Collins Ada lagi sih Kayak di Vice City Story Phil Collins Terus gue Siapa ya Iya-iya bener Phil Collins Kalo ada lagi Phil Collins Terus radionya pasti ada Flash FM Vice City kan Nah pak Kita sepertinya surfing Gak ada ya Gak tau deh Coba lu lu di awal deh Soalnya ini Lu play deh Gak ada-gak ada tadi Itu awal lu kira surfing Ternyata burung Ah ternyata burung Mana coba Ternyata burung nih Play coba Kita play Sa burung Oh iya burung ya Gak ada Ini orang berdiri doang nih Orang berdiri Itu bayangan burung ya Bayangan burung Ini juga Gue kira surfing kan Ternyata ini burung Oh iya-iya-iya Tapi ini apa nih yang ini Oh ini rumput laut ya Gitu-gitu Oh oke-oke-oke Gila gue mau ulang-ulang nih Menarik sih ini Ini menarik Mau mencari Apa yang kita miss Gitu kan Yui Ini gue sambil ngeliatin Di ini Kalau takut ada yang lain Ini diskotiknya juga Diskotiknya gue Punya harapan tinggi sekali Ini sih tenis sih Gak Hal-hal gak penting Yang lu bilang tadi Yang Novice Pro bilang tuh misalnya Tapi Itu sebenernya menghidupi GTA Kayak main tenis lah Kita bisa main basket mungkin Main pingpong mungkin Daripada ya Kepada rockstar Daripada lu ngalanjutin Untuk game pingpong Masukinnya sini udah Kita main pingpong Iya bener Bener dong Bener-bener Iya Main golf Harusnya golf ada dong Kan ada golf nih Bisa paling gak driving range lah Driving range KDGT4 paling gak lah Gitu kan Terus misalnya Oh tau-taunya bener Ada yang Kita bisa main game-game rockstar Enggak Tapi susah sih Kalau untuk masalah license sih Tapi kalau misalnya kita bisa mainin Kayak bully Di dalam game ini Gila sih Maksudnya main game dia Di dalam game dia gitu Dan Ada pengen Tapi cuma balapan biasa Ada drag Brace Oh iya drag race Bener Oh jangan lupa Di Sarandas dulu ada Distraction dari Bilau Oh iya Ada bener Di GTA dulu Ada yang tabra-tabrakan bom itu Iya Yang di naskar Dapetin mobil naskar Sama ini pak Sama mobil muter Tengah jalan Oh yang mana Nggak sama ini pak Aduh tadi gue lupa Jadi kan gini pak Pak Kalau temen-temen tau Di Reddit 2 Ketika lu ngelakuin Suatu kriminal Itu kan ada saksi Saksinya kita bisa ikat Bisa kita supaya Nggak dikejar-kejar polisi kan Oh iya Kalau di Reddit 2 Kalau GTA 6 lucu nggak sih Kalau misalnya lu lagi ngelakuin Kriminal Lu direkam sama orang Kan sosmed Oh Iya kan Kan sosmed kan Direkam nggak sama orang Sert Di upload ke itunya Bentar Lu ngomong kayak gitu Gue jadi ngetrended Reddit kan kalau kita ngelakuin itu kan Saksinya saksi aja kan Itu ya saya ngomongin Bukan maksud gue Kita kesatuin semuanya Padahal kan ada CCTV lah Iya 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 makanya Wah berarti kita bisa sistem Tapi Bisa kita kejar orangnya Asal realistis Dalam arti gue gini loh GTA 5 kan yang paling ngeselin Apalagi yang online-nya ya Lagi ini nih Di store Langsung polisi datang Nggak ada saksi Polisi datang Tau dari mana Polisi spawnedan Kalau misalnya realistis Misalnya kita lagi Misalnya ngerampok apa Ngerampok store misalnya Terus Misalnya dia ngelaporin Tunggulah 2 menit Baru datang ke polisi Oh realistis itu baru bagus Iya jadi twitter Iya Apakah yang harusnya Semuanya triple A Oh ada dulu triple Z malah Tempel tenis Terus ada Triple Z Gitu Aduh Serius sih Bisa menit 1 bang Itu kayak GTA 5 First mission awal banget Bilyar Kaget gue Apa Kan main bilyar bisa Iya harusnya GTA 4 Bener-bener Salandreas Mini games Mini games Makanya gue bilang mini games Bring back Bilyar Darts Poker Maybe Poker Poker kan di rated 2 ada poker GTA 5 online GTA 5 online Maksud gue Ini ampe Yang kayak begitu-begitu disebut tadi Itu adanya online Terus yang roleplay itu online Oh ya Wah Kita riot Berantem Udah gue nunggu 13 tahun Tiba-tiba Yang bangun-bangun Disipendi online Jual Bener di jual Langsung taraas undur-undur di Indonesia Tapi kira-kira Ada fisik gak ya Soalnya kalo misalnya sampe 200 gigaan Fisiknya 400 4 dis 4 dis berarti 4 dis berarti Itu kan 4 Blu-ray dis Sampai di era dimana game itu 4 dis Nanti berarti 4 dis Blu-ray maksudnya ya 4 dis Blu-ray Kalo dari dulu kan ada tuh Final Fantasy 4 dis Kalo PS1 kan VCD Udah tadi 919 kan Iya 919 Iya ya Selanjutnya tadi bener ya Yang tadi bilang ini adalah gate-nya kan Terus ini tempat orang kayak itu Terus tadi kan lu liat ada tenis tuh Siapa tau bisa tenis Oh tenis Tenis nih Itu emang tenis ya Yakin lu bukannya lampu tembok hijau eh Mana ini tenis pak Mana sih kok Mantau gue bego nih Ini tenis pak Itu tenis ya Lapangan tenis pak Oh yaudah Mungkin mata gue rada bego nih Lapangan tenis Nah gue pengennya ini sih Ini yang lu bisa latihan nih Iya Ada Ada golf Ada kartu Bener sih Semua harus ada Semua harus ada Minimal game-game mini-game Segini gitu lah Mini-game sih itu bikin hidup justru Dan masuk gedung sih Bener sih Masuk gedung itu yang paling gue harapin sih Kalau GT 6 Seti sekalian extended version Iya Iya bener Gak usah semuanya nih Gero gak usah dimasukin 50% aja gue seneng banget Oh seneng banget Bapak tau Assassin's Creed Unity Yang bikin Paris itu terasa Kan sebenernya gedung-gedung masukin 50% Bener bener Lebih sih malah 80% GTA San Andreas aja kan Gak semua gedung bisa dimasukin pak Itu Rumah yang dibeli Itu Yang nyujuk yang lumayanin apa dulu True Crime True Crime Walaupun loading True Crime 50-60% Bisa dimasukin Walaupun loading Tapi kan bisa masuk Seru banget True Crime tuh seru banget True Crime yang New York City ya New York City Itu kan Itu Gerbang tol kalau kita bablas Bakal ditilang gak tuh Kayaknya kayak di GTA 4 deh Gerbang tolnya kayaknya Lu ini kayaknya GTA 4 Yang mesti bayar gitu kan Kan di GTA 4 ada tuh Mesti bayar Kalau lu bablas ya bintang 2 Anjir Nih 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 Ini kayaknya Kumpulan Kumpulan rich bastardo Ini tempat-tempat GTA 5 City by the way Gue merinding dikit nih Apa? Bapak sih liat ini Iya kamarnya bisa nyala ya TV lampu Iya bener itu TV loh TV lampu Itu harusnya bisa dimasukin tuh Oh my god Nah ini makanya nih Kadang-kadang ini gak bisa dimasukin Ini bisa Wah itu gak apa-apa sih Iya Gak usah semua nih bisa dimasukin Jadi Wah Gak harusnya bisa Kenapa? Gue jadi inget GTA San Andreas Lu bisa malem-malem misi nyuri truck Buat ngerampok Jadi perampok Semua rumah bisa dimasukin Tapi kan loading Loading ya bodo amat Yang penting harus dimasukin Iya sih Paling maksud gue kayak Unity Gak pake loading pak Asset Gear Unity Bang mobil Michael Mana mobil Michael? Bisa lah Hah? Mana mobil Michael? Mobil Michael Yang Audi itu Oh ini Itu ya? Ini Iya iya Audinya kebetulan sama mungkin deh Kebetulan sama sih kayaknya Mampus satu Florida bang Yoi Kalau iya bisa Bisa ke Bermuda Makanya Bermuda Nah lagi-lagi Kalau misalnya Bermuda ada Ingat adalah ini game GTA Yoi Apakah nanti Bermuda Mungkin dibilangnya Alien lah Bang Ali Eh disimpan buat Allah Wah Ada Megalodon gitu ya Biar lucu Megalodon biar lucu Iya Disimpan semua Bermuda buat online Wow Taraars game Indonesia Berubah nama jadi Taraars GTA haters Indonesia ya guys ya Sumpah Kalau apa yang bermuda Bermuda online sih Gue kesel sih Iya sih Gue juga bakalan kesel banget Oh bisa masuk gedung Online ya Mendingan Mendingan ini deh Mendingan kagak usah Ada online dulu Gak apa-apa Fokus offline dulu Udahlah Iya Biarin deh GTA online Hidup terus Gak Gak maksudnya GTA online hidup terus Oh GTA 5 online GTA 5 online hidup terus Biarin aja udah Hidup GTA 5 online Iya Biarin Lu bisa yuk Lu yang mau online udah main GTA 5 aja Betul GTA 6 gak usah Online aja Iya Betul Saya setuju Sejuta sejuta deh gue beli Gak apa-apa Atau gak please Please Rockstar Please Lu bikin aja Lo bikin aja Game terpisah Lo jadi kayak Call of Duty Warzone gitu loh Call of Duty kan ada Call of Duty Warzone tuh terus-terusan Lu bikin deh GTA online udah Gak usah tutup-tutup Biarin GTA 6 kita fokus ke offline aja Toh online udah busit banget Maksudnya Ayolah Busit Ceritanya udah Udah Mau berterbang lah Udah lah Ya kan Eh bang GTA 6 Tanya flop bang Oh gak mungkin sih Sejarah yang gue tau Grand Theft Auto ya Game Rockstar sih Dari sejarahnya Gak mungkin flop Tapi kalau Makanya tadi kan gue bilang Ampe emang bener-bener flop Dan bener-beneran mengecewakan Oke Kalau itu udah tandanya Game Indonesia Gak ada harapan Berubah menjadi Taraas layang-layang Indonesia ya guys ya Besoknya kontennya langsung mainan layang Karena udah berarti Udah Karena gini guys Rockstar itu adalah Keyblood Untuk game Free Room Gak cuman Kalau untuk saat ini Mohon maaf gue harus bilang Semua game Iya makanya Karena kualitas game-nya Iya bener sih Menurut gue Ini gue bukan berlebihan Karena gue Sekarang tuh Pak mohon maaf pak Main game-game sekarang Yang dibilang triple A Tanda kutip Gue main tuh sebulan Udah cukup Cukup gitu loh Oke Hocus Legacy aja Kemarin gue bilang Suka-sukanya Karena emang gue juga Fan di akib reporter ya Tapi pas udah tamat Yaudah cengok Betul Jarang ada game zaman sekarang Yang udah tamat Gak cengok Betul-betul Gue pengen lagi Gue balik ke masa Dulu GTA San Andreas Jaman abis tamat Gue ulang lagi mainin Abis tamat Gue ulang lagi mainin Abis tamat Gue ulang lagi mainin Panggil temen gue ke rumah Woy main Main ke San Andreas lagi Sampai dulu Ada temen gue Namanya gue Lupa awal sama siapa Oh si Donny Oh si Donny Oh si Hasan Undin Siapa Tukas praktek aja Malah main San Andreas Malah gue kerjaan Tukas praktek ya Coba ntar Coba ntar gue mainin dulu Gitu kan Mainnya terus Gue yang bikin tuh Tukas praktek Iya bener-bener Karena saking tuh game Buat lo lupa Yang masih muda Lebay tentang GTA Diam Main Free Fire Karena game itu dulu Abis tamat mainin lagi Abis tamat mainin lagi Padahal itu game kan Yang tipe cerita plot twist kan Oh tanda-tanda temen lu berhianat Tapi ada game Dengan cerita plot twist Yang biasanya kan Kalo bisa lagi Tanamatin lagi tuh Udah gak seru gitu Ah udah tau ceritanya Tetap seru aja Tetap dapet aja gitu loh Betul Nah itu ya pak Yang saya tinggal khawatirkan Dari semuanya ya Dari trailer ini Gue tinggal satu aja Story-nya aja Udah itu aja Bahkan yang gue bilang ya Gue berani bilang nih Bahwa secara Company dan Capital Kapitalis Itu mulai jadi Bangke Semenjak GTA Bangke Semenjak GTA Ornan Bangke Semua company tuh Oh bisa jadi bangke Seperti ini Bangke semua Liat game-game orang lain sekarang Kosong Bangke Gue main game orang Kemarin Gak ada soul-nya gitu Kemarin gue baru ngobrol By the way Di acaranya Bang Windah Di suatu Di tenda gue Sama Temennya Andra Temennya lama Yang dulu kerja di Ubisoft Kemarin kita ngobrol Terus sama pendapatan Dia dulu lagi ngomong Bang lu sadar gak bang Game sekarang Triple A aja tuh kosong Nah gue baru mau ngomong Amal lu gue bilang kan Jaman sekarang tuh Gue main game triple A gitu kan ya Kayaknya bagus gitu kan Bahkan ada beberapa yang Wih bagus Tapi abisnya sebulan Gak ada yang forever gitu Gak ada yang apa Abisnya aja yang Legend Gak ada yang jadi legend gitu loh Gak ada yang Abis Lamat lu Namatin lagi Gak ada Tiba-tiba ada iguana Mana iguana Mana iguana Belom ada ya Tapi kalo ada buaya sih Gak kaget ya ada iguana ya Tiba-tiba gitu kan Gitu guys Udah jarang Udah gak ada Malah gue bilang sih Dan harusnya Seandainya Nanti di nerf pun Pas game-nya keluar ya Menurut gue Kalo di console ya Ya kan keluar dari console duluan kan Ini pasti palingnya Density-nya kurangin dikit mungkin Tapi kualitas grafik gue rasa enggak Grafik mungkin sama Mungkin ray tracing-nya Mungkin ray tracing-nya beda Agak low Agak low ya kalo di Gila nih Iya Jadi kan console drug 2 ada sosmed Oh iya ya Console drug 2 ya Oh iya bener Oh iya Bisa mesen ojek online Tapi kan console drug 2 sosmed-nya kan lebih kayak terarah gitu pak Iya Maksudnya scripted lah Kalo ini kalo misalnya sosmed-nya tadi AI Oh gila sih Ya Hal yang terakhir interaksi dialog NPC-NPC lain gitu ya Itu Makanya kalo di KAI Gila sih Itu bisa jadi gila sih Masalahnya nih Rockstar beli roleplay aja Itu udah gak mungkin aja dia gak implementasikan kesini Pasti diimplementasikan Betul Ya Makanya gue ngarepinnya saat quest-nya Itu bisa balik lagi kayak Jadi tukang ojek lah Jadi Di Watch Dogs 2 Di Watch Dogs 2 kan lu bisa jadi supir Uber Bisa makanya Masa kalau mau watchdog 2 Iya harusnya bisa sih Iya supir Uber Jaman sekarang kan ada Uber Mungkin lu bisa jadi supir Uber disini Bisa jadi itu Wah tuh baru seru Sama by the way By the way juga Ada ini nih Pengemis disini Nah ini by the way Ini kan hotel yang depan pantai kan Depan pantai Jadi sebelah kanannya ini pantai nih Sebelah sini pantai nih Iya Sebelah kanan sini nih guys Ini pantai nih Gila sih Ada teman-teman orang kayang Biskotic ini Iya Kumpulan Rich Bastards And the Curtain Mobilnya Porsche Ferrari Terus ada yang banyak protes kan Bang tapi bang Gue ke SJW banget bang Kalau ini Karena banyak orang gendut juga Saya yakin tuh bukan SJW Emang Amerika seperti itu Mudah-mudahan sih saya tire ya Mudah-mudahan still saya tire Have you seen The TikTok man Iya bener sih Itu bukan ini Bener-bener That's the truth man Bener-bener Nah ini juga Diskotek Diskotek Kotek 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 Ada yang seksi-seksi Ya ini Tinggalnya di mention Jadi itu nih Ada kan tadi nih Kalau gak tinggal di mention Peliharan orang kaya Peliharannya dia nih Peliharannya dia nih Dan ini tidak hanya terjadi di USA guys ya Betul Disini ada namanya apa tuh kok Majalah-majalah Open Bobo Open Bobo Gak usah Gak usah open Bobo Bapak Instagram Open Bobo ngelit Gue lupa cerita pak Aduh Gue gendarin bentar ya Gendarin bentar Gue cerita bentar aja nih Akhirnya kemarin Pas saya ke rumah mertua saya Jadi kan kalau gue ke mertua gue guys Itu kan Kalau misalnya gue bawa Mas Irwan Buat nyetirin Biar gak capek gue Itu kan gue pasti ngerempin di hotel Karena gue bawa Mas Irwan kan Terus Akhirnya Kenapa? Saya melihat secara live Apa? Orang Open BU Jadi yang terjadi adalah Kan si ayah Tadinya mau dititip ke Mama Mama Nyandra Kamu mama aja Oh yaudah Ternyata si ayah bangun pak Jam 1 pagi Oke jam 1 pagi Gue diterpon di hotel Tara Jemput si ayah ini Bangun gak mau tidur Maunya sama mamanya Oh yaudah Sekalian beli martabak dong Martabak Balik lagi dong Ke hotel tuh sekitar setengah 2 lah Pas mau naik lift Pintu gue buka Tung Si bawa papa di dalam lift tuh udah Di hape gini kan Ngeliat gue sama Andra Ngas Irwan Nama ayah Udah Gitu kan Terus sebelah gue ada cewek Cakep Main harpe juga Gitu kan Terus Si cowenya yang di dalam lift Gitu kan Udah nih Cakanya masuk Cakanya masuk Mungkin tutup lift nih Ya kan Terus gue tuh belum masuk Karena si anda masih ngurus Barang apa-apa gitu kan Tiba-tiba Eh tahan-tahan lift Tahan lift Kebuka Pas kebuka tuh si bapaknya Gitu Terus gue masuk lift Gue bawa gendong anak gue Bini gue sama Mas Irwan Mas Irwan di belakang Di belakang lift gitu Itu suasana paling awkward Sedunia pak Jadi mungkin di ini pak Dia kan udah ngetik Aku udah berdiri nih Iya Sabar Terus tiba-tiba Minumnya tadi berapa pil Empat pil Harusnya kan dua doang Oh gitu Gila Itu apa ya Kedepan loh itu Tapi maksud gue Itu lift udah memutus Mereka udah seneng kan pak Udah kayak Wah seneng nits Tiba-tiba Gue tahan lift Lift kebuka Terus gue masuk Itu awkward banget pak Udah dong Akhirnya gue keluar Pas gue keluar Setelah itu Mereka udah lantai lebih tinggi kan Udah Pas itu gue masuk Akhirnya Mas Irwan gue ngeliat Terus kata Mas Irwan Itu tadi aplikasi hijau Mas aplikasi hijau Kata ada aplikasi hijau Adalah Gue ngerti sih Mas Irwan Dia ahlinya memang Ahlinya ya Oke Jadi saya melihat ya Saya melihat Si bawa bapak ini In real life ya guys ya Akhirnya Oke Aku tuh udah berdiri Tahun 4 Jadi selama ini tuh Aku tuh lugu guys Jadi manusia guys Karena bayangin Gue SMA anak rohis Jadi Lugu Maksudnya Tidak tau bahwa kehidupan tuh Tidak sesu Sama kayak saya Saya tuh lugu banget Gue manusia paling polos Jadi begitu saya Gue aja gak ngerti tadi lo ngomong apa Gak ngerti kan Gak ngerti Bungsit sih Tapi tadi ngomongin Nuditi dan strip club Gitu kan Aduh Ternyata Seperti itu ya Ternyata itu Fungsi hotel selain nginap Iya iya dong Iya iya dong Jadi Lah ini apa nih Gak ngerti Jadi pak Eh gue juga Eh gue belum cerita Eh gak gue belum cerita ke lo ya Apa Di hotelnya Ini nih actually Ini kejadian nyata Emang gue juga belum pernah ceritain Di live Lu boleh tanya Gita Jadi waktu setelah Gue nikah Waktu setelah gue nikah ya Setelah gue nikah Gue ke hotel Bekas Andra kerja Nginep disitu Oke Ini gue gak nyebut merek ya Pas kapan? Setelah nikah Yang pas gue ke Bogor Waktu itu kan rumah mertua gue Belum ada AC Ini makin mengerucut sih Pas di Bogor ya Gak serius Pas di Bogor Gue sama Gita jadi nginep di hotel Karena waktu itu Bogor Gak tau kenapa lagi panas banget Nginep di hotel gue Di kamar gue literally Gue denger suara Ini beneran Serius lu tanya Gita deh Oke Ah ya Sebelah Terus Iya Serius gak serius Sebelah Sampai gue Dorong lemari Seru ya Sebelah Sedangkan gue lagi capek-capeknya Apa kan kalo capek kan kita Melingkernya kayak bygone deh Kalo lagi capek kan Gak ada berdiri-dirinya pak Lo capek pak Lo nyetir dari Japos kayak itu Sebelah seru nih Mantap Maksud gue kan Ya lo Kayak gitu-gitu Ternyata suaranya kedengeran Gitu pak Itu aja sih Gitu Ayo lanjut Kalo gue seorang kemarin Bener-bener awkward banget pak Itu pas di lift pak Itu awkwardnya Maksud gue kan Gue nginep di hotel Yang bisa dibilang Bintang 4 ke atas Itu kok bintang 4 Makanya maksudnya Gak ada malu-malunya gitu Bang orang-orang zaman zaman Udah oke aja Open BO Open BO udah bodo amat ya Walaupun yang punya gue sih Belum tentu open BO ya Jadi suami istri Kita jadi suami istri kan Yang gue juga bisa jadi Suami istri tuh Iya Mungkin dia udah lama Nggak ketemu Oh kamu Enggak sih Kalau suami istri masih Sayang Kalau suami istri mah pelukan Pelukan aja bos Seceweknya juga Udah seneng tuh Mau tutup dulu Apa korelasi apa Open BO dan GTA 6 Which is it Ben gue omongin Ini korelasinya Bukan Bukan Oh apa Jangan-jangan Lo actually bisa open BO Di GTA 6 men Lo iya dong A Mario Kan gini ya temen-temen Kam stalket-after 6 men Bo iya Tapi kan ada cowoknya Tapi maksud gue Tapi maksud gue Tapi maksud gue Kan salah satu ciri khas Tentang Grand Theft Auto It's all about prostitutes Lo iya dong Oh iya sih bener Dari GTA 2 GTA 3 iring Pocahsnya Lah Dari GTA 3 sih GTA 3 Vice City Vice City lu gitu-gituan Sampai darah lu 150 men Oh iya bener Vice City San Andreas GTA 4 GTA 5 yang udah pasti jelas gitu kan ya kan siapa tau GTA 6 nya lu bisa pelacur online gitu kan, online whore lu iya dong, oh bener-bener this is my city man, city of drug cartels and hookers GTA 5 aja gitu, iya kan cewek strip clubnya kita sewa, iya makanya apartemen, dan di GTA 5 adalah momen dimana lu rockstar udah gak malu-malu ngeliatin scene begituan betul, artinya apa? artinya berarti di GTA 6 harusnya sex scene udah gak kayak San Andreas, udah gak ada di hidden-hidden hot coffee, whatsoever GTA 4 kan masih ketutup, GTA 5 kan udah perontak GTA 4 harus ketutup ya? GTA 4 harus ketutup, karena gue lagi mainin lagi kalau GTA 5, cukup saintifik ya GTA 5, gue ingat banget GTA 5 pas pertama kali beli tuh mainin, lo strip clubnya biar strip club? kok gue lupa ya GTA 4 ada strip club ya? GTA 4 ada, oh iya banyak deh yang banyaknya tapi gak, gak, iya 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 GTA 5 yang jelas-jelas, teman gue udah rental pada saat itu semuanya report ke gue, waduh tar banyak bocil-bocil dateng ke rental gue cuman mau ke strip club doang jangan gitu anak-anak ya, tapi kalau pikir-pikir gue juga pas SCP juga jangan gitu ya, anak-anak ya gue main 5 City juga anak-anaknya jangan gitu ya, tapi kita juga sama karena kita tuh kadang-kadang, mohon maaf kita juga munak gitu loh, yang udah umur 30-an ini kita juga munak juga gitu tapi kita kan gak ngeliat secara terbuka betul masalahnya kita ada sebuah cerita salah satu ponakan cerita dengan santenya iya dikirain kakak mau ke strip club ditawarin pizza kek, apa kek? ternyata taunya di luar lu polangan gue cerita lugu banget sih iya, gue langsung langsung gue nengok ke bapaknya hei, hei, hei anak lu main GTA 5 ya ke strip club masih SD dikirain ditawarin pizza kan polos banget ya namanya ponakan gue masih SD aduh, gue bilang hei, 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 anak lu main GTA 5 bangsat waktu itu udah main di PS3 tuh gue inget banget aduh sama bisa portable lagi nah maksud gue gini temen-temen sekalian ya kalau sampai nanti dimuncul di PC GTA 6 gitu kan mungkin 2026, 2027 kita gak tau dimana console atau PC portable udah advance udah advance dalam arti maksudnya bisa jadi console portable udah mendukung raytrace udah pasti, yakin gue iya kan teknologi tuh secepat itu men nih ya, gue langsung aja deh walaupun gue reviewnya nanti bakal di upload di sekitar tanggal 25 ke atas ya liburan ini tapi dengan full legion gue itu bisa main 2K pak gue main 2K Harry Potter main 2K tuh tajem banget dan perasaan kita baru terpunyai dengan ROG LINE walaupun dengan AMD SSR itu ya teknologi yang depan di upscale sebenernya di full HD tapi upscalnya udah kayak bener-bener 2K tajem banget pak gitu loh main cyberpunk 2K makanya pak makanya 2023 akhir, akhir tahun gak sebenernya tuh kan chipnya chip teknologi awal kan awal ya justru dari mulai ROG LINE dibikin April kan tahun inilah gitu kan tahun nanti versi PC keluar ini makanya gue bilang bisa lumayan di ini bahkan gue yakin gak mungkin dong Rockstar Bego dia pasti memperhitungan misalkan nanti udah ada Steam Deck 2 atau 3 Rockstar pasti memperhitungan oh gue bikin deh yang settingannya Steam Deck kayak cyberpunk settingannya Steam Deck kan dibikin lumayan deh tuh yang versi PC di portable jadi buat lu pada PC yang lu sekarang tenang tenang aja bro lu justru paling enak lu pasti yang paling polis lu ntar lu ntar semuanya gitu kan bisa mancing bisa dijual oh jelasin kalau lu bisa dijual Harvest Moon Red Dead Redemption 2 ikannya itu lu bisa buat macem-macem tergantung pak apa digita ikan nyanyi ikan poji laukannya sama lagi bener juga lu ngomong jangan semarang kelaukan dari SD itu ikan apa jaman-jaman sonisiaan sebutkan tiga ikan ikan pari satu lagi ikan paus satu lagi gak berani antar anaknya mau jadi prece sawa prece oke anyway jadi tidak menukuni perangkatku ya jadi ya kalau gue ya harapan gue semoga aja yang semua tadi sih yang hal-hal kecilnya sih pak tapi minigames maksudnya mancing itu sebenernya masuknya termasuk minigames temen-temen sekalian sama Stranger and Freaks-nya pak Stranger and Freaks oke misalnya kita lagi kayak daerah bermuda Stranger and Freaks-nya eh bro kayak Bartai ini pak yang Sasquatch Sasquatch apa namanya Sasquatch yang Bigfoot yang Bigfoot jadi ada orang gitu kan eh pak lo percaya gak lo jangan kabarmuda triangle kalau kabarmuda lo akan tenggelam begini kita ngeliat ada ikan himgalodon atau ada kraken atau alien anything anything lah anything anything gitu kan yes thank you karena lo potong gak atau lucunya ada easter egg siapa coba apa the truth the truth kan dia bagian si paling konspirasi kan kalau lo di San Andreas the truth kan the truth tuh konspirasi maksudnya dia bilang eh lo jangan ke segitiga bermuda bla 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 bener konyol sih actually sih itu actually konyol banget seru sih seru sih soalnya pak kalau lo mau tau segitiga bermuda itu di kehidupan nyata kita nih itu yang dibikin kacau adalah medan magnet jadi misalnya kapal apapun anak IPS nih anak IPS jati bro gak ada hubungan sih sebenernya oke terus jadi katanya navigasi sistem navigasi tuh kacau makanya ada dajal tuh mungkin cocoknya apa ya alien kali ya kalau mau ada karena jangan lupa kalau mau parodi harus parodi bangun pabrik narkoba oh iya facity story ya oh tuh seru sih eh facity story by the way itu termasuk GTA yang juga dulu kupandun terus di PSP gue ulang balik iya bener satu karena ada Phil Collins kedua karena ada itu yang jadi gak habis-habis gitu uh gue kayak punya rumah dimana-mana ah sama satu lagi kita bisa beli properti di banyak tempat kalau itu emang bisa dilakuin ini baru the best game bukan cuman best GTA doang ya the best game pak lo bayangin lo bisa beli rumah dimana dimana aku bakalan ngebunuh semua game maksudnya dalam arti dari game yang itu ya kalau lo ini jaman sekarang GTA 5 bisa begitu online itu yang gue kemarin bilang GTA 5 itu lebih banyak fitur di online daripada di offline itu dia kesel banget gue makanya penjara aja cerita penjara GTA offline gak ada kan di online kan yang hasin orang kasino kasino online dan by the way buat lo badan yang belum tau juga jadi GTA 5 gue baru tau pak GTA 5 itu ternyata termasuk project yang keluar sebelum seharusnya keluar jadi harusnya pacuan kuda itu ada oh iya pacuan kuda terus sama seharusnya cerita GTA itu emang lebih panjang daripada seharusnya gitu GTA 5 gila kunder banget iya iya kasino indro dono ya Allah astaga iya gitu danau kan bisa ketawa danau kasino indro gue ngasih tebakan itu kanak-kanak sekarang mana tau pak gue gak kenal gitu yang jawab yang angkat tangan orang tua semua tau sih pak kan si om om indro masih ada sekarang iya siapa yang tau kasino dan dononya bener deh barang pada twitter scene yang di nenek-nenek bawa palu itu ternyata parodi dari di live emang emang jadi tadi beberapa yang di trailernya itu banyak sebutin lagi jadi bagi temen-temen yang baru datang ya scene yang beneran ada di live ini ini beneran ada nih GTA GTA apa buaya buaya disini nih beneran ada ini networking ini ada jadi ini parodi beneran ini buaya masuk ini masuk toko masuk toko ada ini itu tadi yang nuditi ini ada ini selain yang nuditi dikejar lagi-lagi pak bom bensin ya lihat ya orang di bom bensin itu masalahnya di GTA GTA 4 GTA 5 GTA 5 online bisa meledak tapi gak ada orang si bensin dan ini mobil keluar loh dari bom bensin nih dan GTA 5 aja lu bom bensin cuma bisa tempat nyuci nyuci sama minimarketnya udah gak ada bisa gak ada orang si bensin gak ada orang si bensin ini ada airnya nih terus sih grup si bensin terus yang ada lagi yang orinya nih tuh ada tuh ternyata orang yang nyeramin itu beneran ini beneran ada yang nuditi yang nuditi sambil nyemprot nih ada yang ini yang ini kan yang orang nyeramin ini dari kisah nyata jadi banyaknya kisah nyata semua di sindir di Florida ini Karen ini Karen mau pahlu ada ada Pertamini Pak jadi Pertamini Pertamini gila sih seru sih seru 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 gak sabar sih gue sih 2025 sehat-sehat ya semoga kita semua sehat-sehat semua ini harapan gue nih mereka nih mungkin lagi semalam sebelum mencoba ngeramok atau abis kabur karena ini ada duit-duit nih ya kita liat ya semoga aja sih ya terus disini dia ngomong nih kan trust percaya lo sama gue udah ikutin ngomongan gue masalahnya kalau lagi-lagi gue ulang nih ya kalau lo dengerin lagunya liriknya tuh gitu manipulatif cewek ini manipulatif nih baru coba masuk udah gitu nah ini antara dua nih antara jelasin ceweknya atau keseluruhan ceritanya atau sindiran buat kita yang udah nunggu lama love is a long road judul lagunya itu Pak kalau lo mau tau lagu trailernya dan terus percaya aja dia ini bakalan bagus trust trust love is a long road cinta itu adalah perjalanan panjang kita nunggu hampir 10 tahun lebih Pak semoga ada turunan Tommy Versetti Bang ganyan dia lagi nih tapi jangan salah semua tebakan kita dulu tentang GTA V bener semua maksudnya dulu fansnya ngarepin ini itu keluar semua dulu fans tuh ngarepin di GTA V tuh lebih ke bisa naik pesawat kan karena GTA IV nggak bisa udah gitu akhirnya benernya bahkan pada saat itu GTA V keluar di PS3 Pak itu bisa akhirnya menurut gue pada saat itu lebih realistis padahal game-game PS4 yang rilis pada saat itu ini kok aminnya I nya jadi nomor 1 gitu amin 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 nomor 0 gitu sekarang promo jadi sekalinya apa namanya pada saat itu ya GTA V keluar coba liatkan bagian tol bang rumah sebelah kanan bawah lampunya nyala di dalam rumah coba bagian tol yang tadi yang bayar tol kenapa tadi nulain di PS4 di PS4 pada saat itu yang airnya bagus itu apa yang realistis akhirnya itu washdog tapi nggak bisa nyalam iya betul maksudnya pas lu nyemplung itu ceplah betul ceplah tanah kan lu kalau ingat dulu washdog 1 tapi nggak bisa nyalam ini itu kan GTA kan bisa nyalam gila ada ombaknya yang mana ya oh ini yang jalan tol yang mana ya yang bukan yang itu nah oh iya tuh rumah di dalam itu oh iya bener ada-ada lampunya nyala mungkin bisa dimasukin wih itu tuh udah gitu pas gerak nggak gambar ya bukan-bukan jpg tuh gila sih makanya ini nih ini tuh di kiri nih pak tv ini iya sih wah harusnya sih bisa ya ayo ekspektasi tinggi ekspektasi tinggi terus lu biarin pak kita ekspektasi tinggi jadi biar 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 kementer lu game 12 tahun udah 12 tahun lu bilang kan terasas-terasas nih lu semua ingin menenang gitu ya ilang atas 12 tahun bro 5 tahun cukup duit gua GTA online ya kan bini gua gua beliin car cards karena udah nggak bisa cheat soalnya gini pak dari GTA 5 ke Red Dead Redemption 2 itu sebenernya improve-nya banyak banget loh nggak cuma grafis ya maksud gue oh GTA 5 GTA 5 ke Red Dead Redemption 2 improve-nya gila loh dari AI-nya dari NPC-nya maksudnya bukan AI sorry NPC NPC-nya dunianya dunianya betapa hidupnya betapa hidup hewannya gini ada grafik tuh bagi gua ada yang namanya tata letak grafik juga pak tata letaknya aja wah gila yang kalau misalnya kita ke atas gunung naik kuda gitu ngeliat itu kayak udah yaudah film ya makanya Rockstar by the way ya oke lah sambil 2 tahun nunggu ini ayolah keluarin pets beli properti bang di countryside beli tanah jadi farmer itu itu sih udah pengayal banget tapi pengen banget kalau misalnya itu kejadian pak masalahnya ngapain dia beli roleplay ada traktor ngapain dia ada traktor gitu ya para-para pembuat roleplay dia beli ngapain traktor gitu ya kayak farming simulator ngebunuh farming simulator masalahnya semua persangka kita disini guys itu beralasan semua betul Rockstar tiba-tiba beli ini nya roleplay kan ngakayar 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 ini gak dimanfaatin gak diimplementasikan makanya satu-satunya kecewa apa dekat TV kita adalah kalau ampe roleplaynya itu buat online nah apa tuh oh iya si pas Karennya pas ada yang scene Karen kan ada kata-kata look who's back oh gitu maksudnya kayak pesan bener oh iya sih kalau ada ini ya di gedung gitu ya gedung belum jadi terus apa jadi wah itu gila sih atau jalanan lah ya jalanan karena pak inget gak jaman dulu pak di PS2 pak ada game namanya driver parallel lines pak itu ada dua era oh roleplay itu multiplayer katanya bukan buat NPC oh bukan roleplay itu maksudnya untuk sesuatu hal yang lo bisa roleplay itu kan lo bisa jadi supir bus lo bisa jadi polisi roleplay emang lo kata artinya apa roleplay itu bukan online roleplay itu adalah role that you play kenapa roleplay bermain peran jadi sejap itu RPG itu roleplaying games maksudnya lo memain game sebagai peran-nya dia basically lo jadi Johnny Sins man you can be everything Johnny Sins CJ sih CJ apa yang gak CJ gila tuh orang bisa pesawat bisa ini gila sih itu sebenernya agak-agak gak masuk akal sih jadi pengusaha di kasino tapi semuanya tuh pelan-pelan gitu CJ dulu jelasinnya ya kalau sampai bisa naik pesawat karena belajar dari siang Mike Torino Mike Torino ini kasino gara-gara ketemu sama sih itu memburu diri bagus gitu iyo 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 Kaisar Bapak ramah sekali om homelandernya bagus tapi itu sih yang gue tunggu bener job-jobnya mudah-mudahan bisa macam-macam soalnya kan GTA 5 yang kita tau pak dulu jobnya actually GTA San Andreas yang lebih banyak jobnya selain lo Vigilante maksudnya Vigilante dalam arti lo jadi polisi ambulan supir taksi apapun itulah yang biasa pencet R3 gitu kan di analog kanan analog kanan dipencet gitu kan selain itu San Andreas bisa jadi supir truk pak lo bisa nganter truk barang truk lo coba aja man San Andreas lagi lo yang setelah misi Catalina selesai lo bisa tracking disitu manter barang gitu kan itu barang pecah belahnya ada lagi barang pecah belah jangan sering nabrak maksud gue harusnya ya itu bisa diimplementasikan dengan cara roleplay-roleplay itu masuk kesini itu akan membunuh truk simulator yes udah gitu kalau tadi emang kapal barang tadi apa namanya itu kapal kargo itu bisa juga itu membunuh kargo simulator kalau emang ada ya dan kalau misalnya bisa sampai peneran karena apa yang tadi bisa jadi petani segala macam membunuh farming simulator membunuh farm simulator bagus karena mohon maaf Redemption 2 aja di ending-ending kan kalau lo mainin itu kita udah setengah farming pak iya di endingnya yang pake si John Marston itu sebenernya kalau mau lebih lihat lagi sebenernya bisa aja Rockstar seterusnya jadi bisa kita ngefarm gitu kan waduh gila sih ini udah terlalu ngayal sih tapi kalau gue yang di PS4 ada gak bang GTA 6 gak ada kayaknya sih gak ada gak ada tapi belum tau ya maksudnya baru diumumkan diumumkan untuk untuk keluar oh gila sih diumumkan untuk PS5 dan Xbox Series gak ada sih nah tapi apa namanya ya itu sih paling nah ini kalau misalnya itu hal kecil yang kalian kan kecil gitu ya oh bisa jadi supir bus tapi lo bayangin pak bisa jadi supir bus terus bisa bisa gantikan namanya kita bisa dong kita dari dalam kayak ngeliatnya dari luar kayak yaudah akan ngebunuh bus simulator juga sih yes jadi supir bus itu asik sih supir bus jadi supir Uber gila sih itu tadi baru ada sawirnya coba deh sawirnya tadi yang gak kubatnya dia walaupun caranya coba 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 lihat lihat how to how to ya sudah gila sih ya itu harapan ya guys ya tapi semoga aja semua gak harus semuanya ya beberapa ter inilah ter tapi tapi gue tutup ngarep mudah-mudahan selain yang pom bensin itu ya selain bisnesi bensin gue ngarep actually beneran ada job-job yang apa job-job yang job-job yang beneran bisa lo lakuin sih kayak jadi supir bus gitu-gitu dan gue mohon banget dong supir taksinya gak usah figilante dong supir taksi figilante kan itu kan lo ngebunuh ngebunuh game ini temen-temen dulu ada namanya crazy taxi lo tau gak sih oh iya maksudnya pelan-pelan aja iya gak usah yang buru-buru sampe kayak orang gila yang buk-buk-buk-buk-buk-buk dan juga lagi-lagi pak ya itu Uber iya jadi kita bisa aplikasi iya logikanya kalau ada sosmed coba apa tuh mohon maaf kalau saya jadi ROCKS 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 terus gue kayak iya sih atau kok terpisah apa jangan sih jadi satu aja sih jangan jadi satu jangan 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 juga sampe GTA jadi dua gitu ya GTA 6 sama GTA 6 roleplay uh kesel sih saya kesel sekali aduh ya itulah guys ya ya mungkin kita akan coba cari lagi ini ada gak ya nih oh nanya tadi who am I bang apakah worth it untuk beli PS5 2024 sambil menunggu GTA 5 tadi jawabannya ada nah ini actually bakalan kita jawab oke oke sebenernya gue baru pengen ngomong bahwa jadi sekarang kalau misalnya lo tanya bang beli gak PS5 worth it ya worth it sekarang nah jadi malah kan kita banyak jawaban kalau sekarang ya akan jadi worth it nah ini maksud gue harusnya Sony ya Pak nah promonya harusnya disini are you ready for GTA 5 betul PS5 buy now ah marketing selanjutnya kenapa sih gue gak jadi BA lagi iiii eh iya lagi kenapa sama dong lo ma rockstar aduh mana game trailer baru keluar 70 juta view hampir udah hampir 70 juta view apa 70 juta view semua game niruin color plate nya GTA 6 kenapa sih gue gak jadi BA lagi ah elah hahahaha yang jadi BA malah fokus spek-spek nguluh spek gak ada peduli PS apa yang bisa lo mainin game-nya woy gue malah saat ini nah kenapa kalau ke Sony gue pengen jadi tim ininya kayak kemarin tuh PSQ itu ngapain sih iya tapi kemarin gue beli pada nge-lag Pak PlayStation Portal PlayStation Portal pada nge-lag iya ya ngapain gitu kan aduh padahal kalau dibikin portable lu bayangin nanti ya mungkin maksudnya itu jadi kalau lu main nanti di PS5 nih lu bisa portable kan wifi dan kemarin udah ada reviewer Pak ngecek main passport table dengan wifi yang super duper kenceng maksudnya wifi di sana masih ada merasakan latency teknologi yang anti latency ini mungkin kalau kamu-kamu yang konsol doang mungkin tidak pernah tau ya tapi kalau para-para kamu pecinta Pak Gaben mungkin kita udah tau ya bahwa ada namanya steam link dan itu the best paling low latency paling apa gue waktu itu main di WC gak ada hampir gak ada latency gila gak latencynya gak terlalu main di HP kek main di steam linknya kek gak ada hampir 0,000 karena Bapak Gaben adalah love Bapak Gaben is love Bapak Gaben is life kalau ini bukan fanboy emang kenyataan gitu loh aduh karena dia gamer gitu kan semua pendapat yang kita selalu keluh di Netflix Pak Gaben setuju maksudnya kayak ayo dong developer lu jangan cuman game mahal doang tunjukin yang bener ayo dong developer kalau ngeluarin game jangan rusak kemarin kan dia baru ngomong kan ya iyalah gue ngasih duit lu sejuta bersih dapetnya dinasional Oreo IX kan libatnya gitu keterlambatan game diinget cuman sementara game jelek diinget selamanya selamanya bukan diinget lagi yang gue inget duit gue sejuta itu bener banget udah gitu lagi-lagi Bapak Gaben refund mudah sekali mudah selama selama enggak 14 hari bisa kemarin gue refund langsung balik malah bukan ini sehari tapi sehari 14 hari jadi lu bisa sampai 14 hari selama 14 hari masih bisa dikembalikan antara ke bank lu atau ke Steam Wallet yang paling simple cepet cuman tanya alasannya kenapa lu ini kadang-kadang gue review aja emang gamenya buduk gue beli 1,5 juta gamenya buduk balik pasok duitnya easy ya mungkin saat ini kamu ada yang main konsol gitu bang loh karena itulah kenapa gue sekarang lebih sering main game di RGLA multiple PC ya akhirnya kita era PS5 akhirnya era PS4 dari era PS3 iya sih iya kalau dipikir-pikir PS5 udah cukup lama ya keluarnya iya sih bisa jadi saya PS5 udah mulai langkah nih tautaunya pas ini keluar udah ada desas-desus PS5 Pro atau bahkan PS6 jadi game ini akan di PS5 30 fps nanti di PS5 nggak tau ya takutnya kayak GT5 takutnya di GT6 di PS6 gue soalnya kebayang juga untuk tahun katakanlah rilis di PC tahun 2027 ya misal gitu kan GT6 RTX berapa ya nomornya ini kan udah RTX 40 nih kalau Nvidia gitu kan Nvidia udah RTX seri berapa gitu ya handphone aja dikabarkan tahun depan udah bisa tracing yang advance terus kita dulu masih apa tuh yang kita ngobrol 2 tahun ke depan AI yang sekarang lu mungkin pake sekarang di PC harus RTX berat-berat 2 tahun kemudian diperkirakan di HP artinya teknologi HP aja udah sedemikian kencengnya apalagi teknologi gaming portable PC iya makanya gila kan makanya makanya gue bilang buat lu pada yang di PC yang wah ini telat santai aja teknologi akan menyusul dan lu malah justru pas justru lu bakalan mainin full version justru lu bakalan menikmati GTA 6 yang bener-bener grafik dengan begitu beautiful gitu kan bahkan grafik ini aja nih GTA 6 ini kan kita udah fokus banget tapi kan sebenernya untuk teknologi sekarang bisa menghasilkan grafik yang lebih jelas daripada ini sebenernya bener Unreal Engine aja tuh bener-bener realist banget kalau di PC yang mentok di tahun 2023 yang kita main downscream aja itu kan Unreal Engine itu padahal low loh itu rata kiri tuh waktu rata kiri aja udah realist banget udah realist banget sampai gue teriak itu lah LDAVA by the way kenapa turut berduka kenapa turut berduka cita 6 tahun PS Pro PS5 Pro kayaknya laku besar ntar bang nah maksud gue PS5 ini bakalan pasti siap-siap aja di 2024 akhir biasanya tuh karena kan nungguin GTA 5 tapi belum ada release date ya temen-temennya baru ada tahun baru ada tahun baru ada tahun 2025 kapannya belum tau biasanya kalau game tuh rilis kalau nggak summer winter walaupun banyak teori petebaran ya itu dia April 1 tadi kan dari pode-pode itu ya semoga sih gue ngarepinnya awal tahun sih pas nanya kalau awal tahun sih wah berarti kita nggak nunggu lama pak cuman setahun gue sipnya sebenernya kemarin ada dua yang gue baca untuk rilisnya itu adalah akhir tahun 2004 atau awal tahun 2025 kalau April ntar loh April tuh bulan puasa nggak ya belum puasa nggak dimainin wah seru nggak bisa nggak bisa dimainin ntar pas strip club wah saya batal aduh tapi perkiraan gue kayak akhir tahun semoga aja nggak delay ya itu 12 tahun masih delay oh keterlaluan 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 soalnya udah pesawat bang apa nih bang ya kan soalnya udah pesawat kan soalnya udah pesawat di setiap scene pesawat malam aja nggak ada nih malam pesawat nggak ada oh itu night clubnya Hotman Paris tuh hah itu tadi jauh bener jauh juga iya bener jauh juga ya yang di SCBD nalik sebelum nilis iya bener saya adalah saya aduh gila sih aduh aduh gitu lah ya tapi yang jelas tuh kan ini kan daerah kumuhnya lu terasa nggak sih coba deh lu mundurin lu mundurin lu mundurin tadi yang mundurin 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 tadi yang ininya mundurin lagi terus ini kan daerah kotanya nih perkotaannya kan coba lu play deh lu play lagi sekarang nah ini daerah kumuh-kumuhnya oh kota yang inilah ya so many hippies men so many hippies and hipsters ini nih juga tuh tadi iya dan slumsling ya slumsling darah kaya darah kaya nih menarik 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 gila mention semua nih bang bocor kau early accessnya bisa main di May 2024 leaknya katanya tapi langsung di takedown twitternya katanya jadi ada twitter akun twitter menyebarkan leak bahwa May 2024 tuh bisa dimainin oke tapi akun itu langsung hilang gitu ya itu masih humor berarti loh kenapa hilang udah bilang aja rumor akun kita yang hilang oh bener rumor 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 ya soalnya akun kita yang terang hilang gitu jadi umur belum bosel bisa main rumor liburan main gitu ya udah besok aku diet saya diet sama olahraga yang banyak hidup sehat ya guys ya menunggu gitu ya mudah-mudahan sih beneran April keluarnya mudah-mudahan ya mudah-mudahan beneran April kita gak sabar gitu ya mantap 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 fix oke berarti dia ngincernya summer summer liburan summer liburan musim panas bagus karena maksudnya Vice City jadi dia ngincernya musim panas bagus musim panas di rumah aja aku senang semakin cepat aku senang ya kan aduh mantap 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 aduh tuh pak tapi kalau dilihat ini gemnya ini kalau dari jauh nih ya pak ya ini kayaknya emang interior loh itu hotel kan itu hotel semoga dia bisa masuk airport beli tiket itu nih harapan gua jadi penumpang airport jadi lu bisa jadi penumpang bisa jadi itu dan kayaknya tadi pesawat bolak-balik mostly dodo eh dildo dodo dodo yang pesawat baling-baling ngalah pesawat capung ya betul soalnya kayaknya airport yang di desa-desanya tapi boleh saya potong dulu kan dodo medildo tuh jauh pak apa so far main 2 hari pake ini sama di rumah orte kalau sebut banget dianya toh 05 boleh bayar playstation yang baru lu sih atau gua beli ya gak usah 6 juta pak 6 juta di Indonesia 6 juta pak oh gak jadi lah lu pikir kenapa yang gua protes itu oh gua kira 4 jutaan ya kalau lu convert dollar segitu harganya oh gak jadi kan ada biaya pajak dan sebagainya kalau mau minjemin boleh kalau temen gua bilang semuanya pada ngalek kenapa dia gak ngalek di home lagi eh itu tadi dia bilang di home kan di home pasti ada latency ya pasti oke lanjut apa tadi barusan main Ecopano bang jadi tau gimana masalah 6 juta ya nanti dulu deh kalau 6 juta 6 juta 6 juta 5 jutaan gak sih 5 juta 6 juta cuma buat main di ini main dia remote play lu nambah 2 juta lagi dapet PS5 masalahnya kayak kayak steam deck kan lu bisa main juga gitu loh itu dia atau PS Vita PS Vita atau HP kan lu actually ada fungsinya double gue udah beli ini nih mana gak apa-apa bang bang taruh suruh beli biar diskon oh iya bisa juga sih mana yang itu apa stay pass yang buat HP yang gue beli apa tuh yang stick buat HP kan gue beli kemarin buat main Call of Duty gak enak baru ya buat gue ya mungkin tangan gue gak pas gitu mana ya yang buat iPhone itu loh pak iya yang buat yang lu beli yang paling enak tau gak ini buat lu pada yang main di HP ya stick PS5 aja lu beli pake cantolan gitu atau PS4 lu itu main Call of Duty gue enak banget malah stick PS4 atau PS5 stick PS4 atau PS5 itu PS5 aduh ya itulah pak ya gitu ya seru sih seru sih mantap 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 gue pasti nungguin kalau misalnya emang 2025 awal tahun gak apa-apa deh oh bukan gak apa-apa lebih seneng ya tapi semoga udah polis ya 12 tahun harusnya udahlah jangan pake inilah alesan lah masa wah ini pelompok gila lu udah lama gitu kira-kira misinya gimana apakah ada misi zero atau misi nge-track orang dari live sosmednya itu dia yang lagi kita bicara itu seru sih dan sama ya gak tau ya ini lagi-lagi kita ngayal dong ya tapi maksudnya facecam aja ada gitu kan ya terus apakah apa namanya roleplay apakah diimplementasikannya kemana apakah ke offline atau online kalau yang mokus-mokus disimpan buat online wah yoi bang itu porsi yang di belakang 1-1 ya iya itu apa namanya porsinya kalau di itu kalau di GTA namanya dari C ya 6 juta Cemong ya apa sih apa C namanya apa depannya depannya codot ya apa sih Komet alah Komet iya Komet Porsi itu Komet apa berapa 5,5 juta iya kan 5 jutaan 5 jutaan 6 jutaan eh 5 jutaan 6 jutaan coba yang punya PS Portal dia fungsinya apa selain itu bisa main ini gak paling kayak Android lah gak jadi gini ini Android kan PS Portal itu dia bisa remote play bisa cloud play juga katanya walaupun gue gak tau ya oh cloud play oke kalau bisa cloud play oh enggak kalau wak ini gue yang cloud play gak tau tapi yang remote play jelas tapi lo harus punya PS5 loh kok ada langsung jual apa nih kenapa nih langsung jual 5,4 kok ada jual second kenapa dia jual second cold play gak tuh Pfizer Comet coba gue tanya ke ini Comet yang udah punya PS Portal siapa ya temen gue ya habis gue beli nih ya 5,5 juta terus aku turun 3,5 juta kalau gue gue telepon Sony ternyata gak laku gitu kan enggak gue telepon maksud lu apa lu kalau mau nurudin lu kasih tau gue dulu bilang mau turun jangan nunggu gue beli lu mau turun orang kebiasaan pak gak apa-apa steam deck gue beli apa-apa map lo apa-apa estimasi lo mapnya seluas ini ujung ke ujung apa kira-kira berapa menit banget ya estimasi mapnya gimana ya kalau sesuai dengan yang bocor sih gede ya harus sih ya gede banget sih gede banget ya ada bermuda traggle segala macem karena lu kalau mau map yang lumayan gede aja itu ada namanya driver 3 ya ya tiap lu driver 3 ya 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 itu aja menurut gue udah lumayan gede untuk game saat itu ya kalau ini sih kayak gede banget sih karena katanya lebih gede bagi kita 5 yang dengan florida ya sih walau macem apalagi florida apalagi florida itu udah bagi kita 5 pakai ada yang kebawahnya itu pak yang kebawahnya itu loh tak kata bermuda triangle itu yang nanti bermuda itu loh wah gila sih anak bang kemalah lahir kita 6 rilis trailer bang ternya bikin anak kedua bang biar jadi pas lahir gamer oh jangan dong pertama-tama ya ini makanya buat kamu-kamu semua yang anak-anak-anak orang tua yang masih ada hormatilah dan sayangilah orang tuamu kenapa? karena saya menyalahkan orang tua aja anak umur 3 tahun tuh gak tidur sih betul bapak ibu kamu dulu kayak gitu betul-betul itu kenapa agama mengajarkan hormati orang tua betul anak saya pun tidak tidur nah ya aduh ini mata nih begini hitam ya kenapa aku hitam kamu kebanyakan main itu soalnya TFT TFT bukan tadi gue mau jawab yang lain loh itu tapi anyway teman-teman sekalian siap Faris Fadil thank you thank you bantal karena kamar saya terbesar tikus pak lu tau gak sih pak bantal gue sold out webat dong iya sih emang juga bantal muka gue guys sold out gue itu dari semua barang yang gue gak tau bakal sold out itu gitu loh komik gue gue kira sold out niche enggak loh bantal itu gak apa-apa kan apa artinya berarti bapak itu apa ya anti-saitan masuk ke sirbala nah ternyata sih ada kalau di balikin opa TV sekitar rohkoma dudik itu rohkoma dudik kecil banget sih tapi kalau ngalik selama PS5 colok kabel aman mah main game 60 lepas oh berarti PS5-nya yang lu colok yang gue liat review-review orang luar PS5-nya wifi itunya wifi tapi bisa main itu gak tadi yang lu bilang apa apa cloud play cloud play kalau itu bisa oke lah gue beli sih bisa gak masalahnya pak mohon maaf pak mohon maaf ya bentar ya gue beli steam deck 12 juta sekarang 5 juta gitu dalam waktu 7 bulan beli VR kan VR lu beli waktu itu masih 9 juta taunya VR 3,5 juta yang pas kita acara itu VR yang 1 dulu terus pak lu mau tau gak harga switch OLED ini switch OLED ya gue beli yang ori 10 juta abis itu yang ori turun doang jadi 5 juta turun abis itu ada yang CV-nya pak gue beli 10 juta sekarang CV berapa coba 5 sama harganya iya 5an karena katanya sekarang udah ada chip baru oh gitu jadi harus gue beli dulu guys harganya turun deh guys ya bagus 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 jadi saya mau beli ntar yang CV bagus tadi mana secualitas gue mau beli sih actually pak gue steam deck 12 loh kalau beli sekarang ada 2 loh iya bener iya bener waktu itu beli di event gue kan beli yang versi 64 upgrade ke kan belinya barang-barang belum lagi nanti bakal keluar steam deck OLED pasti steam deck yang alam makin turun lagi actually gue udah ngeliat review orang Indonesia steam deck OLED udah ada udah ada udah ada steam deck OLED kalau gak salah kotak games deh udah review steam deck OLED gue liat wah cakep lo beli siapa tau gue dikasih banting nih banteng nih banteng dikasino soalnya motif bikinnya motif kasino di GTA 5 online oh gitu oh kasino berarti bisa naik ya gak apa-apa sih tapi aku pengennya sih semua gedung sih please 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 kan gue ngerti-ngerti 3D dikitkan pak ya berarti kan itu sebenernya masalah males apa enggaknya doang aja oke ya sebenernya kan lu taro gedung yang dalamnya ya gak sih ngaduk loading dikit lah ada loading loading kayak GTA 5 GTA 5 online pak GTA 5 online kan lu masuk keluar kan loadingnya begitu yaudah kayak GTA 5 online lah harusnya bisa harusnya ya paling gak ya paling gak gak loading gak GTA 5 online GTA 5 online masuk keluar rumah masuk keluar apartemen masuk keluar truk yang sekarang bisa dimasukin oh iya sih truk yang itunya sangganya kayak gitu sangganya kayak gitu akhirnya putusnya terpenuhi ngimpi-ngimpi lo pas beli download gamenya kayak 250GB katanya kalau gue sih tebakan masih 150-200 ya 200 sih tebakan gue 150-200 kalau gue 200 kenapa? karena ayo boleh 200-200GB kalau gue kenapa? karena segede-gede-gede-nya kota tentu jangan tentuan jangan tentuan ini segede-gede-gede-nya kota menurut gue masih apa namanya banyak pantai jadi segede-gede-gede-nya kota ini gak juga sih masalahnya kan ada iya sih 2GB apalagi kalau misalnya 4K ya gak mungkin sih 4K gak mungkin di konsol sekarang 4K gak sanggup sih Full HD lah ini ini Full HD 30fps ini kalau grafik kayak gini ya menurut gue siapa tau bisa 50fps kalau dari kabar nanti bisa main cloud gaming oh nantinya oh PS1, PS2 yang di subscription yang lo dapet Harvest Moon lo dapet Trials of the Dragon eh kok Trials of the Dragon? apa namanya? apa? apa Dragon? Trials of the Dragon? oh apa dulu PS1 game? ini Legend of the Dragon kok Trials? Trials of the Cold Steel Legend of the Dragon Bang itu ada iguana mana sih? mana iguana sih? oh iya goblok ini oh di ini di pundaknya di pundaknya di pundaknya di pundaknya ada iguana bisa jadi ini Stanger and Freaks mungkin mungkin orang yang kita lihat Stanger and Freaksnya banyak banget di pundak itu ada Cita depan Comet Cita, Comet depannya lagi Cita menemukan mobilnya bukan ada Cita kan Ferrari kan namanya Cita itu Comet, Porsche yang depannya itu apa itu? depannya ini sih ini sih kumpulan dari Cipas iya gue harapin disini masukin nih ini tuh soalnya ini kayaknya juga interior nih interior nih ayolah ya kan? terus sistem senjatanya kayak apa ya? lu sebenernya lu demen gak sih? tuh ini kapal tipe senjata weapon wheel gitu lu demen gak sih? pengiriman kayak Red Dead atau GTA sistem weapon wheel gitu lu demen gak sih? sistem weapon wheel ya demen-demen aja sih kalau gue sih lebih demen kayak GTA San Andreas ya urutan jadi dari pistol shotgun micro SMG tapi yang gue suka dari wheel adalah setelah gue sadarin sekarang kan slow motion tuh dan senjatanya lebih banyak ya slow motion jadi pas milik itu slow motion enak jadi gak panik ya gak panik itu di hotel broadwalk ada ruangan itu keliatan tv-nya lagi nyalah apa-apa makanya makanya masuk ke dalam gitu loh guys yang dari tadi harapan kita so far nih bang hewan ada hiu lumba-lumba pelikan bangau flamingo buaya rusia bagaimana kalau roleplay di offline dan online tapi ada timpah roleplaynya yang meda itu gak apa-apa deh itu gak apa-apa deh atau kalau mau roleplay semua di offline online-nya gak ada gak ada online maksudnya udah gak apa-apa deh itu bagus sih aduh tapi pak gue gak mau kita sebenarnya mau ada jalanan juga pak bayangin kan main sama anak-anak bareng gitu kan seru sih ya keliling kotampe goblok sih seru banget sih ya angkau di trailer kedua bang oh gila 2025 kayaknya 20... iya mana sih jiggle yang lu bilang coba aku mau liat iya iya oh iya jiggle bener enggak dari twerking twerking-nya kan juga jiggle pak jiggle itu kan sebuah animasi baru pak di rockstar gak ada kayak gitu gak ada tadinya bener jiggle 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 detail anda ya soal jiggle jiggle ya iyo 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 about jiggle jiggle nya iyo iyo sih nama satu ini buaya yang di kolom ini kocak sih sebenernya alligator apa buaya tapi kelihatan emangnya rage 9 ini bener-bener karena kalo di rated 2 itu kalo gak salah rage 7 yah ini overheh 9 berarti Berarti mungkin Rage 8 itu harusnya Ada gameplay apa? GTA 5 itu udah PS4 ya Ada gameplay Nike Nike Eh kok Nike sih? Nike merek sepatu anjir 044 044 Bener loh Kok Nike? Itu tinggal play aja sebenernya sih Maneh Ini 044 Itu kali tuh gedungnya bisa dimasukin tuh Oh iya tuh bisa dimasukin tuh gedungnya itu Lihat gedungnya deh Lihat gedungnya Itu tadi yang pas Lu jangan lihat workingnya Iya Lu lihat gedungnya di belakangnya Agak susah sih Ngelihat gedungnya Behind the Rhino? Gedungnya 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 itu mundurin Iya itunya tuh kayaknya bisa dimasukin tuh Behind the Rhino Ini pasti liat ini Ini juga gue gak tau dari tadi Ini kan masuk gedung sih Tuh Iya kan Ini sih si bensin nih Ada orang di pembensin Game Nike Nike Cuman ini ada Ini gak? Nike pak Nike Ini yang jelas bisa masuk ya Kalau Eh by the way Ini Pembensin Nah itu ada kendaraan Itu kendaraan itu Makanya Itu ada kendaraan lagi Wah iya Si bensin fix Ini minimarket yang di pembensin Wah iya Berarti ini pembensin yang di desa tuh Karena ada buaya Oke Si bensin guys Terus ini masih bisa makan-makan Ada orang makan nih Masuk bangunan baru ke load interiornya Game bikinan gue udah pake sistem ini dan lanjai Oke fix Berarti kita bisa dong Kalau berhayal semua bisa dimasukin Bisa Bisa Makanya cuma masalah males Apa gak ngga jadi bikin Soalnya Unity kayak gitu pak Bisa kok Karena saya kira Unity kan masuk Masuk pak 50% dari Lebih malah 80% Logi A5 itu banknya kan Bisa dimasukin Yang Lu inget gak sih yang kita Eh makanya Yang bank di tengah kota Itu kan masalah modeling aja Sebenernya Kalau gak males Sebenernya bisa Gitu kan Makanya Apa namanya Leonida ya Namanya ya Jadi Florida Leonida Why Bible pak Andreas Leonidas Oh Asyik Si paling PS Ini sih Mati Gue beneran pengen Lihat keliling-keliling kota Sampai desa-desa Kota-kota desa lagi Terus full edge-nya sih Maksud gue lihat tuh Ininya ya 3D ininya Nah Pasti pak Lu inget gak sih waktu GTA 5 Ntar lu nih Apaan Air ngambangnya Dia kan nyiram mulu nih Si bapak Kenapa Air beceknya lihat tuh Ngambang nih Terus kenapa Iya maksudnya Apakah itu tuh Iya kan Pasti ini becek Karena dia nyiram dong Jadi dia bikin banjir Iya Maksudnya ada Emang GTA 5 ada gitu Dimana lu nyiram air Terus jadi becek Oh Iya iya Nanti gak maksud gue Beceknya juga Kalau GTA 5 Kan hujannya random aja Tempatnya Becekannya asal-asalan aja Naruhnya Iya 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 Terus nih Coba kita lihat interiornya Guys ya Interiornya gerak kan Apa cuman gambar Nah Dari sini kan kita tahu nih Kita lihat ya Wih Gerak cuy Interior cuy Interiornya bisa Lu lihat nih Tuh Dan dan Oh iya satu lagi pak Satu lagi Satu lagi Satu lagi Kenapa gue yakin Bisa masuk ke dalam rumah Karena kan Rockstar Si Kempro Kemarin bilang tuh Si Take Two nya pak Si Kempro Menjadi game termahal Iya game termahal Mungkin itu yang mungkin Nyawa desainer dalemnya kan One billion kan Segala macem Iya game termahal Selain dia nge-hire roleplay Itu menjadi game termahal Untuk pembuatannya Berarti gue yakin Harusnya bisa sih Harusnya ya Harusnya bisa Mudah-mudahan lah Oh dia lompat dari Oh dia balapan Ini balapan mbak Tuh Ini ada balapan ini Berarti ini Balapan di yang pasir-pasir gitu Monster truck gitu-gitu nih Terus dia Yang di mud Yang di mud Dia mampok-mampokan nih Kan Dia lompat aja loh Dia lompat ke meja Itu kan kalau kita pos-pos Bisa menemukan Banyak hal baru Gila loh Nah ini pak Terus pak Truck boban GTA 5 GTA 5 GTA 5 itu kan dulu lu inget gak Trailer pertamanya Oh Kata anaknya Aaron 70% bangunan bisa dimasukin Iya iya Dibangunin Bisa dibangunin Wow Tad lo Dibangunin apa dimasukin Dimasukin kali maksudnya Wah Ya gak tau deh Pokoknya antara dua itu 70% bisa dimasukin sih Sudah cukup Sama lu inget gak sih pak Gue tuh gak sabar ngelit Trailer kedua Trailer kedua Trailer kedua kan dulu kan Kalau GTA 5 kan Menunjukin gameplaynya tuh In GTA 5 You can bla 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 Play as ini Play as itu Nah itu yang gue pengen liat sih Gameplay trailer Itu final trailer Iya gameplay trailer Itu yang gue pengen liat sih Trailer kedua Trailer kedua tuh Charakter 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 justruh trailer satu Yang tiga Oh iya iya Yang kedua tuh story mulai Iya 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 Story-story bener-bener Bang mungkin Enggak kalau GTA 5 Iya bang bener bikin bangunan Kok gitu Tapi subscription Oh Iya Taraas layangan di Indonesia guys Taraas Kalau sampai game langganan sih Taraas layangan di Indonesia Layangan Beli lain Gak pake langganan Iya kan Oh Sheriff Office Ini parodi ternyata Gila ya Ini daerah Ininya The Hood Bukan Lebih ke kumuhnya lah ya Daerah kumuhnya Bagus Gila Malem-malem tuh liat Oh ini Ini retracing sih Lightingnya kelihatan Racing pak Lihat aja Pantulannya indah banget Sebenernya fitur daily activity Bisa karena kita Rp Bisa seperti itu Makanya Oh Tuh kan Makanya Berarti harusnya bisa lah Harus dong Maksudah kalah sama Rp Yang di mart Dan yang di pasir Ini gue Gue demen banget Gak tau kenapa Gue demen banget Pengen di awal-awal Pengen ngeliat gini Gitu kan We have shoes Terus ada kereta gak Badi gue ngeliat kereta gak sih Belum ada ya Belum sih Mungkin ada di fokusin Pesawat sama itu kali ya Pesawat Terus yang gue suka Tidak Lagi-lagi Rockstar Tidak peduli Walaupun game-game sekarang Banyak mengembut karakter Jadi cewek jadi gak cantik Cowok jadi gak ganteng Kata Rockstar bodo amat Tetap aja Cewek cakep-cakep aja Tetap aja hot Itu yang gue protes Di Assassin's Creed Mirage Mirage Malesih Temennya itu loh Ya Temen Slash itu ya Ayalan Yang maksud gue itu Tapi Itu loh Banyak yang kayak gitu pak Kalau lo mau tau Banyak yang protes ya Aduh Ini gak peduli Kalau ini cakep-cakep aja Ini cakep-cakep aja Ini mah bukan cakep lagi pak Hot baby latino ya Makanya Hot baby latino Gitu kan Red Dead Redemption 2 aja Arthur kan Ganteng Iya Iya Si itu malah lebih cantik Si Abigail-nya Istrinya si John Marston Abigal cantik banget Makanya dibanding Red Dead 1 Hot mama itu Dibanding Red Dead 1 Red Dead 1 itu udah cakep Iya makanya Red Dead 2 lebih cakep lagi Sama si itu yang tomboy siapa? Si Sadie Iya Sadie ya dulu cantik banget Iya Itu maksud gue guys Itu lah maksudnya yang dimaksud Oh sahabatnya siapa tuh Ahmad Narayani kedua kali Oh iya iya Bentar Jadi maksud gue Intinya adalah Ini penting nih Rockstar Itu tuh masa bodoh pak Lo mau SJWA apa-apa Itu maksud kita nih Maksud dengan setire sama Eji Nah itu tadi kan ada yang nanya Eji tuh apa sih Kayak itu loh Maksud gue itu Iya iya Eji-nya Rockstar ya Eji-nya Rockstar tuh kayak gitu Ya sebenernya tadi sih Eji-nya Rockstar tuh maksudnya Pada saat itu Wakil Presiden aja gak protes Malah dijadikan potong Liberty Iya bener Itu kan tuh gila gitu loh Iya Ibaratnya nih Iya Ibaratnya Indonesia sih Ya maksudnya kayak kemarin kan Ada penghargaan kan Salah satu game kita Ini aja Oh ini Ahmad Riyandi Kalau lo jadi kerja sama JKT Boleh bilang Masih masyarakat Masih masyarakat Wah Boleh sih Boleh sih Doain aja Boleh-boleh Ahmad Riyandi boleh-boleh Sambil main TikTok terus Nemu video cringe Terus gak sengaja nyebut Gimana nih Koblo Aduh Tapi itulah dia Dunia Jaman Serang mbak Ya Which is nih Lagi disini remang GTA Lagi disini remang GTA Gitu kan Aduh Selusi Selusi Ya kalau lihat dari teksturnya pak ya Gimana kalau Tommy Corsetti balik Agak bingung sih Karena bukan udah tua Pengisih suaranya siapa ya pak Udah meninggal Si Loita Apa Ray Roy Roy Kiyoshi Ray apa namanya Ray apa Roy sih Ini kalau dari teksturnya pak ya Padahal ini kan Zoom Ini kan padahal tekstur Adalah tekstur kayu Dari sebuah motel murah ya Yang tidak seharusnya tajem Gak perlu juga Tapi dia tajem nih pak Lukisan segala macem Iya sih Dos giga sih Iya Dos giga Mungkin Harus ada area 51 Military Base Katanya Rayliota Iya Rayliota Dos giga guys Fix By the way Bapak sadar bulu-bulu Di ceweknya pun ada bulu-bulu Liat nih Di bawah sini ya Bulu apa Bulu ceweknya ya Detil-detil banget Bulu tangan setan Oh iya Cuman pertanyaan satu Kok keceknya mulus banget ya pak Maksud gue kan harusnya panas gitu Oh bukan apa Gak ada sih memang Maksudnya dia perampok Mau Perawatan juga Jadi dari semua scene ini Bapak tuh ngeliatak Memang fetishnya kayaknya Lu bukan Itu kan Pay attention to detail Oh detail Ini pak ya Bapak tau gak dia siapa Siapa itu Saya nanya makanya dia siapa ya Oh saya kesel sih Ini Petty Forever Ah Petty Forever Si penyanyinya Siapa Itu penyanyinya Oh namanya Petty Forever Bukan Petty Forever Maksudnya dukungan Sebuah sticker Sebuah dukungan untuk Siapa Petty itu namanya Oh iya iya Ini siapa ya Petty itu Jajan Denhauser bukan Bukan itu siapa ya Ada Kan biasanya gitu Muka-muka buat Oh ini apa nih Uncle Jack's Loyalty Si itu si Tom Petty Nama itunya pak Petty Forever Loyalty apa itu Uncle Jack's Loyalty Oh ini Apa nih Coin tapi segitiga guys Satu Bitcoin Baca tulisannya ada di pintunya pak Oh ini Bitcoin Apanya Ini Oh iya Jadi ngomongin Bitcoin Segitiga terus satu Jadi gini Ngomongin Bitcoin Itu buat apa namanya Buat Satir Ada Illuminati kan tuh Illuminati dari ini Illuminati Terus Jadi katanya pak Bapak lu tau ini kan More Mutual Insurance Oh Morse Morse Mutual Insurance Upload video Tentang Lester baru bangun Tentang GTA 6 Morse Mutual Insurance Coba lo ketik dia ada gak di Youtube Serius Kita react aja Morse Mutual Insurance Lo harus play disini aja Kenapa gak disini Gak ada musiknya kok Morse Mutual Insurance Gila ya Banyak detail Apa nih For your safety Please don't drink in This stores Eh Eh Apa nih We were no longer Accept cash Stored in underwear Tolong Liat Kita gak lagi menerima duit Yang disimpen di kolor Berarti ada orang yang Disimpen duit di kolor Terus lagi itu Dokter disrespect bukan sih Rensi Muen 4 Komplit DC Total 260 gigi Oh berarti Iya bisa sih Lebih sih bisa jadi Ini dokter disrespect Bukan sih mukanya Oh terlalu gemuk sih Nih GTA 6 Channelnya Morse Mutual Insurance Itu Lagunya It's a Long Road Trust Iya ya Itu tadi kita udah bahas Jadi Malah itu Memang liatin lu mah kayak copyright deh Lu ke ini aja Yang Morse Mutual Insurance tadi Oh copyright sih Nah maksud gue Lagunya itu bisa jadi Banyak hal tentang si ceweknya ini Atau tentang Pesan Buat kayak kita juga Atau Love is a Long Road Maksudnya lu kan udah nunggu lama Cinta itu harus nunggu lama Atau dua-duanya mungkin Atau tentang cewek ini literally Karena lagunya itu Gue punya cewek Cewek ini Selalu ini Mau ber Inilah mau mendominasi lah Ibaratnya kan Ini in my life Bisa jadi tuh Tentang si cowoknya ini Berpikir Itu akun parodi Tapi kok centang ya Kalau youtube kan centang gak bisa bayar Akun parodi itu Harusnya bukannya centang itu ya Akun parodi itu Oh gue kira centang itu Itu buatan orang Oh soalnya centang Gue sering nonton juga itu Oh gue kira aku nih Malah banyaknya di rockstar juga Pas kemarin gak pernah keluar Kita ini Oke Alfa female gak tuh Nah itu maksud gue Maksud gue ini yang gue pernah bahas tadi ya pak Di video saya pak Kan rockstar itu kan satirnya masih dapet Asih Maksud gue justru gue ngeliatnya Kemarin next year gue dapet DM juga Tadi sih next year Bukan kemarin Zuri Tadi gue dapetin Bang lu gak marah bang Ini kayaknya seolah-olah feminism banget Kayaknya perempuan harus mimpin Justru kalau rockstar gue masih have faith Karena satirnya pak Bukan masalah rockstarnya Lu tuh harus Ini juga jangan dari Cuman ngeliatnya doang guys Lu harus ngeliat dari konsepnya Gue ngeliat konsep trailer ini Gak ada feminis Gak ada Gak ada Makanya exactly itu yang gue ngeliat juga gak ada Ya mungkin ya emang Ceweknya sifatnya menominasi gitu aja Ya berarti kayak gue lagi nonton Film Lu tau Gun Girl gak? Ya bener Kan gue gak ngeliatnya sebagai film feminis Ya cuman ceweknya aja Emang maunya menominasi Agak kebetulan agak gelok Gitu loh Tapi kan ada film yang maksa Ini kan maksa Atau itu Atau apa The Dark Knight yang terakhir tuh Yang Catwomannya kan mau mendominasi Si Anne Hathaway Anne Hathaway yang jadi Catwomannya Geda kalo misalnya nonton kayak film nih Misalnya film nih Miss Marvel Film Captain Marvel Captain Marvel Captain Marvel Oh ya sorry sorry Captain Marvel Penalaman karakter belum jadi udah bikin yang baru nih Terus protes Kenapa gak laku ya Yang kedua ya Yang pertamanya penalaman karakter belum jadi Penalaman karakter senak jidat Udah bertiga Udah gitu karakter ada yang dirubah Nick Fury kan Oh I trust a man I lost an eye Di cakar kucing Jadi bercandaan Jadi digoblok banget Iya maksudnya itu contoh ya Contoh Kalo mau misalnya karakter yang Karakter utamanya cewek tapi strong Terminator lah Terminator, aliens Karakter utamanya cewek Gak ada feminis Terminator 2 Menunjukin cewek kuat Gak usah gak makan Gak maksa Gak maksa Terminator 2 Terminator 1 dia korban Makanya kedua dia harus Begitu di penjara Ada alasannya gitu Semua aja tanya Kill Bill Makanya dari tadi yang kita bahas disini adalah Gue menariknya nih Yang pas dia Justru kalo gue ngebahas ceweknya pak Ceweknya apakah Dia akan Maksudnya seperti Dutch Makanya Atau Atau Dia ya sebenernya baik Korban ya Atau dia mau ngelindungin si adenya yang super duper goblok ini Atau suaminya Atau siapapun itu whatever Maksudnya dia mau ngelindungin cowok yang super duper goblok ini Atau dia Jahat Manipulatif Maka antar dua Atau cowoknya bisa sadar dan dia jadi He's the main character Atau dia emang ceweknya ngelindungin cowoknya Gitu Setuju setuju Seperti biasa ya Di Rockstar semuanya hampir ada Illuminati gini Parodi yang diparodikan Parodikan ya Bang aku kok horny sama Lucia Tapi ya itu bukti ya Rockstar pas sebodol ya tuh Hot AF pak Hot AF Look at the booty man The booty The torso man Sebenernya aku udah sadarin ini dari Licknya yang udah sebelum-sebelumnya Lick itu pak Yang pas lagi jalan si Lucia nya Damn Aku nungguin Pemang gimana Eh tau ya plot twistnya Jangan ceweknya ini adik Atau anak dari Katarina Oh actually itu lucu sih Oh lucu sih Lucu sih Lucu sih Iya kan Kan dia terakhirnya kabur ke Eh tapi Katarina mati men Mati ya? Mati mati Eh tapi mungkin bisa jadi hidden one kali Gak tau ya Sampai punya anak gitu ya Tapi mati mati Katarina mati soalnya Itu yang mukanya Tato dari CCTV Di Irilew Ada namanya Emang ada ada Joker Florida Makanya gue bilang itu semuanya dari Kehidupan nyata Kehidupan nyata Yang si Karen nya Yang si buah yang masuk toko Gitu kan Serius baru saja Mengirimkan dukungan 50 Apa bareng dan bikin 250 detail Yang kita bisa Kira seriusan Apa-apa Mr. Boss for the win Sampai balik lagi Yang itu biasa Oh iya 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 Gila sip Katarina soalnya Tak guna sekitar 3 Yoi Jadi Katarina itu Dari San Andreas Kan dia Sama si Mute Asshole itu Ke itu Ke Liberty City Ke Liberty City Eh ini balikin aja dulu Gue mau cek-cek lagi dulu Eh lu semua ngomong aja Gue mau Iya kan Katarina kan gitu kan Terus kan habis itu Ternyata di Liberty City Dia hianatin juga si Si Mute Asshole itu Oh ini airport nih Jadi mati Ini airport nih Itu makanya pesawat mau mendarat Ini ladang minyak Apa-apa nih Kayak Pertamina gitu kan sih Iya iya Masih kayak Pertamina gitu lah ya Mungkin gak Apa Gak bang ada karakter 3 Di pertengahan game Bakal muncul Mungkin gak Di karakter ketiga Tiba-tiba muncul Katanya ini lagi-lagi ya Maka ini ada yang leak-leak Tadi kan di Kedaya Tarasi Kita ngebahas ya Katanya karakter ininya tuh Ada 5 malah Jadi kayak Maksudnya 5 tuh Bukan berarti karakter utama ya Jadi kayak Big Smoke gitu loh Iya iya Kayak Rider Circle Circle Karakter circle Karakter circle Walaupun utamanya 2 ini Katanya gitu Ini sih Oh cakep pak Lu sia Nah Why did you move here I just Bad luck Wah ini hiu nih Itu hiu banget Siripet ke atas Iya hiu banget ya Ini lumba-lumba Siripnya kesamping gak Ya seru berarti lah Kalau ada hiu lagi loh Seru bro Aduh Woy kalau bilang itu Nama akunnya kayak ngatain peta gak sih Oh ngatain peta Ah seriusan Bukan itu Jadi yang nangkep gue ya Yang nangkep gue ya Namanya bukan peta Poch Official Poch Oh iya Ibaratnya peta Official Poch Peta-peta Latina dilawan bos Latinos needs Gitu kan Oh yaknya dong Bego Apa Yaknya bentuknya beda-beda pak Iya makanya Ada yang pendek Ada yang panjang ya Wah kece Kapal-kapalnya ada yang kapal mewah ya Maksudnya yaknya ada yang Dan lu bayangin kalau yaknya ini Detil dalamnya kan pak Kita bisa masak Gila sih Gokil Seru banget sih Gokil Ini lumba-lumba Terus speedboat Tapi agak deket ya Ini deket banget Ini apa nih U-nya di pantai Ini U sih Itu U banget Itu U banget Ini U sih Area 2 kan ada 3 ending tuh bang Apakah GTA 6 ada 5 ending Nah itu Itu actually Multiple endings GTA 5 aja kan ada 3 ending Nih GTA 5 ada 3 ending Why Why doing 69 when you can do 919 Why 69 when you can 919 Tunggu 1-1-1-9-1 1-9-1-9 Rame-rame men Di jepit Di hempit you know Di hempit And then you know Di hempit And then Bang main dimana bang Di gangbang Itu dia Ini sih Ini sebenernya tau gak loh Ini scene ini Pamer apa nih Pamer pantulan pak Pantulan Ray tracing Ray tracing Ini dari software Terusnya segala macam Ini Ray tracing punya sih Gila sih Tuh ya Airnya Airnya ini Airnya lebih bagus Dari red dead pak Yang air di desanya Pastilah tuh Ini ada ombak surut Namanya nih Ini teknologi airnya Rockstar yang baru katanya nih Tuh Ada ombak surut Gila ya Cantik ya Kira-kira bisa ngestopin kereta Gak bang ya GTA 5 kan kereta Unstop Enggak Kalau GTA nemak Malah gue disini Belum ngeliat kereta Kalau temen-temen lihat Tadi yang kita bilang ya Setiap scene pesawat Giginya emas Lil Wayne man Yoi Oh mobilnya nih Apa Itu banget Metalik Disini pintu market Kayak ada sesuatu bang Di pintu minimarket katanya Ini orang nih Orang gue nih Itu nyala-nyala gitu Gue lagi ngeliatinin aja nih rumah guys Kalau gue tuh cuman Aduh kalau 70% bener Gossipnya bisa masuk Wah udah Sip The best game Bodo Lihat ke Danny Misalnya ada misi Atau apa Kayak cerita Kayak dimana kita bisa ada Pesta di yard Kayak di rush hour gitu lah Atau bisa copet Wah Atau ngambil-ngambilin barang Rumornya bisa surfing Wah Kalau misalnya bisa surfing Gila sih Soalnya tadi gue gak ngeliat nih Surfing Belum ada Sejauh ini Mungkin belum ini pak Trailer kedua nanti mungkin Ya rame-rame Bisa duduk Gue pengen bisa duduk Ngobrol Ngobrol sama NPC Gila sih Kalau gak bisa ngobrol sama NPC Katakanlah gak usah ngobrol Yang penting NPCnya di bikin hidup aja Kayaknya sih bisa Paling gak kayak Red Dead lah Kayak Red Dead 2 ya Halo Mita Sampai 5 percakapan Saut-sautan Iya Wah gila sih Tapi kalau kereta Di League Gameplay ada bang Kereta ada ya Gue lupa lah Yang gambarnya itu ya Oh iya kereta ini Ada Kereta apa Yang di dalam Di League Gameplay Di Tengah Kota Train ini Train apa tuh Kayak GTA 5 gitu ya GTA 5 Gue belum notice bang Ada cloud fisiknya gak sih bang Cloud fisiknya Ada sih Sekarang kalau jiggle Kalau jiggle Taukid aja ada Taukid aja ada Soal jiggle ya Gue rasa pasti ada sih Rambut aja Bagus banget Tentulan cahayanya dong Ceritanya Ini apa yang disini Iya potong cahayanya Ini apa nih Oh ini Gila tuh Ini Tali 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 BH nya nih Tali BH nya nih Lo perhatikan nih Tali BH nya Tuh Gila sih Oh itu pak Fisiknya satu lagi Pak coba ngundurin tadi Yang pas perahu Sama yang gue sadar Berhubung gue lagi Belajar grading di DaVinci Resolve ya Untuk film ya Ini juga bikin Agak semi realistis Ini ada Ditambahin ini pak Chromatic aberration mbak Amadia effect Jadi realistis Keliatan tuh Jadi kayak pake Lu liat Lu liat benderanya deh Anginnya Ini fisiknya oke juga Iya fisik Oh iya ya Benderanya fisik loh Benderanya kan kain Benderanya gak cuman kayak 3D kaku gitu dong ya Benderanya tuh Benderanya gerak loh Lu liat aja Gila Hidup ya Hidup ya Abis itu gak troking gitu loh Sangat kontras Trokingnya bagus loh Aduh Bensin ya Ada ya New billionaire Every week Oh ini nih Gaca mamanya Undian Undian Oh bisa gak ya Bisa kali Keliatan gitu ya Mungkin Aduh ini udah ngayal jauh Jauh banget nih Tadi ini jembatan awal bang Ada jembatan kereta di kiri bang Coba mana disini awal Sini awal Awal banget Ini Oh iya Ini ya Iya iya itu ya Jembatan kereta ya Oh iya Ah gila Baru trailer pertama nih bros Udah Macem-macem ini Apa tuh Jet ski itu yang dibawah kan Oh jet ski Jet ski Ini apa ya Air apa itu Betul Air langit Orang-orang bernak Apa ini tuh Ini sih Ini gue pengen banget Kalau kita bisa bener-bener ke Ceweknya akan dipelukan Maksudnya apa Oh ini kasino maksudnya Oh iya Kasino Bener Ya when you look at the bra You can see Ini mungkin di atas kasino ya Rooftopnya Kita bisa mainan Gap-apa sih Ini maksudnya si Lucia nya Bukan sih bukan dong Bukan Parakter beda kan Ceweknya Oh iya Damn God damn Gitu Iya Sip lah Tapi trailer ini memang ini ya Memperhatikan dua sisi ya Sisi yang menengah ke bawah Sama versi kaya banget Memperhatikan banget gitu loh Nah ini gue gak tau ini bagian apa ini Yang bagian di sergap ini bagian apa Ini sih Kalau tadi kan ada yang bilang roleplay ini gila sih Ini yang mau bensin Kita lihat udah ada orang si bensin Sama gak aja ada bensin lucu sih Asik sih Tapi yang gue rasain itu ya Ada efek chromatic abrasion jadi tambah realistis lagi Udah kayak Si Rudy mati dia terhadap Oke guys Jadi Sepertinya sudah ya Ada lagi gak Ini ada lagi Tapi kayaknya ya itu flag Begerak ya Semua bendera Dari sejauh ini Sampai bendera aja Berarti ada cloth fisik ya sekarang ya Tuh Benderanya kan guys Benderanya bergeraknya beda-beda Gak sama Berarti cloth fisik ada ya Ini aja sebenernya realistis loh Bajunya nih Pak Maksudnya bajunya gue bener-bener kayak Melihat orang-orang punya baju loh Ini yang gue bilang tadi Sinang ini tuh Sekilas realistis banget itu Ternyata itu game manjrit Tuh Bajunya liat fisik Bajunya Kayaknya nih Tuh Bener-bener cloth fisik loh kayaknya nih Yang baju yang dipake gak nih Tapi yang ininya kayaknya ada fisik sih nih Dang Wah gila sih Cakep Sip Jangan-jangan nyiram bunga Trevor tua bang Haa Trevor tua Udah botak gitu ya Kalo gue bukan Trevor sih Lebih ke Kang Dhani gak sih? Jangan gitu game Ternyata nonton game Gak setiap orang botak Kang Dhani game Jangan lah Kan orang tersinggung juga Kalo misalnya kita Dia tanpa dia tau Di belakangnya kita Ngatain dia botak 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 Singgung Jangan ngomong di belakang kan Bener-bener Gimana sih lu Kita ngomong di publik sih Kita ngomong di publik sih Kita ngomong di belakang Di publik Lu bilang botak 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 Gak sakit hati apa orang Nonton gitu Atau ada clipper misalnya Kan kasian Kalo dia di klip dari belakang Tekan botak botak Gak semua orang tuh ikhlas Gak ngantain botak botak Gitu loh maksud gua Lu udah berapa kali tuh Kan contoh Oh iya iya Jangan lupa dikasih liat ke Kang Dhani Kan contoh Itu apa tadi tadi papan ya? We have shoes Bukan yang tadi kiri Pound and Gun and Pound ya Pound and Gun Gellhorn Port nih Pound Oh itu Pound and Gun Apa tuh? Gila ya ini sinarnya Pantulannya Sinarnya pantulannya Indah sekali Gila Cakep cakep Keluar di Xbox Series S gak? Keluar Nah cuman kayak apa ya Di Xbox Series S Keluar keluar soalnya Jadi di PS5 Xbox Series X Dan Series S Oh iya Berarti ada kemungkinan PS4 Pro gak sih Enggak pak beda pak Engine udah beda pak Kayak gak mungkin Kayak lagi deh PS4 Pro tuh Xbox One X Soalnya beberapa game pak Di Xbox Series S itu Ada beberapa game doang sih Yang sebenernya hampir sama Dengan PS4 Pro jatohnya Tapi permasalahannya Kalau lu bikin buat PS4 Pro Artinya kan lu harus bikin Dengan yang terendah di Level itu Yaitu Xbox One Wujudnya Xbox One itu Rendah banget buat speknya pak Makanya susah sih Atau PS4 biasa Atau PS4 biasa Xbox One paling parah sih Xbox One ya paling lebih parah Kalau gue bilang sih PS5 Kalau orang star amannya ya Jadi Keluar di PC gimana bang Belum ada pengumuman Tapi biasanya sih setahun dua tahun lah Belum ada Biasanya setahun dua tahun Lo kayak tembun nih men Ada tulisannya apalagi sih Udah gitu kepang lagi Ini kan pak Mohon maaf pak Ini kan Kepang Di Guerero banget ya Latino Latino hit Latino hit Gila ya kan Latino hit banget Aduts Aduts Ini ponytail maksud lu Bukan kepang Maksud gue kepang lagi Kalau kepang dua gitu pak Ponytail Ponytail Mama cita gitu kan Desperan Mama cita Latino hit Latino hit Gitu kan Nah gitu Beginilah nyadeganan Ini ada Ini kayaknya momen dimana dia udah mulai kayak Lu jangan random dong kelakuan Makanya dia bilang Percaya sama gue Percaya Atau Soalnya disini kayak liat dari bimbing mukanya ini kayak Terpaksa percaya gitu loh pak Tapi atau sebelum Atau sebelum Sebelum Robbery Tadi Soalnya ini kan kayaknya still yakin banget mukanya Dari awal kayaknya perangainya si Si dia ini orangnya tuh yang Dutch banget gitu ya Si paling ye Makanya Actually dua-duanya bagus Antara dia yang Dutch Atau dia yang mau melindungi beneran Iya bener Maksudnya gue ngebayangin Antara dia kayak Dutch Atau kayak Cassandra Atau gak Bener-bener Kayak dia Atau si adiknya yang bego Dia yang bagian Oh yang bagian itunya Terakhirnya adiknya berian Nanti itu oke juga Ceritanya oke-oke aja Maksudnya kayak Cassandra Atau Dutch lah Ataupun suaminya Atau siapa nih ya Iya whoever it is Adiknya atau suaminya Betul sih Oke itu aja sih Paling Kita udah long berkali-kali nih ya Sebenarnya tidak ada Tidak lagi karena trailer pertama ya Trailer pertama ya Paling tuh ada bola-bola gini Airnya sih air Bukus banget Karena yang di leak aja Itu masih literally Mungkin masih pake Rage 8 Yang which is Belum ada di sempat Masih keledet Lengit gak sih Karena gue nikah Mungkin mereka Nika keluar tuh Iya mungkin rencananya kan Mereka mau keluar di PS4 Mungkin ya Tapi ntar dulu Waktu di leak keluar itu Kan gue gak meratin gambar Tapi gameplaynya actually Gameplaynya apa Tembak-tembakan segala macam Detail juga sih Maksudnya bisa itu Makanya yang ini kan Bisa di mobil keluar begini Iya Nampak luar pintu gini Bisa nampak-nampak Gitu kan Kalau yang di leak gitu kan Nampaknya gitu Terus yang di leak itu Yang gue liat The booty Bakal bisa nge-UE gak bang Udah pasti bisa sih Harusnya ya EUA Harusnya bisa sih This is Grand Theft Auto men GT4, 5 aja bisa Kecuali Red Dead ya Terus liat tuh Cipratan airnya sih pak Ini kan masalahnya Pak Iya gue mau liat lho Cipratan airnya liat Cipra kecipuk ya Cipratan airnya liat tuh Tuh Oh iya ya Kenapa? Cipratan airnya dong Oh iya ya ya Ceras gitu ya Tuh pak Hidup bener gila anjrit Tuh Flowing beneran flowing loh airnya loh Ini hal baru nih guys Nih guys Cipratan airnya pak Tuh Cipratan juga tuh Yang beda Pengen gue lemparin Cipratan airnya ini udah ini sih Ini ceweknya Kendall Adeknya CJ Enggak 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 Bukan Ini bukan Ini latina Lucia Namanya Lucia Lucia Namanya kan Lucia Gila sih Ini kalau water physicsnya Seperti yang digosipkan selama ini pak Bahwa mereka sedang memang Bikin water physics yang baru Ya ini dia nih Lihat Flowing beneran loh airnya loh Lihat tuh Gila loh ini Gila sih Banyak hal gilaan yang kita temukan guys Tinggal nunggu trailer kedua aja Asalkan di downgrade sih Ini udah gila banget sih Ini bakal the best game sih Gitu aja tuh Cipratan airnya pak Ini ini soalnya tuh Mohon maaf loh Sekarang game PS5 yang ray trace nya oke apa Kalau di PS5 Eh Ya literally GTA 5 GTA 5 ya Bukan yang oke ya Maksudnya yang Yang bisa kita lihat lah Yang bisa kita nikmatin Gue lagi live kemarin main GTA 5 Terus gue kayak Loh 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 Ini apa yang beda dari versi PC ya Oh iya GTA 5 kan ray trace Jadi bayangannya tuh beda dari versi PC Visi pak Oke kita bisa nikmatin ya Lightingnya Cyberpunk gak sih bang Cyberpunk bang Atau FFX16 maybe FFX16 emang ray trace ya Ada modenya ya Kalau gak salah ray trace Kurang lupa Cyberpunk gue Cyberpunk ray trace nya lumayan Tapi Cyberpunk ray trace yang di PC sih Gila sih Gila banget Yang di PC gila banget Gue harus bilang Gue main di RTX 4090 Iya Tidak usah bicara sih Kalau itu sih Gila sih Ini nih nih pak Lihat Cipratannya pak Maksud gue Ini kan yang dipamerkan Selama ini kan Bukan sama Rockstar sih Dari leak-leak yang keluar Itu mereka lagi Iniin air banget pak Jadi mereka mau airnya tuh Seralisis mungkin Lihat cipratannya Maksudnya ini Ciprat Nyiprat air pak Dan sejauh ini Yang gue liat air yang detail kayak gitu Itu di Watch Dogs 1 Tapi kita gak bisa nyelem Kita gak bisa apa Cuma cipratan dong Kayak realistis gitu loh Pas nyelem Atau Watch Dogs 2 Actually masih bagus Watch Dogs 2 Kita nyelem Cepak-cepelak gitu Pertama di ujung kanan Ada cowok lagi Fotoin Buti Tadi kita udah bahas di awal Tadi kita udah bahas di awal tuh Yang ini kan Yang pas di pantai Lagi twerking di videoin Lagi twerking Lagi dimasukin ke TikTok gitu kan Namanya apa ya Nama parodinya ya Tak-tok Tak-tak Tuk-tuk Tuk-tuk lucu sih Nak-nak Mobil sports ada By the way itu juga Proof ya tadi ya Mobil sports tuh ada semua Segala Kayaknya jenis kendaraannya Banyak banget deh Lu liat dari satu trailer ini aja Ada mobil yang mewah Ini apa nih Ini apa nih Apaan tuh Lamborghini ya Mana Tuh Oh Lamborghini bener Lamborghini apa Audi Itu Lamborghini Kayaknya mobilnya mewah semua Dan ini dari tahun berapa ya Kira-kira ya Udah era Android dong pastinya kan Udah era Setelah GTA V maksud gue Timeline ya Cara timeline-nya gitu kan Udah ada iya sih Udah ada social media ya Udah ada social media sih Pasawat jadi penumpang sih Gue pengen banget sih Sumpah Tak kenapa gitu loh Kayaknya itu mobil SMK Apa Ya gue baru nyantar Cepretan airnya loh Sama bener sih Kata lu bilang sih Ini flag Bendera Maksudnya clothes fisik Kain-kain Nih liat kaki dia deh Kaki dia liat deh Tuh Lecakan bajunya Gila sih Pas twerking juga lecek tuh Muka gue Oh jangan nyanyin juga twerking Dan tadi twerking-tuerking Pamer fisik Pamer fisik Bouncing-bouncing itu Maksudnya Iya lah Bouncing booty and berry Gitu kan Booty and berry Wah gila Gak kebayang cewek yang twerking di atas mobil itu Apa tuh Beneran tuh beneran ada Itu beneran ada emang Di Florida Jadi beberapa ini dari hal beneran guys Dia emang hati ternyata Apakah bakal ada extended trailer GTA 6 di Game Awards Kayaknya gak tau ya Kayaknya gak sih harusnya sih Paling cuman ditunjukin ulang aja Game Award GTA 6 Blah 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 Kayaknya ya Kenapa Rockstar gak keluarin di Game Awards Sebenernya gak ini juga sih Maksudnya kayak Ah gue gak betul Nah masalahnya gue gak tau apa Soalnya Instagramnya Rockstar Semuanya dihapus Amanya Semuanya dihapus Lo belum liat Iya kecuali GTA 6 ya Kecuali GTA 6 Instagramnya juga ya Instagram justru Cek yang bagian bodycam polisi Ada tanggalnya bang Tuh Kecuali GTA 6 Iya emang Bagus lah Berarti mau di lupain Yang GTA 5 online Karena gue juga nek Bagus deh Soalnya Instagramnya semua dihapus loh guys Semua tentang GTA online Semua dihapus Oh tanggal apa nih Di archive lah ya Tepatnya iya ya Masih dihilangin 20 8 4 08 Belum ada Belum ada Belum ada tahun Tapi Bukan maksud gue Ini ceritanya kan Tanggal 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 sama bulan Untuk S-Perminan Tanggal dari mobilnya Sama kayak GTA 5 gak ya Ya gak tau sih Belum ada soalnya Belum ini tuh Tapi yang jelas Saya liat She wore an American bra An American bra Damn Gitu kan Cures the motion Bang Bang dulu seinget gue Di rumor Di rumor Jok mobil Bisa diatur juga Tanya Oh Ampe segitunya Gila sih Kalau ampe sedetail itu sih 200 giga lebih sih Dan harus game of the year Ampe game of the year juga Gue selesai nonton game of the year Nggak nonton lagi Gitu aja Gue ya Kalau ampe itu semua terjadi Kira-kira size-nya berapa giga nih bang Tadi kita udah bahas Itu semua terjadi Itu sudah gak goti Udah Saya stop Stop Nonton goti Saya nonton Srimulat Ya guys ya Ngomong lagi di bioskop nih Iya loh Saya size berapa giga Kayaknya 200 giga guys Oke guys Kayaknya gue udah ulang-ulang nih Nggak ada hal baru lagi Tapi tadi airnya hal baru sih actually Cup mobil bisa dibuka bang Oh iya Sama kayak GTA 5 ya Cup mobil harus dibuka Air Ingatin tuh guys Airnya baru Cipratan loh Beceknya tadi Beceknya beda ya Tuh realistis banget Airnya guys Airnya guys Engine rockstar emang beda sih Gila loh guys Engine rockstar beda emang The one and only Ini sedangkan Capcom aja lagi ngetes-ngetes engine Untuk di Dragon Dogma 2 Yang nanti akan keluar Engine baru Cakep Udah saya approve Semoga bisa masuk rumah Itu aja sih Kalau 70% Kata anaknya siapa? Aaron Anaknya A.A. Ron Enaknya A.A. Ron What's up? A.A. Ron A.A. Ron Liat nih Baru ini Boya masuk Liat orang di jauh ini Malah sorak Sorak masih mending itu Mainan HP Masuk internet Yang di luar Yang di luar Membunuh semua game Mainan saat sudah kita 6 release Tergantung guys Tergantung Kalau game ini lagi-lagi Memenuhi ekspetasi Bisa jadi ini game Yang membunuh banyak game Kalau ini game Tergantung flop Atau jelek Ya Orang kehilangan harapan Gue bisa bilang gitu sih Karena ini game paling tunggu Betul Betul sih Ini game paling tunggu Banyak orang Maksud gue GTA Adalah game yang Mohon maaf nih Gue kan di Youtube Subscribe banyak Ada subscribe ke Philip Bloom Which is adalah Cinematographer Ada subscribe ke Ya banyak lah Maksudnya GTA ini Emang game semua orang Game semua orang Game yang gak cuman Gamer banget mainin Kan ada game yang dimainin Cuman gamer doang Ini game Yang bawa bapak Om Tanto main Gue kemarin bilang pak GTA ini adalah game Dimainin oleh semua ras Malu miskin Malu kaya Malu ras apa Malu alien Semua orang Malu kaum apa Semuanya pasti main pak Namanya GTA V Auto Betul Sampai aja gue kemarin tuh GTA 5 aja Rekornya berapa coba 3 hari 2 million Kejual 3 hari Dalam 3 hari 3 hari keluar 2 juta 3 hari 2 juta dolar Eh 2 juta dolar apa 2 juta kopi 2 juta kopi 2 juta kopi Kalau yang dolarnya 1 billion Berarti billion Pak Gue pengen ngomong apa Oh maksudnya GTA San Andreas aja Lo kalau nontonin Film-film di era itu Itu hampir setiap Ini kan ada orang Lagi main GTA apa Iya bener GTA San Andreas Saking tuh game Ya sejak San Andreas Se viral-se viral itu Sejak San Andreas tuh emang Jadi mulai jadi game semua orang Karena PS2 pada saat itu Dipakai orang buat nyentel DVD juga Yes Jadi banyak bawa bapak beli Di rumah Betul Sampai main San Andreas San Andreas aja ya pak Ini sedikit info tambahan nih Buat legenda Buat pada yang belum tau San Andreas itu di PS2 tuh Masih penjualan game PS2 terbanyak Nomor 1 San Andreas Nomor kedua itu Kalau nggak salah Gila-gila di turun 3 atau 4 Gue lupa Tapi Dari nomor 1 ke 2 nya Itu jauh banget Penjualannya Jauh banget Saking GTA San Andreas tuh Lakunya Laku banget gitu loh Gitu kan Wajar sih Gue wajar dulu Mas San Andreas Tamat ulang lagi Tamat ulang lagi Nah makanya semoga Kita atap jadi game Yang bisa seperti itu lagi ya Yang jelas guys Yang udah kita lihat di trailer ini Bisa isi bensin ya Mungkin ya Cipertata airnya Realistis Ini nggak tau nih Polisi ini Maksudnya apa Katanya ada Max Payne ya Oh iya dong Mana? Yang didobrak ya Lu bisa di-stall speednya nggak sih? Nggak ini kan gue download Iya bisa di-stall nggak speednya? Oh Mana? Katanya ada Max Payne 3 Pas didobrak Pas didobrak Mudah-mudahan GTA 6 Bisa kayak Arva Semuhun Bisa nikah Nikah gila Nggak sih Kalau itu sih Tapi nggak tau ya Maksudnya Nggak tau endingnya ya Siapa tau endingnya nih Misalnya ini sop istri Nikah Ini kita nggak tau Terus soalnya dari tadi pak Mukanya si cowoknya tuh bagian resah Kayak nggak setuju gitu sebenernya Si cowoknya mah Santai Makanya dia pas di penjara Ditangkep kan Ya Karena gue nggak beruntung aja Cik Yalah Sumpetlah gagas Oke guys Sampai situ dulu Untuk analisa kita bersama Untuk trailer 1 Trailer 1 Ya Mungkin ada yang lebih detail lagi Besok-besok kita temuin Kita akan bahas lagi Di Tech Blast nanti Tapi gila sih Ada sejauh ini Gila Penantian 12 tahun Ini aja trailer pertama Udah memenuhi ekspetasi Kalau menjujur Karena gue aja Tadi kan udah bodo lah Gue yang gue bikin podcast sama lu tuh Kan gue kan banyak banget tuh Sisi negatifnya yang gue takutin kan GTA 6 gue punya virasat buruk Blah-blah-blah Tapi sekarang cuma satu aja Tinggal-tinggal story-nya aja Karena so far sih Yang gue liat dari trailernya Oh oke masih edgy Masih lucu Lawakan-lawakannya Maksudnya masih lucu Dan pasti menyindir kaum-kaum Sekarang banget Bener Ini kayak sebenernya dari tadi pak Ini seluruh trailer pak Taukan lah Apa lah Iya kan Masih-masih menyindir Masih-masih ke TA gitu loh Bagus lah Tidak berubah Bisa nikah sih? Nggak bisa kawin Iya bisa Betul Betul Oh iya bener Cakep banget sih Cakep cuy Oh gitu Gak apa? Emang ada Yang tadi jembatan gak selesai itu Oh Salah satu icon Tempat icon Gila ya Tapi misalnya kita buat onar Terus diviralin nama NPC Itu dia tadi Jadi kayak Red Dead Tapi jaman sekarang Kayak Red Dead 2 Tapi jaman sekarang Enggak tuh tapi gak cuman Gendutong tuh banyak Cocok yang cakep ya Karena RDR 2 kan sedetail itu pak Ini bayangin pak Ini kan ada orang pak Bawa kaleng Belakangnya ada icebox Bisa jadi ada NPC Kita liat ngeluarin minuman Dari icebox Masalah ini Rockstar pak That level of detail ya Makanya ini lucu Sebenernya ini lucu juga Rockstar ya Sampai kalau ada yang komen kan Wah lu terlalu tinggi ekspetasi lah Justru lu kat Rockstar adalah game yang Gua aja baru sadar Detilnya itu setelah gua tamat pak Iya Ngerti gak lo maksudnya Sama kayak Red Dead lah Rockstar tuh adalah Perusahaan game yang kebalikan Orang gak ekspetasi apa-apa Tahu-tahu setelah gak senat lu Kok detail banget ya Bukan malah lebih pak Lebih justru Rockstar itu Lu ekspektasi tinggi Rockstar masih bisa lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Itu loh Rockstar Dan by the way Pasirnya lu liat ya pak Pasirnya ada banyak jejak-jejaknya Oh iya Oh iya Coba kita liat yang di gini ya Kayak salju Kita liat jejak kakinya orang ini Wah iya Kayak salju ya Kayak saljunya Pantainya ya Kayak salju ya Pantai Kalau di GTA 5 kan gak Kaki orangnya juga ada Ada percikan pasirnya Pasirnya Oh iya Cakep Ini sebenernya pamer teknologi Iya ini 200GB nih kayaknya Kayaknya 200GB nih 200GB Soalnya kalau lu ngeliat that level of detail Temen-temen bagian gak ngerti Ya bang gue gak ngerti Maksudnya detail-detail gitu apa Itu ya pokoknya gini aja Semakin detail game Pastinya semakin gede Begitu aja Sama teksturnya Ini 200GB nih Iya bener Masalahnya sampe sekarang loh Masih ada Ya termasuk gue sih Gue aja pas ini kan dulu Gak tau 4 menang Oh iya Tapi pas udah tau Betapa detailnya Red Dead 2 Betapa gue pas tamat Langsung gue bilang Wah gue Gue pengen balik ke mesin waktu ya Lu 2015 Gue jadi anak yang itu Anak yang Do you read the book kita Itu Gue paling jadi itu Nenden book Gue malah ke panggung Eh Winner dari 2 Gitu Riot gue Oke Tapi Ya Begitulah ya Ntar kita diumumkan Kalau gue gak kebayang sih Kalau tiba-tiba game-nya diumumin Oke game-nya 250GB Anjrit Orang terus yang download Pake kuota gimana ya 20 dolar Oh gini Tapi Kalau Kalau semua yang kita omongin tadi Jadi beneran Gue beli 20 dolar Yes Tapi jangan 20 dolar Nggak jangan 20 dolar 1 juta lah 100 dolar 1 juta lah 100 dolar lah 1,5 Karena gini namanya harga itu Karena kamu ngerti 69 dolar Worth to value sebenernya Soalnya Value-nya kalau ada Kalau value-nya ada Dan seru dimainin Dan emang sebagus itu Gue rela bayar mahal Serius Gue juga Kalau emang sevalue itu Apalagi mungkin disnya bisa 4 4 dis Kan dia modal dis dong Iya bener Oke lah Ayo PS Saatnya promosikan dirimu Dengan GTA 6 Kan dari dulu Pas loh Kerjasamanya sama Rockstar GTA 5 Cuman GTA 5 mulu Sekalian yang kemarin Terlalu-terlalu GTA 5 Yang pas kerjasama Seharga FF7 Remake Part 1 dong Makanya FF7 Remake Part 1 Juta Iya Ya Dynasty Warrior 9 lah Game bagus Game yang pengen gue Goti forever Iya bener Goti forever Goti untuk di refund Terus ininya juga Payongnya jadi sebanyak pak Ini ada payong kayak gini lah nih Payong setengah kemah Ya di pantai lah Suasana pantai Iya pantai Oke lah Nggak kelar-kelar nih Ada aja Oh kapalnya seru tuh Tapi tadi Apa? Kapalnya udah liat yang belakang Tadi gue bilang Betul ke dua gitu Dupannya Kebel lah Kapal Joe Ini lagi sosmed kita direkam Lihat Random gitu lah Ini menyindir orang zaman sekarang banget Apa-apa direkam Apa-apa direkam Bagus Ini torking Bisa modif kendaraan Siap lah Nggak ya Seperti itu tidak ada lagi Pak Bisa dibakar Oh Apa? Nggak Gila seru sih DJ-DJ soda bukan Gimana? Iya Tuh ini bisa hot tap Ini sih Aduh Gue langsung nih Ke atas kasino sih ini Terus langsung di hot tap Karakter gue Gue berenang-berenang aja Gue ini Terus bugil Begituan Oh It's a story Oke by the way Sepertinya saya harus ke istri saya Oke sama Saya juga Saya gantian untuk jaga anak Sama Saya juga datang Itu istri Thank you guys Yang sudah nonton bareng kita Thank you Thank you teman-teman semua Harapan kita tentu semuanya Boleh sambil komen di komen di bawah Gimana ekspertasi teman-teman Apakah teman-teman positif Siapa tau negatif silahkan Kalau perlu malah lu komen Lu Siapa tau dibaca lho Baidu ini Tapi yang masuk akal gitu ya Kemungkinannya begini-begini Misalnya ada misterinya Apa misteri nih Karena kalau GTA 5 Misterinya ada Bigfoot Alien Apa lagi ya Banyak sih Betul Dan lu komen yang bener Kenapa? Karena Taraars game Indonesia Dan game asyoindo itu Ditonton oleh Rockstar Singapur Karena kita pernah dapet Disponsorin GTA 5 Dari Rockstar Singapur Jadi kalau misalnya Emang mau lu komen Komen aja di bawah Itu ya Teman-teman sekalian Oke Jadi silahkan Ya Rockstar Singapur Baru bocorin sebenernya Apa? Kalau kita sebenernya Karena lama-lama siapur Udah gapapa lah Sama Ya Komen di bawah Siapa tau Ya kan Atau siapa tau Yang bisa kita sampaikan Ntar gue email Masih di Rockstar gak ya Harusnya masih sih Masih Harusnya masih Oke lah Dulu soalnya gue pernah tanya guys Gue ingat banget Gue pernah tanya itu Pas dia ngasih ke gue Kopi L.A. Nowhere Yang buat switch Yang gue seru review tuh kan Gue sampe nanya tuh GTA 6 kapan? Itu 2017 Iya Bener Aduh Dia cuma jawabnya no comment Oke guys Thank you Jadi Ya tulis di bawah ya Gimana GTA 4 Oh langsung sampe sini Kita nakalin semua Main GTA 4 GTA 4 Save karena gue udah sampe Di terakhir save gue soalnya Gue ikut ya gue ikut Sampai ya kan gue hilang kan Kalau bikin Walter gue ikut Seru ya Oke lah Thank you guys Yang sudah mengikuti Oke Sampai jumpa Timestream yang berikutnya Video-video Tarak Ars yang berikutnya Jangan lupa cebok Jangan lupa siat gigi Sebagai penutupan Kita akan menyanyi sebuah lagu yang Free Copyright Ya guys ya Yang demo dari game The Witcher 3 Kalau lo tau di Witcher 3 Itu ada Kalau misalnya kita nak ke level Itu ada lagunya Ya Lagu juga sebenernya Gak lebih ke Sound effectsnya Tapi mau dibelong sound effects Sebenernya Orang ya gaknya Jadi lagu sebenernya Kurang lebih Seperti ini Guys Thank you Sampai jumpa di Video dan Livestream Transgamer Yang berikutnya Jangan lupa komen di bawah Harapan kamu untuk game ini G G G G G G G